Semoga kita mulai dengan berdoa segalanya, semoga diberikan kelancaran agar kegiatan pelatihan Brown Eritet Kari ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dan juga bagi bangsa dan negara. Mari teman-teman kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan dengan gamau masing-masing sehingga apa yang kita harapkan di pagi hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Selesai, oke. Baik, terima kasih. Baik, untuk sesi pertama kali ini kita akan mulai dengan Pak Muji dari Air Navigation. Pak Muji, selamat pagi. Apakah Pak Muji sudah siapa? Ya, siap Om Didit. Baik, Pak Muji. Terima kasih. Om Didit dari pagi sudah on ini di sini. Terima kasih, Pak Muji. Maaf kalau ada sedikit keterlambatan nih, Pak Muji. Oke, kita akan mulai dari Pak Muji. Pak Muji, saya akan berikan ini ya Pak, co-host-nya ke Pak Muji ya. Baik, terima kasih Om Didit. Sudah bisa saya mulai tes 1, 2, 3. Apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Oke, Pak Muji, suaranya bagus. Lancar selalu. Silahkan Pak Muji diperkenankan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Om Didit dari Drone Edutek, rekan-rekan Drone Edutek yang saya hormati juga. Semoga semua dalam keadaan sehat. Rekan-rekan peserta angkatan keempat ya Om Didit ya ini ya? Iya Pak. Angkatan keempat dari Drone Edutek, mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi ada Pak Eko ini dari Mabes Polri ini salah satu mungkin. Selamat ketemu lagi Pak Eko. Terima kasih, jangan bosen-bosen dengan saya, Pak. Baik, pada pagi hari ini saya diamanan dari Drone Edutek, yaitu ada dua materi yang harus kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan klasifikasi ruang udara, dan yang kedua adalah terkait airport operation. Kita akan bertemu atau akan bersuah sampai dengan jam 12, jadi punya sangat banyak waktu, sehingga nanti apabila ada paparan saya yang memang belum dimengerti atau belum dipahami, langsung saja di intercept, ditanyakan saja. Rest hand atau nanti dari Om Didit menyampaikan ada pertanyaan, sehingga kita bisa ke diskusi ya. Nah, itu nanti di beberapa paparan saya. Saya izin share screen, dan kemungkinan apabila ada gangguan jaringan, nanti saya akan pindah ke jaringan lainnya, mungkin akan terdelay. Takutnya ada gangguan jaringan, karena memang dari tadi malam di Jabodetabek ya, hujan beras, termasuk pagi tadi pada subuh, hujan beras dan petir. Jadi takutnya ada gangguan. Tapi sekarang sudah lumayan, tidak ada gangguan. mendung, hanya mendung saja. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah tertampil? Oke Pak, tertampil dengan jelas Pak. Oke, baik. Tanggal 28 Mei, saya ini Semarang, karena lagi ada di Semarang, atau kita secara online ada di seluruh Indonesia ya. Perkenalkan terlebih dahulu, mungkin ada rekan-rekan yang belum kenal dengan saya, saat ini saya ada di Enak Indonesia, sebagai Kepala Subdivisi Pengendalian Operasional Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan. Jadi, sepuluh lalu lintas penerbangan nasional di Indonesia, ada apa saja kebetulan saya yang membawahi, saya yang mengetahui, karena memang seluruh cabang di nasional, seluruh penerbangan, lapor semua ke unit saya. Nama saya Mojishu Bagyo, terkait dengan PUTA, saya pernah menjadi task force di IKU Bangkok, yaitu Asia Pasifik UAS, Unmanned Aircraft System Task Force di Bangkok, lalu juga ikut dalam Google Project Loon, Inaskog Area Live Broadcasting Asian Games, terkait juga dengan penyiapan Behang, untuk yang Garuda Targo, Ehang juga untuk Air Taxi, yang saat ini sudah digunakan oleh Polri, Elang Hitam saat ini yang masih bersiap-siap, masih melakukan uji coba selalu di Pamengpe, ataupun di Hilayah Tasik, Ranggara Tasik, atau di daerah Pansela. Dan juga saya sebagai narasumber, maupun pendamping terkait di drone, baik itu untuk SOP-nya, maupun untuk training-nya, baik untuk kegiatan-kegiatan di beberapa KL, kelembagaannya. Yang penting, tolong dicatat nomor saya, HP saya, apabila rekan-rekan yang ada di kelas hari ini, nanti mengoperasikan drone di mana, menemui kendala, khususnya dengan AirNAP, ataupun dengan apapun itu, tolong hubungi saya, sehingga nanti siapa tahu saya bisa membantu, sehingga misi terkait dengan penerbangan drone tersebut berjalan, termasuk juga keselamatan penerbangan terjaga. Saya lanjutkan saja. Ini nanti daftar isi, bahwasannya nanti saya akan introduksi dulu, AirNAP Indonesia itu apa, lalu masuk ke materi, terkait klasifikasi ruang udara, di dalamnya ada kontrol dan uncontrolled airspace, lalu ada PRD, Prohibited, Resisted, Danger Area di situ, lalu akan saya sampaikan juga, bagaimana memanage air traffic services, atau air traffic management ini, jadi seluruh penerbangan, baik yang control-uncontrol, bagaimana memanagenya, secara global, aturannya, lalu Aerotical Information Management, ini terkait dengan publikasi berita-berita penerbangan, juga terkait dengan nanti KKOP, masuk ke area bandar udara ini, masuk ke area bandar udara, pengoperasian putar di bandara seperti apa, jenis dan sifat bandaranya itu seperti apa, atis, Aerotical Telecommunication Information System, jadi itu yang di-broadcast, ke para penerbang seperti apa, informasi dari ground ke air, ground-to-air, not-time, notice-to-air mission, lalu antena-antena tower, signal light, VFR route, bayaburung, dan satolian. Nah, ini nanti, moga-moga bisa kami bawakan dengan baik, di 8.15 sampai dengan jam 12. Kita nanti ada break dulu, atau lanjut saja nanti, Om Didit, di tengah tangan, mungkin break dulu sebentar mungkin ya, barang 30 atau 15 menit ya. Iya, betul, betul. Oke. Betul, Om. Baik, selanjutnya, saya mungkin langsung introduction, terakhir Ernaf Indonesia, yaitu Ernaf ini didirikan di 16 Januari 2013. Baru mau 9 tahun, ya, nanti, oh, sudah 9 tahun ya sekarang ya, 9 tahun ya, di Januari kemarin, oh, maaf, itu beroperasinya, kalau lahirnya dia di 12 September 2012, jadi udah mau 10 tahun. Jadi, 12 September 2012, itu PP77 disahkan oleh pemerintah, di dalamnya adalah terkait dengan Ernaf Indonesia, atau PERUM, LPPNPI, Perusahaan Umum Penyelenggara, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Aplikasi Penerbangan, yang mempunyai tugas utama, kami memanage seluruh lalu lintas penerbangan, jadi tidak hanya yang berawak dan tidak berawak, tapi juga yang autonomus, tapi juga yang memang itu, yang tidak bisa dikendalikan, melalui apa, nanti akan kami jelaskan. Terkait juga, terkait komunikasi ground to air, air to ground, itu juga kami sediakan di situ, terkait juga seluruh informasi terkait penerbangan juga, tugas utamanya, dan juga kami melakukan pelayanan informasi meteorologi, sumber datanya dari rekan-rekan BMKG, tapi kami membantu membroadcast, menginformasikan secara tertulis, digitalize, maupun voice, broadcasting, itu kita lakukan, termasuk juga pelayanan informasi SAR, search and rescue. Jadi kenapa Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, ketika mendengar ada kejadian kecelakaan pesawat di mana, lalu air nap terus sering muncul di TV itu, di TV, di radio, di koran, di wawancara, karena memang kami memberikan informasi di titik mana terakhir pesawat itu melakukan komunikasi atau terdeteksi oleh peralatan kami yang sudah disebar di seluruh Indonesia. Itu kepada rekan-rekan SAR, untuk dilakukan pertolongan dan evakuasi, search and rescue. Nah, itu. Jadi memang yang melakukan adalah SAR, tapi informasinya dari RNAV Indonesia. Baik, RNAV Indonesia itu ada di dua kementerian, pembina-nya untuk korporasinya di 2MN, sedangkan untuk di regulasinya ada di Kemenhub, Kementerian Perhubungan, sehingga kita mengoperasikan ini menggunakan cara 2MN, tapi memberikan pelayanannya sesuai regulasi yang diperlakukan oleh Kemenhub. Saya lanjutkan. Ini adalah segeda informasi saja, nanti ada ruang udaranya. Ya, apa itu pelayanan navigasi penerbangan? Yaitu, intinya adalah penerbangan kita bicara berawak maupun tidak berawak. Penerbangan ini dibidikan layanan oleh RNAV Indonesia semenjak dia merencanakan penerbangan. Jadi ketika dia akan terbang dari satu titik ke titik yang lain, atau dari satu bandara ke bandara yang lain, maka penerbangan ini pasti membuat rencana penerbangan atau flight planning. Nah, flight planning inilah, sebelum dia flight planning, dia mesti membaca namanya Pre-Information Bulletin. Nah, ini dia. Ini adalah terkait informasi cuaca, informasi bandara keberangkatan, bandara tujuan, informasi langit, informasi keadaan cuaca yang di langit, di ruang udara, lalu, dan informasi-informasi lain yang memang mempengaruhi rencana penerbangan yang bersangkutan. Nah, itu. Jadi, sebelum dia membuat flight planning, dia membaca dulu seluruh informasi yang sudah disediakan oleh RNAV Indonesia, seperti kalau rekan-rekan drone ini mau menerbangkan, maka dia cek dulu nih, oh, pakai webnya BMKG ngecek, area di Sumatera Selatan, itu jam berapa akan ada hujan, jam berapa panas, jam berapa ada angin, atau ada guntur, itu bisa melaksanakan di situ. Atau memang, kalau memang punya radio VICEF, tinggal tuning. Kalau memang beroperasi di dekat bandara udara, tinggal tuning, frekuensi atis. Nah, itu bisa. Atau memang yang membuka lembaran-lembaran digital yang memang sudah disediakan nanti, termasuk juga nanti kita punya aplikasi, Bapak-Ibu tinggal klik, oh, di situ ada cuaca apa, juga bisa. Jadi, sudah sedemikian rupa, semenjak dia mulai merencanakan, sudah diberikan pelayanan oleh RAK Indonesia. Setelah dia sudah membuat rencana penerbangan, maka dia mengirimkan kepada unit kami, diproses, dimasukkan ke ATC sistem, kita punya sistem, dikumpulkan dengan seluruh informasi rencana penerbangan di seluruh Indonesia dan seluruh Asia Pasifik, di situ diatur bagaimana ruang udara nanti. Disusun sedemikian rupa, dirajut di atas, supaya satu dan yang lainnya penerbangan, baik berawak maupun tidak berawak, tidak bertemu di satu titik yang sama. Satu waktu yang sama, satu ketinggian yang sama, jadi tidak mungkin akan tabrakan di atas, karena sudah dimasukkan secara sistem di situ. Tapi masih ada sekian persen, berapa persen, 0,0 sekian persen, karena memang kita dituntut untuk 99,9 persen. Jadi masih ada satu persen, itu adalah di luar dari yang kita rencanakan semuanya. Baik, setelah dia mengisi flagpain, sudah siap berangkat, maka akan dilayani, ketika di bandar udara, mereka melakukan komunikasi, melakukan tukar informasi dengan menara pengawas ini. Menara pengawas yang tiap, kalau rekan-rekan semuanya ke airport, pasti ada menara ATC, menara kentrul, ataupun tower namanya. Nah, ini dia. Dia di sini, memberikan pelayanan sampai dengan pesawat ini tidak terlihat mata. Mata biasa ya, tidak perlu pakai teropong atau apapun. Sampai dengan tidak terlihat mata. Itu memang sejauh, sekitar 15 kilo, kalau kita sudah ada di atas ini, bisa kelihatan. Termasuk juga, kalau sampai ke atas, itu sampai 4.000 kaki. Sampai 4.000 kaki. Jadi sampai dengan 600 meter. Itu kita masih bisa, asal tidak ada awal rendah. Nah, setelah dia dilayan di sini, pesawat itu berangkat, sudah tidak kelihatan lagi oleh mata, maka unit kami APP. Dia ruangannya memang di bawahnya tower, tapi dia handlingnya adalah di atas kewenangan tower. Karena dia sudah menggunakan alat-alat surveillance, alat-alat bantu lain, sehingga bisa berkomunikasi dan kita monitoring sampai dengan dia ketinggian jelajah. Nah, ketinggian jelajah inilah rekan-rekan ACC nanti yang akan menghandlenya. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa. Begitu nanti pindah, mau mendekati bandara lain, maka sudah diarahkan juga oleh rekan-rekan ACC sebelah, APP sebelah, dan power sebelah untuk dia mendarat dengan selamat. Nah, inilah semua proses ini adalah navigasi penerbangan yang dilayani oleh Enak Indonesia. Yaitu terkait pengendalian penerbangannya maupun informasi-informasi yang disediakan selama dia sebelum terbang sampai dengan dia mendarat dan akan melaksanakan penerbangan kembali. Ini dia, pelayanan navigasi penerbangan. Dan ini didukung oleh peralatan-peralatan kami, yaitu antena-antene radio komunikasi, peralatan-peralatan navigasi yang ada di Bandar Udara, maupun di beberapa kota, tidak harus di Bandar Udara, karena ini adalah titik-titik di mana dimasukkan ke dalam komputer pesawat untuk dituju, untuk mereka homing, untuk mereka melewatinya. Termasuk juga penginderaan. Nah, ini kita punya, sehingga seluruh ruang udara di Indonesia dapat kami cover dengan baik. Itu terkait era Indonesia dan pelayanan navigasi penerbangan, sekarang kita langsung menginjak ke ruang udara, nanti kita ke materi kualifikasi ruang udara. Jadi, ruang udara Indonesia ini adalah seperti ini, dinamakan E-FIRE yaitu Flat Information Region. Flat Information Region. Indonesia memiliki dua E-FIRE. Yang pertama adalah Jakarta E-FIRE, yaitu Indonesia bagian barat. Jadi, mulai dari Semarang sampai dengan, itu kemarin yang ada ruang udara Singapura yang sudah dialihkan, sampai dengan ujung Sabang. Termasuk juga kepulauan Christmas Island punya Australia, itu adalah dalam kendali Enak Indonesia, dalam kendali Indonesia, Jakarta E-FIRE. Nah, sedangkan di timur, ini dibagi, jadi ada yang barat, ada yang timur, itu adalah ujung pandang E-FIRE. Nah, ini dia. Jadi, ada area-area yang memang dari Filipina masuk ke Indonesia, Tirmor Leste masuk di kita, dikontrol area Indonesia. Kalau Papua Nugini tidak ada. Jadi, sudah ini masuk ke Indonesia semuanya. Ini adalah ruang udara, adalah yang ini, garis-garis ini. Sedangkan ini adalah teritorial. Nah, teritorial. Teritorial. Jadi, memang luas ruang udara ini, ada yang lebih luas dari teritorial, ada yang lebih jauh, cakupannya. Ada juga yang teritorial yang lebih luas, seperti ini. Ini Kepulauan Palau di Filipina. Tapi, itu tadi, Timur Leste sama Christmas Island yang punya Australia, itu adalah masuk ke Indonesia. Nah, ini dia. Jadi, memang ketika ada pesawat asing masuk, tidak berizin, maka di sini pun sudah dicegat oleh enak Indonesia bersama dengan negara-negara tetangga. Ketika dia lolos dari sini, nah, di sinilah nanti penentanan Indonesia di sini. Nah, di teritorial ini. Maka akan diintercept oleh rekan-rekan TNI-AO. Dalam hal ini, Koopsutnas. Nah, di dalam ruang udara ini juga ada jalur-jalur ALKI. Jadi, pesawat-pesawat negara lain yang memang itu pesawat negara, pesawat militer, atau pesawat PPIP-nya membawa Presiden atau Kepala Negara, itu bisa melewati jalur-jalur ALKI ini. Ini ALKI-1, ALKI-2, ALKI-3. Nah, jadi memang bukan berarti apa namanya, mereka tidak bisa melintasi di sini, tapi memang ada, memang militer itu bisa masuk ke sini. Nah, ini dia. Jadi, dari Amerika sering kapal induknya, dari Australia dia akan menuju ke Amerika, nah, dia bisa melewati sini. Biasanya kapal induk ini nanti dikawal oleh pesawat dia F-18, helikopter selama dia masuk di wilayah NKR ini. Nah, ini dia. Jadi, seperti itu. Kami lanjut saja. Ya. Wah, ini kalau zooming seperti ini, ada banyak suara, ada ketoprak lewat gitu ya. Oke, lanjut. Ini adalah aplikasi. Coba, cepat, cepat, cepat. Om Taufik, mohon maaf, Om Taufik. Om Taufik. Ya, saya lanjutkan. Ini adalah aplikasi, Navort, ya. Jadi, ini memang besar ruang udara Indonesia dengan rute-rutenya itu adalah seperti ini. Jadi, sudah seperti ini. Ini adalah rute-rute di ruang udara. Route memang. Karena memang ini kita gabungkan rute internasional maupun rute domestik, ya. Ini adalah ruang udara tadi yang kita punya. Sedangkan untuk teritorialnya adalah dia ada di dalamnya, termasuk ini, pas dengan teritorial juga, ya. Bapak, Ibu, nanti tinggal ini sangat penting aplikasi ini. Karena nanti akan akan tahu saat ini ruang udara ini digunakan oleh siapa. Terus cuaca-cuaca di situ seperti apa ada di sini semuanya. Jadi, tinggal dibuat di sini. Tia.enaf.indonesia.co.id seperti ini. Dikopi nanti. Paparan ini juga kami sampaikan ke Indutek nanti. Tinggal download di situ. Ketika Bapak, Ibu akan beroperasi di mana bisa cek di situ. Ini yang dinamakan tadi sebagian dari Pre-Information Bulletin. Nanti akan saya buka, saya praktekkan ya. Seperti apa. Namun saat ini saya tampilkan seperti ini dulu. Dan termasuk ada operasi putah atau UEFI di mana. Dia ada di sini, Pak. Termasuk nanti melihat control airspace, uncontrolled airspace, restricted, prohibited, danger, area. Itu ada semua di sini. Ini bisa di-zooming, bisa sampai ke Google seperti ada jalan-jalan di kota-kota itu ada. Jadi seperti itu ya. Ini yang penting. Nanti akan kami jelaskan, kami praktekkan juga. Lalu lanjut. Jadi memang seperti ini. Di kotak-kotak, di ruang udara ini seperti sudah dibagi-bagi ya. Dan itu bagaimana kami memanagenya supaya satu pesawat dengan pesawat yang lain tidak bertemu di satu titik yang sama, satu waktu yang sama, satu ketinggian yang sama. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini gambaran klasifikasi ruang udara. Ini adalah seluruh pengguna ruang udara. Jadi yang paling tinggi adalah yang pernah menggunakan ruang udara ini adalah Google. Atau nanti High Altitude Platform Station, Hubs. Nah, itu sama seperti ini. Seperti Balon Zeppelin juga, dia tidak tarik ke atas untuk menyebarkan internet atau jaringan internet, ataupun untuk penelitian-penelitian di seratus sifir. Nah, ini dia. Paling tinggi. Selanjutnya, penerbangan komersil maupun penerbangan militer, dia ada sampai dengan 60 ribu kaki. Sampai dengan 60 ribu kaki. Atau sekitar 40 kilometer dari daratan. Nah, ini dia. Lalu, ini adalah kelas A. Jadi, yang paling tinggi ini adalah kelas A. Nanti ada spesifikasinya. Lalu, di bawahnya lagi ada kelas B, kubusnya. Ini control. Jadi yang kubus-kubus ini adalah control airspace. Control airspace, ya. Kubus-kubus ini. Di luar kubus ini adalah uncontrolled. Nah, seperti ini uncontrolled. Seperti ini uncontrolled. Lalu, turun lagi sampai ke satu bandar udara. Ini saya contohkan adalah Halim. Ini adalah Soekarno-Hatta. Dua bandara yang berdekatan. Dia punya satu kubus sendiri. Nah, kelas C di situ. Yang mana dilayani dan dikendalikan oleh Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini dia. Di luarnya ini adalah kelas-kelas di luar ABC, yaitu ada D, E, F, dan G. G adalah yang paling rendah ketika ada seperti Pondok Cabai, seperti Bandara Budiarto Curug, seperti Bandara Lair yang ada di Tanjung Lesung, ya. Nah, itu dia AFIS. Dia kelasnya G. Airroom Flat Information Service. Di sini dikendalikan, diberikan instruksi di dalam kubus-kubus ini karena control airspace, ya. Udara-udara dikendalikan. Tetapi di luar ini dikendalikan dengan diberikan informasi. Flat Information Center. Ini Flat Service Sektor. Nah, semuanya informasi. Aerodrome Flat Information Sektor. Nah, ini dia. Jadi, itu yang terbang mulai dari layang-layang, mulai dari drone, pesawat militer, pesawat komersil, ya. Drone militer, ya. Termasuk balon-balon udara yang Bapak-Bapak dengar kemarin ada gangguan balon udara ketika lebaran di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ya. Termasuk hampir ke Jawa Barat juga. Ini. Nah, ketika ini satu ruang udara untuk suatu bandar udara, maka kita ini adalah satu bandar udara, ini satu bandar udara yang lain, ini satu bandar udara yang lain, sampai dengan seperti ini. Ada satu bandara yang memang tidak pakai tower, seperti ini. Jadi, ruang udara sudah didesain sedemikian rupa. Didesain termasuk antena-antena di dekatnya. Nah, yang merah ini adalah terkait kelas informasi atau unkentrol, yang biru ini kontrol, kontrol, ini juga kontrol, ini juga semi-kentrol dengan informasi. Jadi, seperti ini. Ini airport 1, airport 2, airport 3. Kalau gambar satunya hanya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi, setiap airport di seluruh Indonesia pasti punya ruang udara seperti ini. Nah, tapi kalau yang lengkap dengan B dan A-nya, jadi semakin kecil bandar udara, maka dia kubusnya ya mungkin C doang atau mungkin G doang. Satu bandar udara. Tapi kalau dia sudah bandaranya besar, seperti Juanda, dia sudah sampai, Surabaya itu sudah sampai ke sini. Sampai dengan kelas B. Tapi kalau untuk Jakarta dan Ujung Pandang, dia sampai kelas A. Nah, jadi hanya ada dua di Jakarta dan di Ujung Pandang yang punya kelas A saja. Yang lainnya, kelasnya B, C, ada G, F, dan lain-lain. Baik, saya lanjutkan. Dan, oke, ini adalah klasifikasinya. Jadi, memang seperti di, kita di jalan tol atau di darat ya, keluar dari rumah, kita ada namanya jalan depan gang kita atau jalan komplek. keluar dari komplek, ada jalan arteri atau jalan raya biasa, gitu ya. Terus, kita akan menuju ke tol, maka kita masuk, ada entry tolnya, ada gate-nya di situ. Ketika kita pakai tol, itu nanti keluar, ada exit tolnya, ada exit gate-nya juga di situ. Terus, balik lagi ke jalan arteri atau jalan raya biasa, jalan komplek, masuk rumah. Nah, itu sama. Seperti bandara, ke bandara, itu ada seperti ini. Ini kelas A tadi. Siapa saja yang boleh terbang di sana, aturan penerbangannya adalah seperti apa, separasi antar pesawatnya adalah seperti apa, jarak antar pesawatnya, sudah ditentukan semuanya. Servis yang diberikan oleh siapa, kecepatan di situ seperti apa, radio yang digunakan, apakah harus two-way communication atau radio dua arah, ataukah hanya searah saja, dengan darat, dengan stasiun darat, antara ground to air, air to ground-nya, lalu atasi clear-nya dia harus dapat atau tidak, nah ini dia, sesuai A-nya. Kalau yes, berarti dia pasti control. Yes, yes, yes itu control semuanya, kebanyakan. Nah ini termasuk sampai E, itu ada yes, kecuali F dan G, dia no, 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 no. Karena dia fully information. Nah ketika E dia ada yang, tidak perlu clearance, jadi ada yang masuk ke dalam uncontrolled space, ada yang uncontrolled space. Termasuk ketinggiannya sudah diatur di sini. Ketinggian dari berapa sampai berapa itu kelas A, kelas berapa itu B, C, semua sudah ada di sini. Termasuk juga luasannya, jangkauannya. Nah A itu sampai seperti apa, B seperti apa, C seperti apa. Nah ini semua. Ini terkait airspace classification, dan termasuk flat rule-nya seperti apa di sini. Ada yang instrument, fully, ada yang instrument dan visual, ada yang instrument dan visual juga, sampai ada yang hanya visual saja. Oke. Saya lanjutkan. Nah ini, ini kalau tadi yang gambar ini, sebentar, yang gambar ini adalah potongan vertikalnya, kita lihat secara vertikal, tetapi kalau yang ini, nah bakal sudah tertampil, kalau yang ini adalah kita lihat top view-nya. Top view-nya. Jadi tadi kalau kita memberi contoh, adalah ini Bandara Bali, Murah Rai, Denpasar, tower-nya, atau kelas C-nya, nah itu adalah ini, kelas C-nya. Ini Denpasar, ini ada Banyuwangi di sini, Banyuwangi adalah ini, nah yang umum ini, kelas C-nya, nah ini dia, tower-nya. Di luar itu kelas B-nya adalah ini, nah ini dia. Nah berarti kalau Bapak Ibu terbang, nanti buka nafet tadi, aplikasi, terus titiknya ada di dalam ini, ya berarti itu yang dikendalikan, bukan yang tidak dikendalikan. dengan ketinggian, tadi 10 ribu atau 4 ribu, sampai dengan 10 ribu tadi. Terus yang kelas B-nya di mana? Ini juga kelas B. Ini kelas B yang oran ini, masuk sini. Tapi ketinggiannya adalah 10 ribu, sampai dengan 24 ribu kaki. Nah maka ketika Bapak Ibu, semua terbang di bawah 10 ribu, di daerah sini, dalam kuning ini, maka ada di uncontrolled airspace. Nah seperti itu. Nah kelas A-nya mana? Oh ini kelas A ini. Ini kelas A. Yang di dalam kuning, yang di luarnya, yang di dalam biru, yang di luarnya itu A semua. Tapi ketinggiannya 24 ribu 500, sampai dengan 60 ribu tadi. Nah itu dia. Termasuk Bandara Semarang, dia punya sendiri, semuanya punya. Udah di coupling-coupling seperti ini, udah ada frekuensinya masing-masing, jadi tidak mungkin pesawat menuju ke Bali, akan kontak ke Banyuwangi. Ini frekuensinya, karena dia punya frekuensi sendiri. Ketika dia masih ketinggiannya di Bali City R, ya dia akan kontak ke Bali City R. Ketika dia udah mendekati tower, maka dia akan kontak ke frekuensi tower. Jadi frekuensinya udah berbeda-beda. Orang yang mengendalikan dari enak Indonesia berbeda-beda. Nah, jadi selama ini kalau rekan-rekan terbang, sepertinya tidak ada kotak-kotak atau coupling-capling di ruang udara, sekarang pada tahu bahwasannya semuanya dikendalikan, diatur secemiikan rupa, sehingga sedetik atau sepersekian detik pun tidak akan lewat penginderaan atau pesawat-pesawat ini terbang di ruang udara Indonesia. Nah, seperti itu ya. Ini aturan-aturan yang ada saat ini yang terkait bahwasannya tidak perlu izin untuk di non-control airspace dan perlu izin di airspace yang control maupun un-control tapi di atas batal atus kaki. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini juga ada aplikasi yang bisa, ini web-based juga, yang bisa Bapak, Ibu semuanya download. Jadi, nanti di dalamnya ada terkait data-data airport-heliport di mana saja di seluruh Indonesia. Ada data ruang udara tadi, kelas airspace maupun rute-rute, maupun restricted danger, maupun prohibited area. Ada juga data rute penerbangan. Data prosedur penerbangan, prosedur penerbangan itu adalah seperti ini, yaitu manuver-manuver pesawat ketika akan menuju ataupun berangkat dari sebuah bandar udara. Data atas unit, yaitu ada airnav, unit apa saja di situ, siapa yang handle nomor teleponnya, siapa orang yang bertugas di sana, ada semua di sini, termasuk peta-peta penerbangan seperti yang tadi saya sampaikan, seperti ini, itu ada juga di situ. Perekam perubahan data penerbangan. Nah, ini dia. Nanti akan saya demo juga sebelum akhir acara atau pada saat pertanyaan ya. Saya akan demo videonya. Oke, jadi data-datanya adalah termasuk airpot-nya. Jadi ketika rekan-rekan punya pekerjaan, diberikan oleh rekan-rekan airpot untuk mapping ataupun untuk kegiatan apapun itu, maka tinggal buka saja di sini. Oh, nanti saya akan terbang di detail mana, detail ini, di daerah mana, daerah ini, nah ini ada di sini. Nah, ada aerodrome layout-nya. Ini dia. Ini kan landasan, ini gedung terminalnya, ini adalah tempat parkir pesawat, ini tempat parkir pesawat, nah tinggal seperti itu. Oke, ini Bali. Nah, ini adalah gambarnya ini, di dalam buletan itu. Nah, maka ini adalah prosedur penerbangan atau manufur pesawat ketika akan mendarat di Bali. Nah, jadi dia ada dari ruto-ruto tadi, nah, ini adalah rute-rute jalan rayanya, kalau kita dari rumah atau jalan kompleknya, masuk gerbang misalnya ini, terus suruh putar dulu, baru ke arah rumah. Nah, ke arah rumah. Ini manufur pesawat tersebut. Ketika, oh rumahnya lagi dikunci, parkirnya belum ada orang datang, maka saya balik lagi ke jalan menuju gerbang tadi. Nah, ini dia. Terbang lagi nanti ke sana, nanti dia akan ikut lagi ini, sampai dengan pintunya dibuka. Nah, seperti itu. Termasuk data-data airport-nya ada di sini semuanya. Ini Bandara Ngurah Rai, bla 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 bla, nomor teleponnya, jam operasionalnya, siapa saja dihubungi di sini ada semua. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini yang saya sampaikan, ruang udara. Jadi, ada namanya paling rendah tadi, KKOP atau kelas C tadi ada di sini. Ya, ini dia. Ini ada di sini. Ini KKOP. Ini adalah landasannya. Ini mirip dengan rumah kita. Ini private. Tidak boleh ada yang masuk ke sini tanpa izin dari otoritas bandara ini. Sama seperti kita punya rumah, tidak boleh ada orang luar dari keluarga kita masuk ke rumah ini tanpa seizin kita. Jadi, kalau dia mau masuk, ya dia harus kirim black plan dulu. Dia harus menyampaikan rencana penerbangannya. Nah, begitu oke, ya oke dibuka. Begitu oke orangnya, WA kita, chat kita, Pak, saya mau ke sana, atau nelpon pakai voice maupun video call. Terus, udah, seperti itu. Jadi, memang bisa. Bisa masuk karena memang sudah mendapatkan otorisasi dari yang punya rumah. Nah, ini seperti rumah kita. Kita punya halaman. Jadi, seperti ini. Punya halaman rumahnya. Punya pager-pagernya. Termasuk juga punya lingkungan komplek kita. Nah, seperti itu. Ini adalah pintu masuk, ini pintu keluar. Atau, kalau memang arah anginnya berbalik, ini pintu masuk, ini pintu keluar. Nah, daerah yang merah ini ya, yang tidak boleh diganggu-gugat, ada bangunan tumbuh. Ya, di sini. Bangunan, ataupun layang-layang, ataupun drone, apapun di sini. Karena, nanti akan saya jelaskan, ini adalah daerah-daerah kritis. Seperti kalau ada orang tidak dikenal masuk ke rumah kita, sudah ada di gerbang, oh, itu security pasti sudah, Pak, ada keperluan apa, atau ada screening dulu setidaknya. Nah, jadi di sini adalah daerah-daerah kritis untuk pesawat mendarat, maupun pesawat baru berangkat dari sebuah bandar negara. Ini KKOP, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, atau Obstacle Limitation Service. Nah, keluar dari rumah kita adalah jalan-jalan di komplek, ataupun jalan raya biasa yang memang menuju ke komplek kita, atau ke rumah kita. Nah, namanya kalau di ruang udara adalah Standard Instrument Departure, dan Standard Level. Jadi memang yang akan berangkat, dia pasti melewati rute-rute ini yang sudah kita susun. Tidak bisa berangkat-berangkat saja, lewat mana saja tidak. Tapi dia akan melewati rute-rute ini. Termasuk yang datang. Datang tidak bisa dari utara, dia langsung lurus saja ke bandara yang di selatan. Tidak, dia pasti mengikuti rute-rute ini. Agar mereka teratur, agar mereka nanti ketika bersamaan, bersama-sama ada 10 pesawat di waktu yang sama, maka mereka tinggal mengikuti rute-rute ini saja. Tinggal dibedakan ketinggian atau waktu horizontal. Nah, seperti itu. Ini adalah jalan-jalan tadi, atau exit entry mau ke arah tol. Begitu sudah di tol, nah ini dia. Rute domestik Pantura itu ada di sini. Tapi lewat udara. Rute domestik dari Kalimantan ke arah NTT-NTP ada juga. Rute domestik dari Sumatera ke Papua ada juga. Nah, ini dia. Ketika kita mau pergi ke luar negeri, sudah disediakan juga rute-rute internasional. Mau ke arah Singapura, mau ke arah Dubai, mau ke arah Australia, Amerika, Jepang, semua sudah disediakan. Ini jalan tol dalam negeri, ini jalan tol luar negeri. Nah, ini kondisi di ruang udara Indonesia. Juga ada ketika kalau di darat, misalnya ada becak, ada sepeda, ada jalur khusus di situ yang memang tidak bermotor. Ada delman. Nah, ini sama. Ini adalah VFR root. Kalau ini diterbanginya adalah instrumen semuanya, instrumen flat rule, aturannya. Tapi kalau ini adalah visual flat rules. Jadi seperti itu. Ini ada jalan-jalan. Dan antara jalur-jalur ini, jalur ini, jalur ini, dan jalur ini, memang tumpang tinggi, tapi sudah terdesain sedemikian rupa, anyamannya, sehingga tidak ketemu satu titik dengan titik yang lain. Seperti itu. Ini dia. Ini adalah VFR root, yang memang dia koridornya ada mulai dari Aceh, sudah dibuat, sampai dengan di Papua, sudah ada semua ini. Sebelum lanjut, materi. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Oke. Masih belum ada, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Di lanjut, siap. Gambarannya adalah seperti ini. Nah, ini saya gambarkan. Ruang Udara tadi, KKOP tadi ya. Di Jakarta itu ada Cengkareng, atau Bandara Soekarnoata, ada Halim Perdana Kusuma, ada Pondok Cabe, ada Budiarto, Bandara Budiarto Curug, tempat pelatihan penerbang. Nah, ini adalah multi-airport dalam satu kota. Dia punya KKOP masing-masing, ini KKOP-nya. Nah, ini KKOP-nya tadi. Ini adalah yang garis merah tadi. Karena dia punya tiga runway, maka garis merahnya ada tiga. Ini Halim punya satu runway, satu landasan, garis merahnya satu di sini, kanan-kiri. Ini adalah KKOP-nya, yang saling overlapping. Apalagi ini, bandara ini. Saling overlapping. Kalau sudah bandara berdekatan seperti ini, KKOP-nya ada overlapping, maka gantian. Kalau ini ada berangkat, ya ini diem dulu, jangan ada berangkat atau ada mendarat. Kalau ini ada yang berangkat atau mendarat, ya ini diem dulu. Di-stop dulu. Nah, yang mengatur supaya tidak ketemu di satu titik yang sama, ya rekan-rekan enough itu. Nah, ini termasuk juga salah satu contoh, ada drone yang akan beroperasi, dia sudah mengajukan izin, flight plan, akhirnya di sini, di tanda panah ini. Nah, atau di tanda ini. Nah, atau di tanda ini. Kalau ini ada di antara KKOP, Halim dan Pondok Cabai, ini adalah hampir mendekati dengan manuver pesawat tadi, instrumen upload prosedurnya, pesawat yang ke Halim, ini dia, drone-nya di sini. Kalau ini dia pas di tengah-tengah jalan raya khusus sepeda ataupun itu tadi. Kalau di udara khusus helikopter atau pesawat-pesawat lati atau pesawat-pesawat ringan yang memang terbang menggunakan visual flight rule atau visual corridor. Jadi kalau kita jalan, ibarat kita jalan di jalan, di tengah jalan ada cone ini. Maka kita pasti menghindar atau ya kalau ditabrak, kalau enggak cone-nya yang rusak, kita sendiri yang terpreset atau rusak mobil ataupun motor kita. Nah ini, paper corridor. Jadi seperti ini. Jadi rupanya di Halim tidak kelihatan, ini imajiner. Tidak kelihatan, memang tidak ada ruter-ruter jalur udaranya, tapi kalau di kita, orang penerbangan pasti akan mengerti ini. Bahwasannya ini adalah manuver pesawat menuju dan dari Bandara Halim. Oke, saya lanjutkan. Ini terkait dengan notem, bahwasannya memang ketika ada penerbangan seperti ini, ada drone atau apa, maka dinotemkan. Ini terkait yang World Superbike kemarin, yang ada di Mandalika. Maka, ini notem itu notice to air mission. ini salah satu tugas ERNAF untuk menerbitkan informasi ini bagi seluruh pengguna ruang udara. Nanti notem akan saya jelaskan kembali. Oke, ini sudah di... Ya, ini justru menginjak ke terkait dengan airport operation nanti. Saya cut dulu, saya share lagi yang terkait dengan ruang udara. Nah, sebentar ya. Saya screen. Oke, saya akan buka terkait aplikasi terlebih dahulu, yaitu Naf Earth. Apakah sudah tertampil Naf Earth-nya di liar Ya, sudah Pak. Oke, baik. Jadi, saya sudah masuk ke aplikasinya. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu, tadi yang ada link-nya, tidak perlu atau ases ya. Tinggal buka tadi link-nya, maka Bapak Ibu akan tampil juga seperti ini. Ketika saya akan terbang di misalnya Malino. Malino itu adalah Kaltim. Maka tinggal di-zooming saja, Pak. Malino-nya. Nah, di sini. Ini ada Samarinda. Ini ada Balikpapan. Malino itu ada di atas sini. Ini ada Tarakan. Nah, Malino ada di sini nih. Kalau tidak salah, ini Bandara Malino-nya. Coba. Ya. Bukan ya. Probek Ati. Ntar dulu. Mungkin ini Malino. Sebentar. Ya, Semaring ya. Long Bawang. Lain-lain. Ntar dulu. Malino. Ngunukan. Ya, di sini nih Malino ini. Ya, kita anggap aja di sini ya. Ya, di sini. Malino. Karena ini Long Bawang ya. Ini di perbatasan dengan Malaysia ini. Misalnya terbangnya di jalan apa? Nah, Bapak-Ibu juga bisa langsung di sini. Sampai kesekian tuh ada. Ntar masih proses. Ini memang tergantung jaringan. Ntar. Ini sudah ada kelihatan jalan-jalannya sebenarnya. Tapi dia belum full. Ini termasuk jalan-jalannya. Jalan darat ya maksudnya. Oh, saya nanti akan terbangkan drone di sini. Di situ. Nah, ini ada bandara di sini. Sehingga nanti Bapak-Ibu tahu. Tadi 15 km. Saya harus mengoperasikan di luar itu. Kalau ada di situ yang ngobrol. Sama yang punya bandara ini. Supaya nanti ada penerbangan apa. Dia terinformasikan. Saya lanjut saja. Oke. Terus cuacanya seperti apa sekarang di sana? Itu bisa juga di. Kalau nggak salah di bawahnya tadi ada. Ini cuacanya. Metar itu adalah Metairport. Seingkatan dari Metairport kalau di bahasa penerbangan. Met itu meteorologi. Art itu airport-nya. WAQM ini adalah bandara ini register di IQ-nya. Ini adalah waktunya. Tanggal 28. Jamnya jam 00.00. Julu. Jamnya adalah plus 7. Berarti jam 8 sana. Jadi cuaca ini jam 8 sana adalah, anginnya adalah kalem karena 108 dari arah 180. Tiga knot. Terus di visibility. Jarak pandangnya itu adalah 4 kilo. Ini 4 ribu. Ini adalah terkait awannya. Scatter di ketinggian 1.300. Ini temperature. Ini dew point. Kelembapan. Temperature-nya 26-25. Jadi sejuk di sana. Sedang sejuk. Visibilitas juga bagus. 4 kilo. Kalau nggak bagus, dia pasti di bawah 1 kilo. Seperti rekan-rekan mau menerbitkan drone. Ini adalah QNH. Atau terkait dengan elevasi di sana. Altimeter di sana. Jadi seperti ini. Ini cuacanya. Kalau memang terbangnya dekat ini. Ini bisa radiusnya bisa sampai 100 kilo, Pak. Cuaca ini bisa radiusnya sampai 100 kilo. Jadi kalau pun terbang masih dalam radius ini, variasinya juga hampir sama dengan ini. Nah, kalaupun ingin data cuaca ruang udara yang paling tinggi lagi, maka kita tinggal zooming. Terus ada apa saja di sini. Oh, rupanya di Samarinda sedang ada drone terbang. Ini adalah no time dari drone. Nah, UFV Malcolm Area. Unmanned aerial vehicle, blablabla. Mulai tanggal berapa? Dia tidak ada radius karena dia sudah menyantumkan poligon, koordinat poligon tersebut. Dimulai tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 21 Juni. Tiga bulan nih. Dari jam 00.00 UTC atau jam 8 sana, jam 8 WITA, atau berakhir jam 8.00 atau jam 4 WITA. Nah, ini dia. Ini time UTC. Sama seperti ini juga mungkin drone juga atau apa ini. Sama ini UFV Banjar 1 dari 1 Maret, April, sampai dengan 30 Juni. Nah, ini dia. Sama seperti itu. Lalu yang tadi terkait dengan rekan-rekan mungkin ada yang dari Makassar atau dari... Nah, ini ada. Ini adalah restricted area yang merah-merah seperti ini. Di seluruh Indonesia akan digambar seperti ini. Restricted-nya. War 19. War itu WA itu adalah ruang udara sebelah barat, yaitu ujung pandang air fire. R itu, R itu adalah restricted, terbatas. Nomor 19. Resisted Area Per Limit Variable, ketinggiannya. Terus ini sudah dipublikasikan sehingga seluruh yang mau terbang, pengguna ruang udara dia pasti sudah tahu di sini. Dia memasuki apa. Nah, ini yang merah kita klik ujung pandang CTR. Itu tadi yang kelas C. Nah, ini dia. Dari 4.000, radius 30 nautical mile, ini bulat ini, sampai ketinggian 150 kaki. radiusnya 60 nautical mile. Nah, ini paling tingginya. Power limit-nya dari ground sampai water, ground atau water, radiusnya 30 atau 4.000, radiusnya 60. Ini dia. Yang meng-handle adalah ATC dari Makassar APP, callsign-nya Makassar Radar, karena memang ini dikendalikan secara surveillance. 24 jam di situ, radiusnya, frekuensinya adalah ini. Nah, kalau Bapak-Ibu punya V-CAP yang bisa ke situ, bisa didengarkan ada ngomong apa saja dia dengan seluruh pesawat yang sedang terbang di area bulat ini. Nah, itu dia. Control airspace ini berarti. CTR tadi ya. Sudah diajarkan. Ini rute-rutenya. Rute ke Jakarta, rute ke arah Papua, rute ke arah Manado, rute ke arah NTT, RTB, ada juga semua di sini. Ke Surabaya. Nah, ini rute-rutenya. Kita beralih ke Pulau Jawa. Kebetulan kegiatan ini ada di Semarang ya. Kita buka seperti ini. Puro Dadi, Kota Dora, nah ini dia. Oh, ini Surabaya. Sorry, sorry, sorry. Semarang di sini. Nah, ini dia Semarang. Ini dia Semarang. Kita buka. Ada Bandara Amatiani di sini. Nah, Amatiani Semarang. Ini cuacanya, seperti tadi yang saya sampaikan. Ada juga Tafor. Ini juga cuaca yang lebih di atas lagi. Seperti ini. Ini ada apa? Ini bulat. Kita cek lagi. Jadi memang kita real tahu hari ini ada kegiatan apa di mana yang sedang menggunakan ruang udara. Nah, ini dia. Ada paragliding piramida. Nah, Rowosari. Jadi jam berapa sampai berapa radiusnya setengah. Nautical mile saja. Ya, itu dia. Jam berapa sampai berapa mulai dari kapan sampai kapat. Nah, ini tiga bulan nih. Berarti ada kegiatan menggunakan ruang udara paragliding di sini. Ya. Itu Semarang. Lalu Restricted tadi sama. Nah, ini danger area. Ambal. Jadi kalau pantai selatan, kalau siapa yang dari Jogja, Pulau Progo, ini Pulau Progo. Begitu mau ke arah Cilacap, pasti nanti melewati dari Ambal ini. Darah desa apa di sini ya. Lupa saya. Nah, ini adalah tempat latihan altireri dari Angkatan Darat. Ini dia. Saya klik ya. Ada apa di situ? Nah, ini. WI ini adalah ruang udara sebelah tim barat. Yaitu WI, tadi Jakarta Air Fire. D ini adalah danger area. Nomor 22. Ini dia, danger area. Sampai ketinggian 30 ribu kaki. Nah, level 300 itu 30 ribu kaki. Dari daratan maupun perairan. Sudah dipublikasikan di tanggal 2021. Nah, ini ya. Ini dia. Oke. termasuk ada training area-training area dari Cilacap. Ada juga nangun training area ketinggiannya berapa. Nah, ketika akan terbang di Cilacap, Bapak Ibu harus hati-hati. Ini banyak nih. Banyak training area di sini. Ini apa ini? Yang bulat ini apa ini? Demo flat track. Nah, ada track lagi demo lagi. Demo flat track. Nah, itu dia nih. Ini pasti cuacanya. Ini majalengka CTR. Itu tadi itu. Jadi, bisa seperti itu. Nah, ini sudah keluar nih Google Map-nya. Jadi, mau terbang di mana? Di jalan apa? Bapak Ibu tinggal zooming di sini. Ambal. Ini daerah Ambal. Namanya jalannya Ambal juga rupanya. Jalan Dendels. Nah, ini dia. Jalan Dendels. Jadi, kalau Bapak Ibu hati-hati. Tiba-tiba mau menerbangkan drone di pantai Selatan yang ada di dalam Ambal ini. Hati-hati. Kalau dronenya ketembak, kalau dronenya ngapa-ngapain di sana, di jamming atau apa, karena memang ada latihan Ambal di sini. Bisa nggak saya terbangin drone di Ambal di sini? Bisa. Tapi, rekan-rekan harus punya izin dari yang punya Ambal ini. Jadi, Angkatan Darat. Setelah diizinkan, kenapa? Harus minta izin agar kegiatan penembakan uji coba artilerinya Angkatan Darat tidak saling mengganggu antara misi drone ini dengan misi penembakan ini. Jadi, boleh terbang, tapi harus mendapatkan izin atau otoritas dari yang punya Ambal ini. Sama seperti di airport, sama seperti di Jogja. Ini adalah Jogja. Nah, ini training area mereka semua. War 6, ya. Kenapa War? Karena sudah ini. Ini adalah garis tengah Indonesia Air Fire, yaitu antara Jakarta dengan Ujung Pandang. Nah, ini dia. Ini Bandara Di Ciptau, ini Bandara Solonya. Jadi, saya kira ini ya. Ini sangat bermanfaat sekali. Yang tadinya berupa lembaran peta. Kita harus buka, kita harus simpen di tempat yang besar. Sekarang kita tinggal di jajet saja, zooming, zooming, zooming. Ketemu. Nah, seperti itu. Baik. Ada juga kegiatan drone di mana-mana, banyak di sini. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di Pontianak juga, yang di Kalbar, Singkawang, maupun di Daerah Ketapang, maupun di ini. Ini ada UAR, ada WIR, WIR 31, Resisted Area, Prohibited juga ada. Istana Negara juga ada di sini, di Jakarta. Di tiap istana negara, pasti dia ada WIR-nya. Ini kalau di Jakarta. Avoid Istana Merdeka. Ini masih restriktif, tapi di dalamnya Prohibited Area. Tiga nautical mark radiusnya. Ini yang satu aplikasi, saya akan share lagi aplikasi Kemenhub-nya. Sebentar. Apakah sudah tertampil? Sudah, Pak. Sudah tampil, Pak. Makin kenceng dia, mukul piringnya. Kalau nggak dipanggil, dia begitu. Maksa ya, Pak. Lanjut. Ini adalah tadi, I am the book.go.id. Ini punya Kemenhub. Jadi seluruh bandar udara, gambar-gambar layout bandar udara, gambar manukur pesawat yang akan menuju dan berangkat dari sebuah bandara, detail informasi terkait airport tersebut, terkait PIC-nya, nomor telepon, operating house-nya, ada semua di sini. Dan termasuk informasi-informasi baru terkait penggunaan ruang udara. Misalnya tadi, ada terjun payung, ada paragliding, ada apapun itu, itu ada di sini. Yang memang bersifat sementara, permanen ada di sini semuanya. Oke. Jadi, ini Bapak-Ibu tinggal aksesnya menggunakan email pribadi. Jadi silakan send up, buka dulu im.go.go.id, lalu send up di sana, masukkan data Bapak-Ibu, terus nanti akan muncul. Setelah sudah oke, send in. Send in ya tetap, untuk setiap kali mau login itu, menggunakan email maupun password pribadi. Nah, terus bisa masuk di sini. Ketika masuk di sini, misalnya saya mau terbang di Ambon, di dekat bandara Ambon. Maka saya ingin tahu informasi terkait manuver pesawat di Ambon. Nah, maka saya buka produk, ada namanya IP elektronik. Ambon itu karena dia bandara besar, maka saya buka volume 1, 2, dan 3 ini. Nah, ini yang banyak memang belum tahu. Karena memang, nah, ada international aerodrome, itu domestic aerodrome. Ambon itu apakah international atau domestik. Jadi kalau volume 1 itu adalah in general dan en route, terkait dengan udara. Kalau volume 2 ini adalah terkait international aerodrome. Kalau volume 3 adalah domestic aerodrome. Saya kira dulu, ini pernah menjadi bandara internasional, tapi kita cek dulu ya. Karena sudah ada perubahan. Nah, kita buka. data internasional aerodrome-nya di sini. Datanya. Nah, Ambon. Oh, pas. Nomor 1 di Ambon. Nah, kita tinggal buka. Patimura, Ambon. Nah. ada catnya dia di sini sudah. Nah, ini adalah terkait informasi dari bandara Ambon. Saya coba zooming. ARP koordinatnya Ambon itu di mana? Jadi titik satu, yang tadi titik biru yang ada di NAPET, nah itu adalah ARP, Aerodrome Reference Point. Nah, ini dia. Distannya berapa? Elevasinya berapa? Ada semua di sini. Varian magnitude-nya berapa? Setiap tahunnya berubah? Berapa degrees? Ya, itu ada di sini. dia yang mengelola siapa? PT AP1, termasuk ada telepon fact-nya. Jadi kalau memang itu nanti Bapak-Ibu mau ada persinggungan dengan airport, ya tinggal dihubungin saja ini. Ya, ada email-nya juga. Ya kan? Nah, terus dia operating house-nya jam berapa sampai jam berapa, termasuk custom, IS, apapun fueling, ATS-nya, ada semua di sini. Ya, handling service, passenger, facility, semua data dari airport itu ada di sini. Pemadam kebakarannya, ya, ya, terus apalagi ini. Kekuatan runway-nya, jadi pilot itu sebelum terbang pun, dia akan baca ini. Pilot Lion, pilot city, link, Garuda, yang akan menuju ke Ambon, pasti baca ini. Oh, kekerasan asfalnya berapa, panjang landasnya berapa, sehingga nanti performa pesawatnya sudah disini sedemikian rupa. Nah, inilah. Salah satu cara kami meminajer bagaimana ruang udara itu lebih aman, penerbangan itu lebih aman, daripada transportasi-tambutasi lain. Salah satunya adalah ini, ya, termasuk ada antena apa, ketinggiannya berapa, ini harus diketahui. Para rekan-rekan penerbangan turun. Karena antena-antena ini juga tidak berada, ada yang tidak berada di dalam kawasan airport, tapi di luar airport. Nah, ini dia. Ya, oke, antena ada, jadi ini adalah gambaran ketinggian beberapa obstacle yang ada di sekitar KKOP tersebut. ada antena, ada bukit, ya, ini dia ini. Ada gunung di sini, ya. Gunung Nona, kalau nggak salah ini. Di Ambon. Oke. Nah, termasuk kantor BMKG di sana, ini ada, di sini. Alatnya apa saja, ya. Runway-nya ini, adding-nya kemana saja. Ya, nah, oke, saya tidak perlu banyak-banyak di sini, terkait informasi ini, ya. Ini baru Ambon doang, ini banyak. Termasuk ada helikopter landing areanya. Ini ruang udaranya tadi, nah, udah di sini, adalah dia CTR, ya. 30 nautical mer radius, ketinggiannya berapa sampai dengan berapa. Ya, ini dia semua. Frekuensinya siapa, di mana, Ambon, frekuensi. Ini radio komunikasinya, ya. Ini peralatan-peralatan yang ada di sana, nanti akan ada paparannya. Oke. Nah, ini adalah catnya. Cat-cat kita tinggal klik di sini, kalau ini hanya judulnya saja, tapi kita bisa cat di sini. Oh, saya mau lihat layout dari Bandara Ambon, maka tinggal cari di sini, aerodrome layout atau aerodrome terea. Tidak di sini, ya. Nah, aerodrome cat, ini dia. Ini adalah layout dari Bandara Ambon. Nah, sudah keluar di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini panjang landasannya. Ini ada apron- apron berapa saja di sini. Ya, ini adalah exit entry pesawat ke apron maupun ke arahan B. Ya, oke. Nah, ini dia aerodrome catnya. Saya ingin melihat pesawat bermanuver ke Ambon seperti apa. Ketika dia menggunakan landasan 4 dan 22, ini adalah cat untuk ke arah Ambon, menuju Ambon, ya. Datang ke Ambon. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini Bandara Ambonnya, ini runway-nya, ini alat navigasinya, ya. Maka ketika dia datang dari Sorong atau dari arah Papua, maka dia menggunakan ini. Rute Falam 1 Bravo atau Miwan Bravo atau apa ini, Sobia, Hanta. Nah, ini sudah ada namanya masing-masing. Dia lewat mana. Jadi, sama seperti di darat ketika kita akan pergi ke sekolah, kita pergi ke kantor, pergi ke pasar, ada tujuannya jalannya masing-masing. Kalaupun itu jalannya sama, tapi tetap dia ada jalan sendiri, ya. Tuh, ya. Ketika dia akan ke arah Manado, maka dia Belba, ke arah Jakarta, nah, dia bisa nanti, ini startnya. Ini ke arah Jakarta, dari sini ada apa ini? Sulis, Volba, Saska, Audrey, seperti itu. Ruang udara sudah desain sedemikian rumah. Ini untuk pendaratan. Nah, terus ini ada koding-kodingnya. Ini adalah bahasa-bahasa yang memang disampaikan etisi kepada pilot. Jadi, begitu dia dari arah Sorong tadi misalnya, maka dia pakai Falam 1 Bravo Arrival. Jadi, dia Arrival Whiskey 44, ya, itu ada rute, jalur tadi yang tol domestik. Nah, itu ada namanya Whiskey 44, dari Falam ke IMN-VOR. Ini alat navigasi, intercept radial sekian, ya, untuk ke Audrey. Nah, jadi dia jalannya seperti ini, tuh, Falam. Kesini, seperti Bapak-Ibu mengarahkan drone, ya. Sudah diarahkan seperti ini. Nah, dia datang, lalu dia ke Audrey, nih. Berarti dia overpass dulu, ya. Nah, dia putar lagi balik ke bawah, ke selatan. Oke, masuk, langsung mendarat. Karena randu yang digunakan ini, ke arah sini. Nah, seperti itu. Itu terkait yang datang. Sekarang, bagaimana kalau yang berangkat? Nah, ini berangkat. SID, Standard Instrument Departure. Nah, beda lagi. Bukan namanya lain lagi. Kalau tadi, Raffel pakai Bravo, kalau departurnya atau berangkatnya pakai Alpha. Falam von Alpha. Jadi, kalau dia dari arah Sorong, dia pakai Falam von Bravo. Kalau dia berangkat dari Ambon ke arah Sorong, dia pakai Falam von Alpha. Nah, ini dia. Dan, antara Falam von Alpha dan Falam von Bravo, itu sudah di desain sedemikian rupa, mereka tidak bertemu. Nah, itu dia. Oke. Nah, jadi seperti ini, Bapak-Ibu. Ini ada di IEM, www.id. Termasuk instrumennya. Oh, ya, instrumennya yang sampai nanti ketika saya terbang di sana. Sebentar ya. Oke, ini. Nah, ini instrumen manuver pesawat ketika sudah mendekati, setelah dari poin Audrey tadi. Nah, ini. Nah, ketika, ini kan kota Ambonnya, kalau nggak salah di sini ya. Nggak salah ya. Kota besarnya ya. Nah, kita tinggal, oh, saya mau terbang di mana? Saya ada di sini nih, katanya. Kebetulan pas ada di sini, oh, maka kita lihat di sini. 4.000 kaki itu, dia sudah ketinggian pesawat itu sudah sampai di sini. maka di sini sebelum 4.000 kaki. Ketika dia akan mendarat, tidak jadi atau batal. Begitu dia up lagi nusnya pesawat, hidung pesawat, maka dia harus sampai 4.000 kaki di sini. Maka ketika Bapak-Ibu punya kegiatan drone, ya, maka di sini dilarang. Di bawah 4.000 kaki, Bapak terbang. Kalau di sini, di bawah 4.000 kaki, Bapak-Ibu silakan. inilah nanti yang dilakukan assessment oleh RNAP Indonesia ketika Bapak-Ibu mengajukan assessment ke RNAP Indonesia. Yang diizinkan oleh Kementerian Perhubungan juga setelah mendapatkan assessment dari RNAP Indonesia. Karena kami mengetahui ini. Nah, sekarang rekan-rekan drone juga tahu seperti ini. Nah, gitu ya. Oh, saya pakai iya, pakai kapal di sini, mau nerbangkan drone di daerah Ambon. Titiknya mana? Oh, disampaikan titiknya di sini. Saya harus ketinggian berapa? Nah, itu ada tuh maksimalnya. Nah, ini ada tuh. Di sini dia 4.000 muter, maka sampai dengan di sini, dia akan sampai dengan ketinggian berapa? Maka, di bawah 4.000, mulai dari ini, ini ada proteksi areanya, tadi yang sudah saya tunjukkan di Alim, maka tidak boleh Anda terbang di sini, di bawah 4.000, harus di atasnya 4.000. Kalaupun terbang di sini, di bawah 4.000, maka Anda harus two-way communication dengan rekan-rekan ATC yang ada di Ambon. Karena kapan ada pesawat akan menggunakan jalur ini, itu adalah mereka yang tahu. Dan ketika Bapak-Ibu diperintahkan terbang, berarti aman di sini. Tidak ada yang sedang mendekati ke arah Ambon. Kalau segera turun, segera turun ya. Harus diturunin, turun ya. Karena apa? Di sini sudah ada yang akan menggunakan ruang udaranya. Jadi gantian gitu ya. Spirit. Dibuat separasi. Dibuat spirit. Sehingga nanti tetap misi penerbangan drone berjalan, penerbangan komersil, maupun penerbangan berawak juga aman, selamat. Ini adalah materi pertama. Mungkin saya cukupkan dulu sebelum ke airport operation. Terkait dengan klasifikasi ruang udara, kalau ada yang bertanya, langsung raise hand atau boleh Mas Didit sebagai moderatornya atau nanti di chatroom. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Mugi. Pengantarnya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Silahkan. Persilahkan. Ini mungkin di kolom chat ya. Om Didit, ada pertanyaannya. Ada dua pertanyaan kayaknya. Oke, dibacakan sebentar. Ini ya. Ini dari Pak, dari Om Brilianto. Pak Mugi. Kalau fear ruang udara Airnav tadi itu juga sama yang dimiliki oleh dengan TNI AU. koordinasi Airnav dengan TNI AU dalam pernebangan gimana, Pak? Silahkan Pak Mugi. Mungkin bisa dijawab dulu. Bagus sekali ini. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, tadi sempat saya sampaikan, saya buka dulu ya. saya buka dulu lapangan yang perihal itu tadi. Nah, oke. Ijin saya share lagi supaya nanti kita bisa memahami secara bersama-sama. Baik. Nah, pertanyaan Pak Brilianto bagus sekali, Pak. Jadi, antara Airnav Indonesia dengan TNI AU itu sangat-sangat erat dan harus bekerja sama, kolaborasi. Ruang udaranya memang tidak sama. Tidak sama dalam artian TNI AU lebih kepada teritorial, Pak. Nah, ini. Yang ini nih. Yang sabuk ini. Garis sabuk ini untuk teritorial. Sedangkan Airnav Indonesia adalah ini. Yang garis ini. Garis, apa namanya, teges ya. Nah, ini dia. Ini dia. Garis teges ya. Nah, kami punya namanya Civil Military Coordination atau namanya CIMEC. Jadi, memang ada rekan-rekan TNI AU yang kita tempatkan di dalam unit-unit kami. Khususnya di Jakarta, Makassar, Surabaya, yang memang dia punya kendali terkait dengan teritori ini. Terkait dengan ancaman. ATHG. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, itu ya. Kalau dia punya itu, maka itu udah urusan security, urusan keamanan, urusan pertahanan, kami akan langsung serahkan kepada militer. Jadi, ruang udaranya memang sama. Sama dalam artian ya, letaknya sama di sini. Cuman memang TNI lebih punya kewenangan di dalam teritorial ini. sedangkan ERNAB Indonesia bisa di luar ini. Bisa di luar teritori ini. Nah, pun TNI juga punya yang di sini, Puluhan Palau. Mereka punya kewenangan di sini, tapi ERNAB tidak punya di sini. Jadi, ERNAB harus ngobrol dengan negara tetangga. Nah, jadi, itu tadi Pak. Intinya ada namanya Civil Military Coordination, SIMEC, yang memang kita dengan TNI kita tinggal telepon saja atau tinggal chat dan kita punya grup dan kita sudah punya namanya lokal LOA MOU dengan TNI sehingga mana tanggung jawab TNI, mana tanggung jawab ERNAB itu sudah jelas. Nah, seperti itu. Jadi, seperti itu Pak Brilianto. Intinya adalah kita bahu-bahu kolaborasi ketika itu memang masalah masalah negara aman, maka kita manfaatkan ruang udara ini untuk keperluan bisnis, untuk keperluan komersil, konektivitas, aksesibilitas, tapi ketika darurat perang, masalah keamanan, masalah kedaulatan, maka ERNAB Indonesia apa kata TNI, apa kata militer. Kalau militer bilang tutup seperti Ukraina, Rusia sekarang, tadinya tidak ada masalah itu kebangan komersil lewat di asas Ukraina atau bahkan di Rusia. Tapi ketika mereka dalam perang, itu pesawat dari Jepang mau ke Eropa, dia harus muter, Pak, di utaranya lagi. Dia harus tambah waktu berapa puluh jam, kalau tidak salah, tambah 8 jam atau tambah berapa, dari Jepang ke sana. Karena dia muter. Pun Indonesia, karena dia memang di tengah-tengah Asia Pasifik, jadi antara China, Jepang, ke arah Australia, itu harus melewati Indonesia. Amit-amit, ketika nanti terjadi perang atau terjadi darurat, tangkap dengan ruang udara, maka pesawat yang akan lewat dari Jepang, dari utara sini, ya Pak ya, dari utara sini, mau ke arah Australia, maka dia harus muter, muter di sini nih, keluar dari garis ini, ke arah, apa namanya, lautan lepas itu, ke Australia, baru dia ke Australia, atau dia memang lewat di atas Papua Nugini, seperti ini, seperti yang dilakukan Israel, Israel kan dilarang nih, Israel dilarang melewati air fire Indonesia, maka dia kalau ada kepentingan ke arah Singapura, terbang ke sini, dia dari Amerika, maka dia pasti langsung dari Amerika aman ke sini, tapi ketika dia ada di sana, dia nggak boleh nge-cross, dia dari Timur Tengah, nggak boleh nge-cross ke sini, terus ke Singapura, oh nggak bisa, dia harus puter dulu di sini nih, puter dulu, baru lewat utara, dia masuk, jadi seperti itu, saya kira bisa menjawab ya, Pak Prilanto ya. Baik, terima kasih Pak Muji, jadi koordinasinya sudah sangat jelas sekali ya Pak Muji ya, antara AirNAS dengan Air Force TNI AU, baik, untuk pertanyaan kedua nih Pak Muji, ada kamusnya nggak untuk baca kode WAR, WID, WIR, WAS, dan lain-lain Pak Muji? Iya, bagus sekali Pak Aditya Rahmaputra, jadi tadi ada volume 1 yang di debup.go.id, ada volume 1, volume 2 adalah terkait International Outroom, volume 3 adalah terkait dengan Domestic Outroom, di volume 1 itulah kamusnya, untuk baca WAR, WID, WS, itu apa saja, volume 1 itulah, jadi WAHS, hati tadi Semarang, WIR, itu tadi, WI adalah wilayah udara barat atau FHIR Jakarta, R-nya adalah restriktif, seperti itu. Jadi sudah ada di General NN Route tadi Pak, ada di situ, Bapak boleh buka, buka-buka saja orang memang nanti aksesnya kan pakai web pribadi, apa namanya, email pribadi ya. Moga-moga menjawab Pak Aditya Ramo. Terima kasih Pak Muji. Jadi penting sekali ya Pak Muji ya, pengetahuan bagi kami, pilot-pilot drone ini, terhadap ketentuan air navigation dan wilayah Indonesia ya Pak Muji ya? Ya, benar Om Didit. Jadi, saat ini kan masih drone belum ngangkut penumpang nih, belum ngangkut barang yang besar ya, di Indonesia, walaupun sudah pernah di uji coba. Nantinya, rekan-rekan pilot drone ini sudah pasti akan menjadi pilot seperti saat ini, harus full mengetahui bagaimana kewajiban, performen, kecakapan, requirement dari seorang pilot. Nah, maka salah satunya adalah terkait ruang udara ini dan saya sangat appreciate ke drone edutek melaksanakan ini, melaksanakan apa namanya, kegiatan ini karena membantu kami untuk memitigasi atau mengantisipasi terkait dengan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh drone. Terima kasih untuk drone edutek. Ya, lanjut. Ya, mungkin teman-teman lain masih ada yang ingin bertanya. Bisa ditunggu. Baik. Sepertinya masih belum ada ini, teman-teman. Ya. Mungkin bisa dilanjut, Pak Muji. Silakan sambil kita. Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya terkait airport operation. Sebentar. Saya share screen terlebih dahulu. Oke. Iya. baik. Apakah sudah tertampil? Iya. Sudah tertampil, Pak. Iya, baik. Sekarang kita mengenal terkait dengan airport-airport tadi, yang mana data-datanya detail, itu ada di imw.go.id, yang mana di RNAFAT juga, Bapak-Ibu. Bisa. Pak, saya cari juga. Di situ. Nah, bandara itu ada yang memang menggunakan tower atau tower rate airport. Ada juga yang tidak menggunakan. Ada dua jenis. Ya, ada dua jenis. Tower rate airport itu adalah ketika bandara itu ada bangunan tower seperti ini, Pak. Kalau di Sekareng adalah seperti ini. Di atasnya ada antena-antena juga. Di sekitarnya juga banyak antena. Atau seperti ini, Dubai ya, kalau tidak salah ini. Atau juga, kalau di dalamnya tower Soekarnata, seperti ini. Nanti kapan-kapan rekan-rekan drone edutek, kalau mau soan ke sini, merubungi saja. Karena memang ini resisted area, dia di situ. Area terbatas, harus dapat ifjian. Di menara, di kabinnya ini, ini adalah seperti ini. Ini terminal 1A. Jadi, untuk melihat pergerakan di seluruh airport ini, termasuk di luar airport itu, kalau sudah kita tidak bisa melihat di atas 5 kilo, maka binokuler kita gunakan. Nah, seperti itu. Misalnya, ada layang-layang nih, atau ada drone dilaporkan oleh pelet di luar bandara, dan di pas ketinggian sekian. Nah, karena kita tidak mungkin melihat drone itu dengan mata telanjang, maka kita gunakan ini. Oh iya, benar tuh, ada drone terbang di situ. Rekan-rekan lagi latihan rupanya. Waduh, ini pasti dilaporkan. Termasuk juga ada yang mobile tower seperti ini. Nah, mobile tower bisa seperti ini. Kita sudah punya juga N6 Indonesia, mobile tower ini ada tiga. atau tower-tower seperti ini. Memang-memang bangunan-bangunan ini kacanya minimal adalah semua kacanya ada di 180 derajat memutar. Maka yang bagus 360, tapi ada juga yang cuma 180, karena memang siapa tahu di belakangnya adalah tebing. Sehingga sekitar 180 saja. Nah, ini dia. Jadi, kalau ke airport manapun, kalau itu walaupun kecil atau besar, kalau ada bangunan seperti ini, itu adalah namanya tower-towered airport. Oke, kita lanjutkan. Kalau yang bangunan-bangunan ini, Bapak-Ibu, yang pernah terbang di Palu pada saat kejadian gempa, tsunami, di Lombok pada saat gempa, tsunami, di Aceh pada saat gempa, tsunami, pasti melihat bangunan ini. Enab Indonesia sudah punya seperti ini, jadi ketika ada bencana di mana, towernya rumbu seperti di Palu waktu itu, towernya terganggu, maka kami terbangkan ini menggunakan Hercules untuk sampai di sana untuk berdiri towernya. Kan bisa memandu. Ada juga yang non-tower airport. Jadi ketika Bapak-Ibu nanti ada terbang ke Bandara Perintis, Grace Airport, ataupun Bandara yang memang kecil gitu, penerbangannya jarang, ya seperti ini, tidak ada bangunan tower sama sekali. Kalau melihat di Kompok, tidak ada bangunan tinggi menjulang, tidak diperlukan. Dan memang sama, mau tower, mau non-tower, ini adalah terkait dengan pesawat itu bagaimana mendarat, bagaimana menuju ke suatu tanah. Nah seperti ini. Om Cecep, mohon maaf, di-mute dulu Om Cecep. What's up everyone, di-mute dulu. Terima kasih Pak Andy. Ya. Nah ini dia. Kalau berangkat dia seperti ini. Kalau itu tujuannya lurus, dia lurus. Kalau dia tujuannya ke kiri, dia tinggal ke sini, poin enam. Kalau dia ingin arahnya balik, ya dia tinggal melakukan ini. Ini circuit namanya. Ini entry exit-nya di sini. Ini dia. Ini pesawat, begitu dia entry ke circuit, nah nomor satu, nomor dua dia di sini, namanya Don Win. Don Win. Jadi bandara ini, landasan ini emang punya ini semuanya. Dan ini sudah global, sudah standar. Tidak di bandara mana saja, pasti seperti ini. Pesawat itu melakukan visual approach-nya. Nah dia. Lalu ada base light, ya. Base light, lalu dia final. Kalau dia berangkat, ya dia tinggal berangkat, arahnya ke mana? Nah tinggal seperti itu. Oke. Non-tower airport banyak sekali juga di Indonesia, terutama di Papua, terutama di, apa namanya, darah-darah Kalimantan juga ada. Walaupun, kalau tower airport-nya juga banyak juga. Termasuk bandara-bandara kecil itu ada towernya yang tadi kita tunjukkan, atau menggunakan towernya PKP-PK, menara pengawas dari pemandangan kebakaran di bandara tersebut. Nah, ada juga yang tidak pakai tower, maupun yang menggunakan tower, itu ada pelayanannya namanya remote office, atau juga namanya sitab, ataupun tiba. Sitab ini Common Traffic Advisory Frequency. Tiba ini Traffic Information Provisory. Oke. Intinya ini terbang, mereka ini tidak perlu ada rekan-rekan EPC di dalam airport. Tidak perlu ada rekan-rekan ACO atau pemberi informasi dari Airnav yang ada di sini, tapi mereka saling komunikasi di satu frekuensi yang sama. Baik ketika di darat, maupun mereka saling di udara. Nah, ini dia. Jadi seperti itu. Namanya penggunaan satu frekuensi radio untuk semua penerbangan saling memberikan informasi broadcast. Misalkan, dia tadi sebelum berangkat, pada saat ada di sini, dia sudah bilang, November 513 Oscar Fox Road, ready for start engine, expect departure misalnya ya, dia akan berangkat di jam sekian-sekian. Nah, dia sudah ngomong di frekuensi itu. Dia broadcast saja. Mau ada yang dengar, mau tidak, dia broadcast. Karena pesawat yang di atas ini pasti akan mendengar. Pesawat yang di ground yang lainnya sedang menghidupkan radio pasti akan mendengar. Sehingga dia tahu, oh, jam sekian nanti ada pesawat akan menggunakan landasan ini. Maka ketika pesawat ini jamnya sama, maka biasanya dia yang ngalah, yang di darat ngalah. Nah, dia akan jawab ngomong, November 513 Oscar Fox Road, ini pesawat November sekian misalnya, atau PK apa gitu. Saya akan mendarat jam sekian. Nah, maka dia punya airman ship, punya sopan santun antar pilot. Nah, pilot turun juga pasti gitu kan. Punya sopan santun. Oh ya, kamu silakan mendarat duluan. Saya menunggu di bawah. Nah, itu ngomong di satu frekuensi yang sama. Saling broadcast. Nah, mereka sudah membuat seperti itu. Nah, ini sudah terjadi di Ilaga sejak satu tahun yang lalu. Kita sudah tarik rekan-rekan RNAF di sana karena memang di sana ada isu keamanan. Sehingga, apa namanya, kita tarik ke Timika. Di sana tidak ada orang. Atisinya Ilaga Bilorek, karena memang isu keamanan. Namun, penerbangan harian saat ini adalah operating house mereka cuma 4 jam setengah bandarannya, tapi penerbangannya sampai 46. Nah, jadi prosedur ini sudah digunakan di Indonesia dan aman, Alhamdulillah, sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini, tidak ada masalah. Jadi, sudah berlangsung prosedur tiba ini. Tidak perlu ada orang RNAF di sana, mereka sudah komunikasi, kita sudah tetapkan frekuensinya berapa, SOP-nya seperti apa, standarnya. Nah, mereka sudah sosialisasi juga, oke, clear, baru go. Dia jalan prosedur ini. Nah, itu tadi. Nah, ini adalah perbedaan sebelum ditiba, atau disitapkan ya. Ini bilorai. Ini bilorai pada saat office tower-nya, bukan tiba prosedurnya. Jadi, ada tower-nya, ada orangnya di sini. Tapi begitu ada isu keamanan kemarin, ada penyerangan, ada pembakaran, ada pembunuhan juga di situ, mengungsi semuanya, maka rekan-rekan kita terbangan ke Timika. Nah, penerbangan sebelum kerusuhan itu, itu adalah seperti ini. Jadi, misalnya ada penerbangan dari Timika mau ke arah bilorai, maka dia terbang, dikomunikasi dengan Timika, lalu dia misalnya ke sini, dia dapat terbang, dia kontaknya dengan bantu tusik. Nah, ini dia nih, bilorai sendiri. Tapi, ketika kemarin ada kerusuhan, maka pesawat ini masuk ke sini, dia nggak kontak di sini. Tapi dia ngobrol dengan seluruh pesawat yang ada di sini, di 12345, bukan lagi di 126. Nah, sehingga pesawat mau dari Jiapura, dari Moroke, mau dari Wamena, menuju ke arah bilorai, dari Timika, maka mereka ngobrolnya di sini nih. Ngobrolnya di sini. Nah, ini kemarin kami sempat dengan Mabes Polri, karena memang yang disuplai ke sana adalah rekan-rekan dari Brimob, penerbangannya, bandaranya tutup, tapi tetap buka untuk melayani penerbangan-penerbangan militer tersebut untuk pengamanan di sana. Nah, ini sudah menggunakan ini nih. Jadi, Bapak-Bapak Brimob yang diterjunkan ke sana, yang di, apa, di-drop di sana, itu sudah dilayani menggunakan tiba bilorai, tiba ilaga, ya, gitu ya. Ini di frekuensi ini. Oke. Dan ini juga Gino Temka. Jadi, jauh-jauh hari, setelah sudah disosialisasi, sudah disiapkan prosedurnya, sudah oke oleh pemerintah, itu juga diinformasikan. Jadi, siapapun yang mau terbang ke bandara ini, nah, ini dia. Nah, dia ini. Nah, pemberlakuan prosedur tiba bilorai. Itu ada di sini. Dari kapan sampai kapan? Ini dari 2021, Oktober, maaf, 29 Oktober 2021. Nah, bacanya begitu. 21 ini tahunnya, 10 ini bulannya, 29 ini tanggalnya, terus, apa namanya? Jamnya, ini jamnya 22.00. 22.00 berarti jam 7 di sana. Karena, karena kalau 00, itu jam 9 di sana, di WIT, WIT, tapi kalau 22, itu adalah 22, baru 00.00. Kan 24 jam ya. Berarti jam 5 WIB, tapi jam 7 bilorai. Sampai dengan, nah, ini sampai dengan 2021, 11, ini notepnya sudah lama. Ini notepnya sudah diperbaru ini. Ini 29 waktu itu, sampai tanggal 11. Oke. Sampai tanggal 11 doang. Sampai tanggal 11 sebulan waktu itu. Tapi sampai saat ini masih berlaku, karena masih belum kondusif di sana. Oke. Oke. Oh ya. Airport juga, sifatnya, itu tadi jenisnya, sifatnya ada yang memang, khusus untuk penerbangan sipil saja, atau komersil saja. Ada juga airport itu, khusus untuk militer saja, untuk penerbangan militer saja. Ada juga yang airport itu, bisa digunakan bersama. Jadi ada airport sipil militer, ada namanya N-Club sipil, yaitu penerbangan sipil, atau kepentingan sipil, numpang di airport militer, itu namanya N-Club sipil. Ada juga yang N-Club militer. Ini adalah airport sipil, tapi ada kegiatan militer di sana. Nah, jadi ada dua jenis ya, ada dua jenis tadi, terkait N-Club, maupun sipil, maupun militer. Kalau untuk jenis airportnya, ada tiga tadi, ada khusus sipil, ada sipil juga, ada yang private juga, private itu bisa perorangan, bisa perusahaan, bisa komunitas, nah itu bisa. Kalau contoh di Indonesia, Madiun. Nah, Madiun itu khusus militer. Madiun khusus militer dia, karena memang untuk pelatihan militer di sana. Terus, Halim. Halim itu adalah militer N-Club sipil dia. Dia N-Club sipil. Sipil yang numpang di airport-nya militer. Nah, jadi seperti ruang udara tadi, yang disampaikan di pernah-nya pertama, tidak hanya ruang udara, tapi airport pun itu kita sudah saling koordinasi, saling bau-membau, saya saling kolaborasi, sehingga kegiatan militer maupun dikaitan sipil, bisa berjalan dengan baik. Nah, itu dia. Yang fully tidak ada militernya untuk sipil, seperti Soekarno-Hatta, seperti Surabaya dengan Angkatan Laut, seperti Malang juga, Ngurah Rai, nah itu ada. Terus banyak-banyak bandara sepertinya. Ujung pandang itu adalah N-Club sipil, jadi dia bandara militer yang dijadikan sipil juga. Banyak-banyak bandara. Batam, nah Batam itu khusus, Batam itu sipil saja, dan dia memang di bawah pengelolaan Batam, dia private. Timika, Timika itu yang seperti private juga, tapi sekarang sudah umum dia. Sudah menjadi bandara sipil saja. Nah, seperti itu. Lalu, materi lain adalah terkait, sebentar, saya akan bukakan lagi, bahayanya. terkait airpods, artis, sifat sudah, artis, not time, antena, antena tower belum ada ya tadi ya, sebentar ya. Seperti, sama bahaya burung dan biaya parut. Oke, saya lelah, saya lelah, saya lelah. Nah, ini di antena. Ini adalah beberapa antena-antena yang ada di bandar udara. Jadi, kalau lihat di bandar udara seperti ini, ini radar head, ini adalah alat indera kita. Jadi, pesawat sampai sejauh 200 nautical mile atau 200 kilo. 200 nautical mile, itu masih bisa tertangkap oleh radar kami. Oleh karena itu, tidak untuk meng-cover seluruh Indonesia, kami pasang ini ada 30-an, 19, 19, karena kita sudah pakai teknologi RDSB, banyak. RDSB kita punya 38, akan sampai hampir 40 sekarang. Nah, jadi, pesawat-pesawat itu dipantau, ya melalui ini, melalui dua ini, RDSB maupun radar head. Ya, nah, lalu yang tadi, untuk homing, untuk yang dilewati, yang memang, areanya tidak ada di dalam bandara adalah ini, VOR DMA, Very Omni Range, Distance Measuring Equipment, nah, ini dia nih. Jadi, kalau ada Bapak Ibu, yang di Blora, itu ada, di Takuban Prahu juga ada, di DKI, Delta Kilo India itu ada, di rawa-rawa apa itu, yang ada, di daerah Bekasi sana, rawa Belong, atau apa namanya. Nah, itu ada, alat-alat seperti ini itu adalah untuk navigasi penerbangan. Jadi, pesawat-pesawat di atas itu terbang, dia yang mengikuti ini, di Semarang ada, di Indramayu ada, di Jakarta ada, di Surabaya ada, di Blora juga ada, nah, itu menjadi rute, rute dia. Mereka harus merewati di atas alat ini. Pun seperti drone nanti, kalau memang dia, apa namanya, beyond, beyond, vilos ya, bivilos ya, maka dia harus ada yang observer-nya di sana, bahwasannya, oh iya ini, dia sudah melewati ini, atau memang nanti ada alat yang ditempatkan di situ, drone ini tinggal flyway ke sana. Nah, seperti itu sama. Di dalam gedung tower ini, di atasnya juga banyak antena di situ, ini ALS untuk pendaratan, ya, jadi ini lampu-lampu, kalau sempat Bapak Ibu naik pesawat, terus bisa main ke cockpit, ketika akan mendarat ya, pilot itu tinggal mengikuti lampu ini, supaya dia ada di tengah-tengah landasan, di tengah-tengah aspal landasan tersebut, runway tersebut. guidance-nya adalah ini, ALS ini, Instrument Landing System. Nah, ini dia ini. Itu antena-antena, nah, lain-lain yang ingin kami sampaikan adalah, terkait dengan, sebentar, oke ini. Waktunya masih panjang, masih jam 10, sebentar ya. Ini mungkin juga lebih mengena, apakah sudah tampil? Nah, ketika akan mengoperasikan drone, atau putar, sebelum di dekat maupun di luar bandar udara, maka ini, yang memang wajib dilakukan, Bapak-Ibu, dan ini tidak berbayar semuanya, mulai dari registrasi dan sertifikasi UEFI, maupun pilotnya, jadi pilot dan wahananya, itu melalui SIDOPI, di KPPU, KEMHUB, jadi sebelum pengoperasian ini, pasti ini harus dilakukan, setelah itu pasti, ini yang dilakukan oleh pilot saat ini, maupun pilot drone, juga self-assessment, jadi saya mau terbang nih, Jakarta-Surabaya, untuk pilot komersil ya, maka saya harus cek dulu, pre-information bulletin yang disediakan enak, cuacanya seperti apa, sepanjang perjalanan, Bandara Surabaya lagi ada gangguan nggak, ada penambalan runway, ataukah ada, apa namanya, cuaca buruk di sana, atau ada pesawat tergelincir, sehingga saya harus muter-muter dulu, terus Bandara Soekarnoata seperti apa sekarang, cuacanya, terus termasuk ada kegiatan apa di Bandara Soekarnoata, apakah ada parasut jumping, ataukah ada kegiatan lain, nah itu, itu dia harus self-assessment, nah itu ada di pre-information bulletin, baik di aplikasi NAFET tadi, maupun di im.go.id tadi, nah oke, terus, otomatis nanti melakukan permohonan assessment, dan penerbitan notem ke RNF Indonesia, nah jadi ini, ini nanti ada contoh suratnya ya, permohonan assessment dan notem ke RNF Indonesia, supaya itu tadi, oh, wilayah penerbangan drone Bapak ini, masuk di dalam manukur pesawat ke arah Halim misalnya, atau ke arah Bandara Ambon, nah, karena NAF Indonesia udah buka tadi tuh, udah buka, oh, rupanya dia masuk di dalam sini, dan kami punya alatnya untuk nentukan itu, oh, di sini tempatnya, oh, di sini tempatnya, gitu, oke, assessmentnya seperti itu, termasuk untuk notem, diminta, jadi, tidak perlu dua kali bersurat, sekali saja, perihalnya adalah permohonan assessment dan notem ke RNF Indonesia, permohonan assessment dan notem, tinggal nanti tujuan cabangnya mana saja, setelah ini sudah didapatkan, maka nanti permohonan persetujuan pengoperasian ke Kementerian Perhubungan, ke KDNP, ini dia, jadi izin yang memberikan izin ini adalah, atau persetujuan adalah Kementerian Perhubungan, bukan RNF Indonesia, RNF Indonesia hanya memberikan assessment, rekomendasi terkait terbangnya seperti apa, terus termasuk juga nanti publikasi, setelah diberikan izin atau persetujuan dari Kementerian Perhubungan. Nah, setelah itu, baru diterbitkan notem, setelah disetuju ini, agar seluruh penggunaan ruang udara, yang ada saat itu, maupun ke depan, tahu, oh, akan ada pengoperasian drone selama tiga bulan di, tadi, Samarinda, misalnya ya, atau di Sungai Makam, itu dia. Lalu, selanjutnya adalah, terkait koordinasi pre-operation dengan PIC. Nanti akan kami share juga, seluruh PIC dari RNF Indonesia, di 33 cabang, yang meliputi seluruh cabang di Indonesia, yaitu 292 unit pelayanan kami. Nanti tinggal hubungi HP-nya, tidak perlu harus ketemu, Pak, kirim saja chat itu permohonannya, nanti hard copy-nya kalau sudah ketemu saja, sehingga nanti diproses. Ketika beroperasi, maka tetap koordinasi komunikasi, karena memang tadi, perlu two-way communication antara pilot drone dengan kami, ATC, termasuk juga kami dengan pilot yang berawak. Kan punya dua komunikasi itu. Punya dua komunikasi dua arah, melalui radio V-CAP. Kalau dengan Bapak-Bapak pilot drone, bisa handy talkie, yang memang sesuai jangkauan, bisa handphone, bisa juga telepon satelit, bisa juga apapun itu, yang memang bisa untuk berkomunikasi. Terus, pelaporan kegiatan ke ATC. Setelah beroperasi, maka Bapak-Ibu wajib juga menyampaikan, bahwasannya operasi saya sudah selesai, silakan ruang udaranya, kalau mau dipakai untuk kegiatan drone yang lain, atau untuk kegiatan apapun itu, terkait dengan penerbangan, ataupun juga menyampaikan, oh, pada saat pengoperasian saya diganggu apa, misalnya ada sarang burung elang di sana, atau ada penerbangan helikopter melintas pada saat itu. Sehingga nanti kita akan tahu, oh, akan untuk perbaikan pelayanan ke depan, supaya lebih aman dan selamat. Ini nanti mungkin dari rekan-rekan Drone EduTech menyampaikan ini bisa. Jadi, mulai dari pemohon, itu melakukan assessment, mengajukan assessment ke RNA Indonesia, sekaligus meregistrasi pilot dan wahananya, menggunakan sertifikat pelatihan itu, lalu setelah mendapatkan dua dokumen itu, maka ke DNP untuk memohon persetujuan, yang nanti ini akan aplikasi juga ya, nanti aplikasi sampai dengan notem keluar. Oke. Nah, ini contoh-contoh suratnya. Contoh surat perihalnya adalah permohonan assessment dan penerbitan notem Drone pada acara Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, ini ada nih. Permohonan assessment dan penerbitan notem. Tadi yang seperti saya sampaikan, ditujukannya ke mana saja ada di sini, general manager atau ke sini. Jadi, kalau untuk cabang, karena ini ada di Sumatera Utara, maka tinggal general manager Broom LPP NPI Medan. Ini ya. Di dalamnya isinya apa saja? Ada koordinat area pengoperasian, ada ketinggian pengoperasian, ada waktu jadwal pengoperasian, ada kontingensi prosedur ya, di dalamnya. Nah, ini dia. Termasuk asuransi pihak ketiga. Surat tugas, kalau memang ini kalau yang mengajukan seperti ini, sudah nggak perlu surat tugas lagi. Bapak-Ibu berarti sudah, apa namanya, kru dari ini. Tidak perlu. Tapi kalau pribadi ataupun perorangan, dapat job, ataupun, apa namanya, PT Anda dapat job, ada surat tugas dari kementerian tersebut, karena wilayahnya adalah wilayah kementerian tersebut, misalnya kehutanan atau apa, nah, maka harus ada surat tugasnya. Karena jangan sampai nanti kita berikan rekomendasi ataupun perizinan, ternyata pihak direktoratnya tidak, apa namanya, tidak menyetujui, gitu kan. Nah, salah nanti Kemenhub maupun Erah Indonesia. Baik. Ini metode assessment, ya. Erah ini berarti bukan berarti tidak boleh terbang, tapi banyak persyaratan. Misalnya tadi, oh, Anda masuk di dalam KKOP. Anda masuk ini, masuk itu. Maka Anda nanti harus sesuai instruksi. Tui komunikasinya seperti apa. Jadi diberikan way out. Tidak hanya rekomendasi harus begini-begini, tapi way out-nya seperti ini. Itu adalah sir assessment dari Erah Indonesia. Kalau kuning berarti requirement-nya lebih dikit atau persyaratannya lebih dikit. Ijo bukan berarti tidak ada requirement. Ada tetapi minor. Jadi seperti itu. Jadi kalau rekan-rekan drone melakukan assessment di buletan putih ini, maka kami, Erah Indonesia, akan melakukan assessment sampai dengan buletan hitam ini. Karena nanti di tempat pengoperasian drone tersebut, mungkin ada helipot, mungkin ada helideck, mungkin ada off-fit nas, mungkin juga ada bandara terdekat, mungkin juga ada apa di situ. Ya, antena-antena atau apa tadi yang kita sampaikan. Oke, ini di CPC tadi, saya kira tidak perlu. Pesokan laporan, itu tadi sudah disampaikan. Ini salah satu laporan pilot ke kami. Ini kebetulan di ujung pandang, pesawat Garuda dari ujung pandang ke arah Jakarta. Dia menyampaikan melihat drone, ketika dia sedang menanjak, pasing 5.000 kaki, atau sekitar 150 meter, 4 kilo. Sekitar 4 kilo, ketinggiannya ini. 4 kilo. Dia melihat di posisi all-fast. All-fast itu salah satu standar instrument departure, atau entry runway, entry tolnya ke rute ujung pandang Jakarta. Nah, ini dia. Poin 738. Nah, ini beberapa gangguan putra yang dilaporkan oleh palet, yang memang ini tidak ada izinnya dari Kementerian Perhubungan, dan tidak ada Airnav Makassar itu diminta assessment. Jadi, dia memang drone liar. Nah, begitu bahayanya. Bahayanya adalah seperti ini. di KKOP, kenapa tadi adalah yang merah, maupun yang kuning, biru, hijau tadi, karena ini. Jadi, pesawat itu terbang tidak hanya karena angin saja, karena mesin dia kuat, karena pilotnya perform, karena apa namanya, struktur pesawatnya kuat, dan berfungsi semuanya tidak. tetapi semua menjadi satu kesatuan. Dan ketika pesawat ada di KKOP atau di critical position, yaitu saya ambil data bahwasannya kecelakaan pesawat itu terjadi 70% pada saat pesawat baru berangkat dari sebuah bandara atau akan mendarat. Kenapa? Ya, karena beban pesawat tersebut dipercayakan kepada kedua mesin atau satu mesin atau tiga mesin atau empat mesin. Mesin pesawat itu untuk menahan dia di udara. Ketika dia baru berangkat, sudah beda G itu, beda gravitasi. Maupun ketika dia akan mendarat. Nah, itu dia mempercayakan kepada mesin. Performa mesin. Selain performa mesin, dia juga mengandalkan kepada struktur pesawat yang kuat. Ini dia. Sayap. Kalau Bapak Ibu duduk di jendela pesawat, pasti sayapnya, pasti sayap itu ada yang naik turun-naik turun begini. Ya, adjustable oleh pilotnya. Itu sebenarnya yang menggerakkan pilot di kabin, di cockpit. Dia tinggal ada tuasnya di situ atau ada kenopnya di situ. Itu apa yang menggerakkan sayap-sayap ini untuk mendapat angin lawan. Angin di depannya. Termasuk ini, elevator. Termasuk rudder, sirip. Ini juga sama dia seperti sayap tadi. apa namanya, naik turun kanan-kiri seperti itu. Jadi, termasuk angin. Angin yang dia lawan saat itu. Nah, jadi ini adalah yang mempengaruhi dia di saat kritikal untuk bisa terbang dengan baik. Nah, Bapak Ibu bayangkan, rekan-rekan bayangkan ketika dia akan mendarat atau dia baru berangkat, terus kemasukan drone di sini, jangankan drone yang kecil, ini adalah kontainer untuk catering. kontainer untuk catering. Masuk, dia kesedot, karena memang dia menghisap udara fungsinya. Nah, Bapak bayangkan ini kalau sudah masuk, jangankan drone, burung kecil saja, burung yang parkit atau burung apa itu, burung gereja atau apa, masuk ke sini, dia akan merusak bila-bila, ini dia, bila-bila kipas yang halus di dalam mesin jet ini. Nah, ini bahayanya. Atau drone-nya menabrak di bagian aileron atau elevator ataupun rudder. Kalau ini untuk yoweng, untuk kanan-kiri, kalau ini untuk naikkan hidung pesawat, ini juga untuk naikkan hidung pesawat, naik turun hidung pesawat. Bapak bayangkan ketika fungsi ini terganggu, ketabrak drone, maka penerbangan itu akan terganggu pula. Nah, yang paling penting lagi adalah ini. Nah, ini pitot nih, pitot jub namanya. Jadi kalau naik pesawat udara, nanti ketika mau naik tangganya dilihat di, apa namanya, di moncong-moncongnya pesawat ini, di pipi-pipinya atau di dagunya, itu banyak pitot jub seperti ini. Yang memang ini menyerap udara dari luar, masuk ke dalam, dan dipungsikan di instrumen ini, dipacat di instrumen ini. Nah, ini dia. Ini kalau ketabrak drone, ada yang masuk ke sini, partikelnya atau materinya, dia menghambat udara itu masuk, maka ini akan kacau instrumennya. Ada cerita di Amerika, Alaska, atau di Texas waktu itu, drone, apa namanya, pesawat ini dijatuhkan oleh kumbang. Ceritanya adalah kumbang. Jadi, pesawat ini ketika sudah parkir di bandara, tidak digunakan lagi untuk penerbangan selanjutnya, maksudnya untuk penerbangan hari berikutnya, dia istirahat, ngeron, nginep, maka pitot tube ini ditutup semuanya. Ditutup. Tidak boleh ada yang terbuka. Dia ada penutupnya. Nah, ketika akan digunakan, penutupnya dibuka. Supaya dia bisa masuk udara dari luar. Nah, ada yang terbuka satu, lupa ditutup oleh teknisinya. maka tawon masuk. Tawon yang bawa tanah. Tawon apa itu namanya? Nah, tawon itu bawa tanah, dia bersarang di sini, masuk, kebetulan memang tidak terlihat. Dia masuk di sini, tanahnya, membuat sarang di sini, terus dia keluar lagi. Begitu mau balik lagi, apa namanya ini? Pesawat sudah terbang. si teknisi karena melihat ini tidak ada penutupnya, ya, tidak ada masalah, dia tidak perlu nutup. Oh, saya lupa nutup. Ternyata begitu pesawat ini terbang, dia kecelakaan. Karena instrumen di kokpitnya ngaco. Ngaco karena aliran udara dari luar tidak masuk ke dalam instrumen dia. Sehingga pilotnya multi-orientasi, bisa juga misorientasi, dia bingung di luar seperti apa, keadaannya, cuaca, maksudnya temperaturnya, kelembapannya, udaranya, kecepatan udaranya. Itu beda dengan yang ada di sini. Nah, dari situ dia akhirnya jatuh pesawat ini karena misorientasi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan bandar udara. Tambahan lagi adalah terkait bahaya hewan liar, bahaya hewan hewan liar, sebentar. Tadi sudah saya buka. Sebentar ya. oke. Baik. Sekali lagi, saya ingin sharing informasi terhadap bahaya hewan liar ya. Langsung buka saja di Google atau mana saja. Ini salah satunya. Di India, di Indonesia ada, nanti saya sampaikan ya. ada sapi liar di landasan bandara India. Sapi masuk di India, masih India saja nih. Sapi masih berkeliaran di bandara Komodo. Mas, sudah tertampil ya? Layarnya ya? Takutnya belum. Sudah ya? Sudah, sudah. Sapi masih berkeliaran di bandara Komodo. Sekor sapi picu kekacauan. Wah, ini memang bahaya dari hal tersebut. Ya. Nah, ini dia. Boeing 737-300 tabrak sapi di bandara Mopah. Kenapa sapi semua salahnya? Padahal tidak hanya sapi, Pak. Ada anjing, ada biawak, ada burung, ada macam-macam yang memang mempengaruhi apa namanya, hewan liar itu mempengaruhi penerbangan di suatu bandar udara. Ini pesawat tabrak sapi, pengamanan bandara Komodo diperketat. Ini dia. Dan itu tidak hanya sapi saja. Pedestrian, orang-orang, motor, apakah pernah dengar dulu ada di Bandara Budiarto Curug, anak SMA tewas, termasuk juga pilotnya tewas, instruktur atau siswanya ya, penerbang. Karena ada motor masuk, dia mau berangkat sekolah, nyebrang runway, ngelintasi runway atau landasan, ditabrak pesawat mau mendarat atau baru take off waktu itu. Nah, dianya meninggal, si anak SMA tersebut, palet atau siswanya yang meninggal, atau keduanya, kita lupa, yang pasti dua orang meninggal pada saat itu ketika. Nah, jadi tidak hanya hewan liar saja, tapi bahaya runway, bahaya pedestrian, dan bahaya yang lain-lain. Dan ini terjadi tadi malam, kemarin tanggal 26 atau tanggal 27 malam ya, balon udara ada di landasan di Bandara Amatiani Semarang. Nah, pas ada di Semarang nih, nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, itu juga seperti itu sama. Jadi, ada, itu adalah tidak saja hewan liar, tapi barang-barang, obstacle, vehicle ya, termasuk di Irian, itu gerobak untuk ngangkut kargo, itu pernah ditinggal di tengah landasan. Ada truk pokok, pernah juga di situ. Nah, jadi memang sangat rawan, tidak hanya hewan liar saja. Dan ini mempengaruhi terhadap penerbangan. bandar udara. Jadi, biasanya bandar udara punya kiat-kiat khusus untuk ngusir burung, maka dia ada audio yang memang untuk ngusir hewan-hewan liar ini, tidak hanya burung, mungkin anjing, mungkin juga melata lainnya, itu dia mempunyai frekuensi, itu disebarkan di areal bandara. Frekuensi tersebut dibunyikan. Dia biasanya punya mobil, punya radionya, frekuensi tersebut, dia jalan muter. kasih itu, kasih apa, untuk pengusir tersebut. Atau, memang, kenapa banyak burung, gangguan burung itu? Burung ini pasti ada di belakang mower. Mower itu alat potong rumput yang ada di bandar udara. Karena begitu rumput dipotong, mowernya lewat, di belakang yang dia potong ini, cacingnya pada bermunculan. Cacing itulah yang dimakan oleh para bango ataupun hewan-hewan apa, burung-burung tersebut. Nah, makanya kenapa kok banyak burung, nungguin di rumput-rumput di pinggiran B, kalau Bapak ke Kuala Namu, ke Surabaya, ke Soekarno-Hatta juga ada, tapi Soekarno-Hatta jarang. Karena sudah, ini ya, apa namanya, sudah padat penduduk di situ. Nah, itu, itu, karena menunggu itu sebenarnya. Mereka cari makanan di bandara. Jadi, tidak hanya manusia saja yang cari makanan, tapi mereka cari makanan di situ. Nanti sore dia pulang, seperti itu. itu berkait dengan satu aliar, baik, jam 10, 15, 10, 16. Silakan, jika ada yang bertanya, atau nanti akan kami sampaikan hal-hal lain yang memang berkaitan dengan terkait airport operation. Baik. Oke, di kolom chat juga ada ini. Oke. Bentar, Pak. Oke. Sini ada pertanyaan dari Ibu Evi Tresnawati. Pak Muji, kalau drone punya perusahaan itu harus didaftarin si DOPI juga plus pilotnya. Kalau nanti ditugasin pilotnya bergantian atau misalnya bukan pilot yang didaftarin, gimana? Nanti juga akan dikonfirmasi lagi ketika kalau ada rekan di KPPU yang memberikan ini, karena memang si DOPI punya Kemenhub, punya di KPPU, intinya adalah tidak ada masalah. Kita buat mudah saja yang pasti daftarkan, misalnya perusahaan itu punya 5 drone, 10 pilot, misalnya ya. Maka daftarkanlah 5-5-nya, wahananya, daftarkanlah juga drone-nya, gitu kan ya. pilotnya juga dikatakan. Ketika nanti yang akan terbang misalnya drone nomor 1, pilot nomor 2, misalnya ya. Nah, pilot nomor 2. Itu kan yang dimintakan. Ketika hari hanya drone-nya rusak nih. Drone-nya rusak. Pilotnya nggak apa-apa, sehat saja. Drone-nya nggak bisa digunakan. Maka pakai drone nomor 2. Maka drone nomor 2, pilot nomor 2. Tinggal disampaikan saja di assessment ataupun di penerjemahan ataupun di rekan-rekan ATC, ya Airnab. Pak, drone-nya saya nggak jadi pakai itu, saya pakai ini. Dan ini sudah terregistrasi. Karena kemarin rusak, nggak masalah. Atau, Bapak, Pak Mujimat, speakernya di-mute, Pak. Ya, sorry, apakah sudah bagus? Ya, bagus, Pak. Kok tadi bisa itu ya? Saya ulangi lagi pertanyaan dari Evie ya. Jadi tidak masalah, misalkan perusahaan punya 5 drone, 10 pilot, maka daftarkanlah ke SIDOPI 5 drone tersebut dan 10 pilot tersebut. Ketika akan mengoperasikan, oh saya akan pakai drone nomor 2 dan nomor 4. Pilotnya akan saya tugaskan nomor 1 sampai nomor 5, misalkan ya. Nah, ketika ada perubahan, maka asesmennya pengajuan asesmen ke kami maupun perizinan ke DNP adalah drone nomor 2 dan nomor 4, pilot nomor 1 sampai dengan 5. Namun ketika waktunya sudah dekat, ternyata ada perubahan. Ternyata drone nomor 2 dan nomor 4 belum datang dari luar kota, karena dipakai oleh tim yang lain. Dipakailah drone nomor 1 dan nomor 3. Pilotnya juga yang 1 sampai 5 masih di luar kota bersama drone 2 dan 4 itu. maka pilotnya nomor 6 dan nomor 10. Nah, enaknya kan tadi sudah didaftar ini wahana semuanya. Maka tinggal di proses asesmennya tinggal. Pak, maaf, koreksi. Turutnya yang digunakan adalah ini dan itu. Dan apa namanya? Ini pendaftarannya sudah ada. Dan pilotnya adalah 6 sampai dengan 10. Tidak ada masalah itu. Jadi, silakan saja pun pada saat hari H. Ketika itu ada perubahan, maka tinggal koordinasi dengan rakan-rakan ATS unit setempat atau NAR setempat. Saya kira menjawab ya, Ibu Epi ya. Tidak ada masalah ya. Baik. Baiknya didaftarin semuanya. Kalau pilotnya belum didaftarin, itu enggak boleh. Karena begini, kalau dia belum didaftarin pilotnya, takutnya dia belum mendapatkan pelatihan. Belum, dia belum mendapatkan sertifikasi. Maka yang belum mempunyai sertifikasi dari pelatihan-pelatihan itu, maka dia belum menjadi orang aviation. Belum menjadi aviator, Pak. Karena dia oke, dia bisa menerbakan drone, dia bisa menerbakan track, tapi dia belum mengetahui terkait dengan itu tadi, ruang udara, sidopi, peraturan-peraturan lain terkait pilot yang harus dia ketahui, requirement dari pilot tersebut. Saya kira itu ya. Jadi, kalau punya lima drone, satu perusahaan, sepuluh pilot, daftarin semuanya. Mau yang dipakai di mana, nanti itu akan enak. Gunakan yang mana saja, pilotnya yang siapa saja, tinggal mengintuhkan kepada atas unit. Saya kira itu. Terima kasih, Pak Mugi. Nah, ini juga ada nih, dari Om Himawan Pugu. Kalau drone kita kena jammer, Pak, apa yang harus kita lakukan? Pak Mugi. Baik. Drone itu, yang sudah-sudah drone itu, sifat drone ya. Ketika dia hilang sinyal, maka dia akan kembali, RTB. Atau, dia mungkin ya hovering saja di situ, atau dia turun sendiri. Nah, sifat jammer juga, koreksi kalau saya salah, sifat jammer juga demikian. Jammer itu adalah, dia membuat dome, dia membuat suatu, bukan kubus, apa ya, mangkok, mangkok kepada suatu area, supaya tidak ada drone yang masuk. Dia bikin dome. Caranya adalah, dia memutuskan sinyal di situ, frekuensinya, dia main frekuensi. Maka ketika si drone ini masuk, begitu mendekati dome, maka dia akan RTB, return to base. Atau dia akan balik kembali. Atau memang dia, sifat jammer ini menurunkan. Jadi, dia langsung take down. Dia disuruh turun. Ya, di situ sudah, terus diambil drone-nya. Nah, jammer. Maka menurut saya, jika drone Bapak tiba-tiba terbang terus loko, nggak bisa nih di, 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 di intercept. Maka dia kembali lagi, maka mungkin ada jammer di situ. Dan ini banyak pertanyaan dari beberapa, beberapa rekan drone ya. Pak, itu, yang pegang jammer di bandara siapa? Ernap ya? Atau dari siapa? Jadi, Ernap tidak ada pegang jammer. Kalau Bapak Ibu punya drone DJI, yang saya tahu baru DJI. DJI itu ngambil data-data Ernap, yang ada di Kemenhub juga, tadi data-data di IP, aerodrome.co.id, itu diambil dari situ semua, Pak. Koordinat-koordinat VOR, berarti DME, ALS, koordinat bandara ARP itu di mana, aerodrome reference point ya. Terus, prosedur-prosedur pesawat di situ, dia memasukkan di dalam database-nya DJI, nah itu dia tinggal, oh, yang ada airport-nya, dia kasih 15 km, di situ Anda tidak bisa menerbakan drone. Ini yang terjadi saya, membuat video company profile dari Ernap Indonesia di Labuan Bajo, jangankan untuk terbang, dihidupkan saja, dia tidak bisa. kecuali kita menyampaikan surat perizinan dari Kemenhub, disampaikan kepada DJI. Nah, itu dia. Baru nanti DJI buka, oh, di situ bisa terbang. Jadi pesawat DJI-nya yang akan dia buka, serial nomor sekian, dia buka, di situ bisa. Saya hidupkan saja, nggak bisa itu, drone-nya. Maka saya harus keluar dari area bandara, ya sejauh mungkin 15 kilo, baru saya hidupkan, baru bisa. Tapi terbang ke area bandara, nggak bisa juga. Dia pasti RTD. Nah, jadi seperti itu ya. Intinya ketika kena jammer, ya semoga-moga ada fasilitas RTD-nya, menu RTD-nya di drone tersebut. Tapi kalau yang rakitan, saya belum tahu ya. Apakah dia punya, apa namanya, punya menu tersebut. Dan apabila, oh, nggak bisa dikendalikan, terus dia jatuh, ya disamperin, karena memang tinggal nanti menghubungi otoritas sesempat. Apakah memang kalau di istana negara, kedubes, dia punya drone jammer sendiri. Nah, maka harus izin ke situ untuk beroperasi di sana, supaya drone Anda tidak dijam. Dibuka jammer-nya untuk kegiatan Anda. Nah, gitu. Tapi kalau itu karena di bandara udara atau fasilitas publik, maka dia biasanya dari pabrikan drone-nya, yang bikin jammer, di area-area yang sudah dia input datanya ke DJI, atau ke pabrikan tersebut. Begitu ya, Om Himawan. Semoga menjawab. Terima kasih. Iya, terima kasih, Pak. Juga biasanya sih, kalau yang didengar dari teman-teman, Om, kalau di jammer itu, ya dia biasanya turun sendiri di lokasi itu. memang posisinya seperti itu. Baik, ini ada lagi nih, Om, pertanyaan berikutnya. Ini panjang nih. Ijin bertanya, pengalaman saat menerbangin drone di Bandara Salakanegara Tanjung Lesung, tiba-tiba drone saya putus sinyal dengan remote. Padahal, saya sudah izin dengan pihak Tanjung Lesung untuk operate drone. tapi memang pada saat itu juga, pada 30 menit sebelum pesawat ada yang landing, yang saya tanyakan, Pak, di satu sisi, di satu sisi, izin, dan juga bagaimana Bandara Kelas G yang tadi Bapak bilang, tidak ada towernya, tapi bisa memutuskan drone dengan remote-nya, Pak. Terima kasih. Maksudnya, Pak, apakah ada hubungannya gitu loh, Pak? Terima kasih, Pak Mojir. Jadi, Pak Khalid, saya sampaikan, Bapak di Tanjung Lesung ya. Tanjung Lesung itu, nanti saya buka lagi di situ, di, apa namanya, di NAP Earth ya, itu sudah tercantum juga, ada, ada area drone reference point juga. Saya mau tanya juga, apakah Bapak mengoperasikan di GI? Kalau Bapak mengoperasikan di GI, maka setelah Bapak, kalau sementara, baterai saya running low, sebentar ya. Saya, dulu. Sekarang ya. saya ulangi lagi, Pak Khalid. Jadi, apakah Bapak sudah mencantumkan atau menghubungi DJI-nya ke web dia, melampirkan surat persetujuan dari otoritas ataupun dari Kementerian Perhubungan Setempat, setelah memang melalui assessment dan registrasi drone maupun awaknya. Apakah itu sudah dilakukan belum? Kalau sudah, sudah pasti itu juga bisa terjadi, Pak, di kelas G. Karena pesawat yang akan terbang ke Tanjung Lusung, itu pasti ber-black plan. Dia punya black plan, dia masukkan ke sistem FTC tadi, black plan-nya sudah masuk ke sistem FTC, nah itu terupdate. Nah, di GI ini juga dia punya yang seperti flatradar24.com. Dia memantau penerbangan. Jadi, ketika saya sangat, ini nih, bagus di GI, sudah sampai sedemikian dia canggihnya. Jadi, dia tahu, oh, akan ada penerbangan. Maka 30 menit sebelum penerbangan itu, DJI hidupkan lagi. Tidak ada yang boleh terbang di sana. Nah, case yang saya lihat di Bapak ini seperti ini. Jadi, sepertinya, walaupun Bapak sudah izin ke DJI, tapi DJI sudah punya nih, oh, hari ini Salakan Negara akan ada penerbangan jam sekian berdasarkan black plan yang dia kirimkan. Maka 30 menit sebelum penerbangan, dia jammer lagi itu. Si siapa? Si pesawat Bapak di GI ini untuk tidak bisa masuk ke Salakan Negara atau tidak bisa dihidupkan. Nah, atau tadi, pas sudah terbang, tiba-tiba hilang sinyal. Ya, karena itu. Di jammer. Atau mungkin, maaf, saya tidak tahu, yang mau terbang itu mungkin BVIP, Pak. Jadi, kalau Bapak terbang pada saat itu, pada saat ada tsunami di Banten, pada saat tsunami yang ada group band apa yang kena itu malam itu, besoknya kan RI-1 ke sana terbang ya. Nah, ke sana terbang pakai heli, kalau tidak salah. Nah, otomatis area itu sudah di-block, sudah di-jammer oleh pasmempres atau oleh pihak keamanan. Sehingga tidak ada yang terbang di situ. Kecuali drone-nya, Mbak Is, TNI, ataupun drone-nya rekan-rekan pasmempres. Nah, itu bisa juga. Tapi, kalau tidak pas ada kegiatan BVIP di sana, pasti Bapak karena itu tadi, dari DJI-nya. Dari DJI-nya dia sudah se-compatibel itu. Saya kira itu, Pak. Kalian, semoga bisa menjawab ya. Baik. Terus ada lagi nih, Pak. Di Bali lagi ngetren terbang wisata pakai heli, Pak. Kadang terbang seputaran tebing meluatu. Di sana mereka sering terbang se-level dengan tebing. Banyak vila-vila dan hotel yang sering bikin event yang membuat jasa drone untuk dokumentasi. Sebaiknya, bagaimana amannya untuk bisa terbang dengan drone, Pak? Untuk di Bali. Terima kasih, Pak. Bagus sekali pertanyaannya. Untuk itulah kenapa RNAF Indonesia diberikan amanah untuk melakukan asesmen terhadap hal tersebut. Karena memang RNAF Indonesia lah yang tahu kapan, di mana, mulai kapan, sampai dengan kapan, ketinggianya berapa, siapa yang mengoperasikan. Nah, itu masuk ke RNAF semuanya. Termasuk heli wisata tadi. Heli wisata ini sudah dibuatkan rute-rutenya. Tadi, VFR koridor tadi. Visual flight rule, routes. Nah, dia sudah dibuatkan seperti itu. Nah, ketika nanti ada rekan-rekan drone, mengajukan asesor Bambis itu, otomatis akan diterbitkan NOTEM, Notice to Air Mission. Ada mission drone. Test, 1, 2, 3. Internet saya kayaknya unstable. Apakah masih bagus suara saya? Masih bagus, Pak. Masih kedengaran, Pak. Oke, takutnya ada ini. Baik. Jadi, NOTEM itulah yang akan mewaro-waro, mempublikasikan. Hei, semua yang akan menggunakan ruang udara, nanti jam sekian sampai dengan jam sekian, titiknya di sini, radiusnya sekian, atau poligon, gitu kan ya, akan ada drone terbang. Nah, pilot heli wisata ini, ketika akan terbang, dia pasti akan baca pre-information bulletin tadi. Dia pasti akan baca, oh, ada NOTEM rupanya. Di tempat Uluwatu itu, hotel ini, kalau Uluwatu itu apa ya hotelnya ya? Kelapa, Kelapa, bukan ya. Kalau di Bali itu apalah namanya ya. Itu nanti akan ada drone terbang ketinggian sekian. Nah, maka dia pasti tidak akan terbang mendekati Uluwatu tersebut, atau kegiatan drone tersebut. Dia pasti akan menghindari dari area NOTEM yang sudah Bapak izinkan. Pertanyaannya, ketika pilot drone ini tidak, wah, saya cuma mau syuting untuk pre-wedding aja kok, wah, sebentar aja. Ketinggiannya nggak tinggi-tinggi, gitu kan ya. Ngapain izin, itulah terjadi. Kealpaan atau meremehkan itulah yang akan terjadi ketika dia terbangin dronenya, heli deket. Heli itu nggak salah, karena dia tidak punya informasi apapun terkait ada penerbangan drone di sana. Tapi kalau Bapak Ibu menerbakan drone, izin melakukan sesmen ke R9, maka akan diterbitkan no time. Kalau terjadi, berarti pilot helinya yang salah, bukan pilot dronenya. Nah, karena apa? Kamu nggak baca ya, saya punya ruang udara ini. Pilot drone itu sudah dikasih oleh R9, oleh pemerintah Indonesia. Kamu tak kasih ruang udara sementara untuk mau jungkir balik dronenya, mau puter, mau race, mau apapun itu dikasih ruang udara. Supaya misi drone tersebut berjalan. Tapi kalau tidak izin, tidak menyampaikan, ya risiko maka di Bapak Ibu sendiri dengan adanya heli wisata tersebut. Heli wisatanya nggak salah, karena dia berizin, karena dia sudah approve oleh pemerintah, oleh Ernak juga sudah dia berplan, ujuk-ujuk, loh, nyangkut nih ada drone sama heli di sini. Ernak tinggal investigasi dronenya PT siapa atau punya siapa. Oh, hari ini tidak ada kok no time drone, karena tidak ada permintaan ke kami. Nah, maka tinggal dicari oleh aparat selanjutnya untuk di-tetika. Seperti itu. Semoga menjawab ya, bagaimana handling trafik antara heli wisata dengan drone di sana, di otak-otak tersebut. Saya kira semua sudah mempunyai airmanship, apalagi sudah dididik oleh training, di training ini, sehingga nanti punya etika bagaimana menggunakan ruang udara secara bersama-sama. Terima kasih tuh, Pak. Jelas sekali tuh, teman-teman. Penjelasan dari Pak Muji. Luar biasa. Sehingga dapat jadi pemahaman. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Om Rizal, silakan diaktifkan mute-nya. Bisa langsung bertanya. Terima kasih, Pak. Saya Rizal dari Jakarta. Mau cerita sedikit bahwa saat ini saya lagi ngelola camping ground di daerah Gunung Mas, Puncak Bogor. Beberapa kali daerah tersebut memang menjadi, kalau informasi dari teman-teman Mbak Binsa dan lain-lain di situ, jalur tersebut terkadang menjadi jalur VVIP RI1 kalau mau ke Istana Cipanas. Nah, kemudian saya pengguna Mavic Air 2 saat ini tidak berizin dan tidak punya license karena saya berpikir di awal adalah tujuannya untuk apa namanya sebagai media dokumentasi terhadap tamu saja. Terus tamu juga kalau boleh dibilangkan tidak setiap hari ada tamu dan ada permintaan untuk dokumentasi menggunakan drone kita, drone saya. Biasanya mereka hanya menggunakan kamera handphone biasa. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah kalau memang saya harus apakah di daerah saya untuk tujuan-tujuan tersebut di atas itu tetap perlu notem. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dengan kondisi bahwa tidak setiap hari saya terbang atau waktunya tidak terjatuh, apakah saya boleh mengejukan notem yang sifatnya satu tahun dan masa berlakunya satu tahun dengan jadwal terbang yang tidak beraturan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Maaf dengan Mas Rizal ya. Betul Pak. Jadi terima kasih sudah bagus pertanyaannya juga. Jadi yang pertama-tama yang perlu saya tekankan di sini proses dari registrasi maupun sertifikasi pilot ini kan satu gratis ya. Jadi kalau bisa segeralah meregistrasikan dan mencertifikasikan melalui Sidovi karena gratis ya. Yang pertama dan juga online ya. Tidak perlu harus tetap muka sebenarnya. Apalagi pakai Mavic 2. Tidak perlu harus bawa Mavic 2-nya ke DKPPU itu yang pertama. Dengan itu maka otomatis Mas Rizal pasti akan memulai training terlebih dahulu ya. Dapat informasi terkait penerbangan terkait aviation terkait ini salah satunya sehingga menjadi orang penerbangan kan ya menjadi aviation community ya mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pilot drone maupun pilot drone yang lain maupun pilot pesawat komersil yang lain atau pesawat track atau pesawat para layang apapun itu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menggunakan yang pertama. Yang kedua penerbitan not-time assessment juga gratis tidak ada biaya online juga tidak perlu harus berlatam buka intinya adalah disampaikan saja assessment areanya mau setahun mau dua tahun mau tiga tahun empat tahun yang memang nanti tiap tiga bulan harus di update karena memang jobnya tidak tamu tidak setiap hari tidak setiap minggu tidak setiap bulan kami tahu itu intinya adalah dipublish nanti di situ bahwasannya kan punya operating house area situ maksudnya ada jam kerjanya apakah malam juga menerbangan drone atau cukup sampai jam lima atau intinya sunrise saja sunset sudah tidak apakah itu atau memang sunset after sunset juga dipakai itu disampaikan disampaikan karena namanya juga istana namanya juga BVIP dia terbang kapanpun semau dia karena memang ada urusan negara disitu nah kalau nanti dimintakan notem setahun atau dua tahun atau tiga tahun yang tiap tiga bulan dipublish setidaknya istana tahu oh iya hati-hati lewat disitu dia akan lebih aware lebih waspada karena akan ada teman-teman drone disana yang sedang punya misi walaupun nanti oh jangan segitu tingginya segini aja segini aja memang ketinggian mempengaruhi bisa bisa satu kali take kalau lebih tinggi kalau lebih rendah dia akan lebih banyak take nya ya bener ya maka harus diharmonisasi antara kepentingan VVIP tadi dengan kepentingan misi yang ada di lokasi penerbangan drone intinya tidak ada masalah semuanya gratis Bapak tinggal sampaikan nanti minta enggak perlu harus karena memang job itu pasti ada kapanpun maka dibuat aja area sementara disitu ada penerbangan drone nanti ketika wah Pak sudah enggak musim lagi nih mereka mau minta di syuting dari drone atau apa sudah enggak digunakan lagi misalnya area Bapak laporkan laporkan kenapa siapa tahu lain entah untuk parasut jumping atau untuk apa sehingga ruang udara ini tidak serta-merta punya sayang jadi dia temporary sehingga fleksibel use of airspace airspace ini punya konsep adalah fleksibel bisa digunakan untuk apa saja misalnya ketika memang tidak perang yaudah digunakan seoptimal optimalnya untuk kepentingan bisnis untuk kepentingan ekonomi untuk penerbangan sipil tapi ketika ada kepentingan perang atau ada tanggap darurat ya itu dia harus digunakan untuk itu maka sipilnya yang turun seperti kejadian bencana di Palu siaga satu udah langsung semuanya untuk hanya Palu untuk kepentingan penerbangan evakuasi kargo makanan apapun itu termasuk drone yang koordinir adalah BNPB ini nanti seperti itu saran saya ajukan saja mau setahun mau dua tahun nanti tapi tiap tiga bulan untuk mengupdate bahwasannya oh iya pak kami masih menggunakan drone di situ sewaktu-waktu untuk terbang jamnya jam operating haus di sana saja karena nanti kalau mas tentukan jam 7 biasanya yang sinar mataharinya jatuh sudah bagus pencahayaannya jam 7 sampai jam 10 gitu kan ternyata tamunya datanya siang mendingan operating haus di sana saja oke saya kira bisa menjawab ya mas Rizal jelas pak terima kasih banyak oke kemudian ada lagi nih kalau drone jammer tanda dan indikasinya apa ya pak wah ini harusnya rekan-rekan drone yang tau nih izin menjawab pak om Ferdy silahkan jadi kalau jammer ya kalau di drone itu indikasinya sih drone kita gak bisa kita kendalikan yang pertama itu yang kedua drone station yang nge-freeze ya pak tidak bergerak lagi gitu ya terus semua instrumen juga semua mati karena pernah kita ada pengalaman kita diminta tes gitu ya dari rekanan suatu instansi pemerintah mereka mendatangkan jammer dari dari Rusia ya pada saat itu ya drone kita dites gitu untuk di jamming gitu dan ya kena gitu ya nah itu indikasinya tuh blank monitor terus drone yang gak bisa diapapain lagi tapi nanti si jammernya beberapa detik itu bisa apa membalikan sinyal kita lagi tapi nanti di blankin lagi dan bahkan bisa sampai dijatuhin atau ditarik ke tempat si jammernya tersebut yang memegang jammernya tersebut seperti itu sih om pengalamannya yang udah pernah kita coba ya saya tambahkan pengalaman saya tadi video company profile di Labuan Bajo ya ya itu tadi di area bandara kita di jammer oleh jadi apa namanya BGI nya ya ya itu tadi gak bisa dihidupkan kita onnya kita pencet no sit gak ada sinyal dia bilang pencet lagi gak ada sinyal apalagi mau terbang kan begitu kita bawa begitu kita bawa keluar dari sana di Bukit Sylvia atau Bukit Cinta itu pencet dia mau hidup tuh baru biar dia bisa terbang tapi begitu kita arahkan lagi ke arah bandara balik lagi gak bisa itu tadi ya atau overtake lah oleh-oleh doom itu dia gak mau pokoknya gak ada sinyal lagi di sana nah itu itu balik sih waktu itu pakai apa ya rekanan kami itu kebetulan saya yang supervisi di sana waktu itu kebetulan saya pas yang bikin video company profile jadi seperti itu salah satunya gak bisa dihidupin gak ada sinyal tulisan no signal ya no fly zone biasanya baik oke nah disini ada lagi ini bagus juga nih Pak pertanyaannya oke terima kasih ya tadi jawabannya dari Om Ferdi dan Pak Muji dan disini dari Om Dewa bertanya apakah ada aplikasi drone cache bisa memberikan informasi terkait jammer apakah restricted area selalu mempunyai jammer terus disini atau ada aplikasi berbasis mobile yang bisa mendeteksi adanya jammer silahkan mari Pak Muji atau Om Ferdi mungkin bisa dibantu mungkin nanti dibantu rekan-rekan edutek ya boleh intinya jammer itu biasanya ada di of fitness yaitu objek fitness yang saat ini yang saya tahu adalah kalau di luar negeri power plan itu pasti ada power plan atau public area itu pasti ada ya dan aplikasinya saya pernah lihat itu ada tapi kalau di Indonesia belum ada tuh atau untuk aplikasi domestiknya tapi kalau aplikasi luar negerinya apa kemarin ya saya lupa itu ada cuma tidak semua jammer yang terdaftar disitu yang ada disitu tapi yang pasti kalau di Indonesia kalau itu ngerbangin pakai DJI maka dia seluruh airport itu tidak karena airport dia datanya sudah ngambil dari im.go.go.id ARP-nya itu pasti sudah dimasukkan ke DJI airport baru pun Kertajati itu belum dimasukkan jadi kalau DJI terbang di airport Kertajati kalau tidak salah masih bisa masih bisa Pak ya betul masih bisa itu DJI-nya belum update di im.go.id airport baru nanti ada bendera kediri nih Doho baru kalau dia tidak update juga masih bisa terbang di Doho kediri gitu dia nah intinya seperti itu sih of fitness power plan biasanya kalau di Arab Saudi yang dibom kemarin Aramco itu sudah dipasang jammernya kedubes-kedubes di Indonesia dipasang jammer jadi yang saya tahu itu karena memang jammer-jammer dan biasanya ada mobile jammer mobile jammer ini yang dipakai Mbak Is yang dipakai oleh mungkin TNI Polri punya TNI Polri punya pada saat pada saat di Mandarik punya mobile jammer yang memang didepatkan di beberapa titik ada saya gambarnya jadi rekan-rekan primob pakai itu untuk jammering nah biasanya yang mobile jammer ini yang tidak tidak masuk di dalam aplikasi yang ada di Amerika itu nah dia tidak masuk karena dia mobile jammer menghidupinya tidak rutin menghidupinya ketika memang ada event saja monggo yang lain ditambahkan mungkin saya ada kurang atau dikoreksi silahkan betul sih Pak Moji seperti yang itu ya Pak di Mandalika pernah lihat gambarnya punya teman-teman dari kepolisian terus juga kalau aplikasi memang belum ada ya Pak di App Store ataupun di Android gitu ya untuk mendeteksi jammer tapi memang mungkin teman-teman disini atau rekan-rekan disini bisa menghindari area-area yang tadi Pak Moji sebutkan juga seperti PLTU PLTN atau yang lain pembangkit listrik lalu juga kilah minyak gitu ya itu harus dihindari karena biasanya memang ada karena disana yang jaga selain dari kepolisian juga ada rekan-rekan dari tentara jadi pasti mereka menyiapkan kita harus selalu menghindar dari area situ kalau memang kita mau bekerja kita biasanya kan izin dulu ke otoritas tempat selain izin ke Bapak-Bapak di Airnaf apa DNP kita juga berizin juga ke otoritas tempat jadi tidak akan terjadi masalah seperti itu sih baik terima kasih Om Ferdi dan Pak Moji nah ada lagi nih Om permohonan notam itu dari Om Didit Kado saya jawab ya ya apakah bisa untuk komersial seperti wedding bisa bisa ya jadi jadi begini mau komersil mau tidak kita kan drone itu menggunakan ruang udara dan pasti ada potensi aman dan potensi tidak aman penggunaan drone itu nah oleh karena itu kenapa tadi ada self-assessment ada assessment dari Airna karena gini mau pre-win mau bisnis maupun tidak bisnis pribadi kita harus wise menggunakan ruang udara ini karena karena kita tidak tahu kapan dan dimana ada pesawat yang emergensi juga jadi kalau helikopter ketika dia emergensi entah mesinnya entah krunya kenapa-kenapa dia pasti mencari tanah lapang ya dia mencari tanah lapang dan tanah lapang ini adalah jalur-jalur yang memang sudah disediakan untuk VFR koridor jadi misalnya saya terbang dari arah Senayan ke Sukabumi VFR koridornya atau rute visualnya adalah ABCDE nah di ground reference referensinya dia terbang itu ground reference ada masjid kubanya hijau ada gereja punya pilar seperti apa apa namanya punya tiang seperti apa punya apa namanya menaranya seperti apa ada sungai berkelok-kelok ada lapangan bola dia melihat itu dia pasti sudah tahu kalau saya kejadian apa-apa emergensi di sini maka saya akan mendarat di A di B di C di D dia pasti sudah punya di plan dia dia sudah pasti sebelum terbang untuk itulah ketika kita terbang kita terbang apalagi dipakai di lapangan jangan sampai nanti ada yang seperti itu lapangan itu digunakan sebagai second alternate ketika dia melakukan emergensi kenapa sih orang ini gratis kok mulai dari registrasi sertifikasi sampai dengan itu notem gratis kenapa sih saya nggak menggunakan itu oh saya nggak rutin seperti sampaikan oleh Pak Rizal tadi kenapa sih orang notem itu fleksibel kok ruang udara ini fleksibel kenapa nggak kita buat saja seperti itu jadi kalaupun itu assessment Bapak Ibu aman tapi siapa tahu belum aman oleh assessment kami yang kita lakukan jadi karena drone ini menggunakan ruang udara karena layang-layang menggunakan ruang udara kecuali ini ya drone-nya bisa dianggap layang-layang ya seperti nah itu lain-lain lagi karena memang layang-layang pun festival panitianya pasti menginformasikan kepada kami sehingga kami pun terbitkan notem hati-hati penerbangan ada di sini festival balon juga kami buatkan notemnya termasuk juga akan ada penerbangan lampion di Bolo Budur kemarin nah itu kita kasih notice ke seluruh penerbangan hati-hati ya ada begini begitu sehingga nanti mereka pasti aware untuk awareness saya kira itu untuk yang Pak Pak Didit nih baik terima kasih Pak Muji oke mungkin ada Om Ferdi yang mau dijawab lagi Om Ferdi kira-kira saya ini pertanyaan juga kali ya ini jawab pertanyaan yang lain juga kali ya Om Didit ini kan ada yang nanya juga Mas Falah atau Om Falah ya ini izin bertanya mendaftar ya Om kalau yang jenis fixed wing itu kalau memang rakitan bahkan kalau yang jenis multi rotor juga kalau rakitan itu karena tidak ada buku manualnya dan tidak ada kejelasan manufakturnya otomatis untuk diregistrasi akan bermasalah nantinya jadi akan tidak bisa ya gitu nah makanya baiknya teman-teman atau rekan-rekan di sini yang ingin mendaftarkan drone-nya yang jenis fixed wing ataupun jenis multi rotor kalaupun itu memang rakitan mungkin rakitan itu sudah ada pabrikannya di Indonesia gitu ya yang jadi sudah memiliki buku manual sudah memiliki nomor serial number karena dokumen itu penting sekali buat bapak-bapak dari DKPTU untuk meregistrasikan drone seperti itu nah lalu mungkin ini juga ya dari Om Juhar Tono ya mengajukan notam selama 3 bulan di jam kerja dan di bulan kedua perusahaan lain juga mengajukan notam bagaimana nah ini mungkin Pak Muji kali bisa jawab nih Pak sebelum abis ini satu pertanyaan ini kita coffee break dulu ya jadi mungkin ini satu pertanyaan lagi Pak Muji jadi ada pertanyaan dari Pak Juhar Tono jadi beliau bertanya kalau saya sudah mengajukan notam selama 3 bulan di jam kerja dan di bulan kedua ada perusahaan lain yang mengajukan notam juga bagaimana kita tahu ada beberapa notam di area dengan radius yang sama atau bersindungan itu Pak kira-kira jawabannya oh sorry saya boleh boleh share screen lagi oh ya sebentar saya izin dulu oke baik silahkan oke saya langsung jawabnya di NAF Earth saja jadi cukup Bapak Ibu sekalian buka di NAF Earth ini saya contohkan yang tadi ada di daerah Samarinda Kaltim apakah sudah tampil ya sudah tampil ini adalah wilayah drone juga UAV ya Banjar 2 bla 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 ini beda-beda vendor kalau nggak salah beda operator ya ini Banjar 2 ini adalah dia dari tanggal 1 April sampai dengan Juni 30 Juni 3 bulan juga radiusnya karena dia poligon nah dia bersindungan di sini ya jamnya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore sorry jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore karena Wita di sana itu yang UAV Banjar 2 ini UAV Banjar 1 nah ada overlap di sini ya waktunya sama ya kan nah maka bagaimana pengoperasian yang di sini jika Anda beda operator maka pasti NAF Indonesia kan tidak mungkin NAF Indonesia tidak akan memberi partem tapi nanti di assessment di assessment pasti akan disampaikan kepada operator UAV Banjar 2 mungkin ini yang duluan misalnya ya terus ada lagi UAV Banjar 2 beda operator beda beda perusahaan sawit juga mungkin beda-beda punya lahan tapi keperluan penerbangannya harus sampai sini karena memang dia perlu power-portrait udara yang di sini mungkin ya nah kalau lewat di sini saja nggak bisa dia maka ada overlapping ini pasti nanti hasil assessment dari NAF Indonesia menyampaikan untuk area ini maka dapat dikoordinasikan dengan PIC-nya ABCDE ada di situ sehingga nanti Bapak Ibu antar operator drone tinggal ngobrol eh sayang jam sekian ya kamu jam sekian ya nanti akan tukar nomor HP-nya nomor teleponnya oh saya jam sekian bener ya intinya ada koordinasi penggunaan ruang udara sehingga misi Banjar 1 bisa diraksanakan misi Banjar 2 juga bisa diraksanakan walaupun beda mungkin ketinggian lokasi ataupun beda waktunya saja termasuk mengatur durasinya di sana nah saya kira itu ya jawabannya jadi kalaupun nanti Ernaf mengeluarkan notem dia pasti akan cek juga di sini oh sudah ada ini nih Bapak overlapping misalnya wilayah wilayah Banjar 1 ini ada di dalam wilayah Banjar 2 maka nanti pasti di hasil assessmentnya dari Ernaf Bapak pasti diminta untuk berkoordinasi dengan PT apa yang mengoperasikan di Banjar 2 ini karena wilayah Bapak ada di sini kebetulan penerbangannya sama tapi kan siapa tahu beda satu untuk pre-wedding misalnya satu untuk foto lahan kelapa sawit siapa tahu pos kelapa sawitnya nikah lagi bikin pre-wedding di situ beda vendor drone-nya bisa maka tinggal ngobrol aja vendor drone Banjar 1 sama vendor drone Banjar 2 ngobrol iya nih acaranya jam sekian oh iya bisa nanti sekian mana yang prioritas sehingga misi banyak satu jalan yang terkait pre-wedding tadi yang misi Banjar 2 terkait foto lokasi kelapa sawit juga jalan seperti itu saya kira oh iya saya belum share ya terkait dengan apa namanya PIC-PIC yang ada di seluruh Indonesia nanti saya share juga ke rekan rekan ekotek supaya nanti bisa di share ke rekan masyarakat saya contohkan disini dedicated ini dia mobile number oke saya coba share screen nah ini dia ini adalah tujuan surat Bapak Ibu semuanya ketika ada di daerah mana ini adalah 33 kantor tabang besar kami yang mana membawai dari 292 unit seluruh Indonesia jadi ketika di area Jakarta ada dua antara Jatsi dan Halim tergantung mana nanti areanya lebih mendekatkan diri di apa namanya arah bandara Cengkareng atau memang arah bandara Halim tinggal di situ ini seada nomor HP general managernya nanti kalau terkait dengan koordinasi pengoperasian Bapak Ibu bisa sama asesmen bisa ini aja cukup manajer operasi sama manajer safety dan tiap cabang kami ada manajer operasi dan manajer safety ketika ada di wilayah Bali Utara tinggal ke sini pasar ketika saya ada di Samosir tadi ada Medan bisa ketika saya ada di Ambon juga ada di sini semuanya di wilayah Papua ini ada Sentani ada juga Wamena tergantung areanya mana yang lebih dekat jadi ini ada nomor HP-nya semuanya PIC silakan nanti ketika Bapak Ibu sudah menjadi anggota dari aviasi aviasi itu tadi sudah mengikuti pelatihan ini terus mendapatkan sertifikasi trainingnya meregistrasikan drone-nya awaknya terus setelah itu dilakukan asesmen dapat izin nah sudah tinggal kontak-kontaknya dengan PIC R6 seperti ini apabila ada kendala dengan R6 silakan hubungi nomor saya tadi jadi jadi seperti itu ya saya kira itu yang bisa kami sampaikan lanjut baik terima kasih Pak Mugi oke mungkin kita coffee break dulu ya Om Ferdi ya coffee break dulu kita coffee break lemesin kaki dulu ini juga terima kasih oke kita akan kembali lagi 10 menit dari sekarang jam 11 15 kita akan kembali lagi ya oke silakan mari teman-teman kita break dulu segenap oke terima kasih Pak Mugi semuanya selamat break di bandara Banyuwangi ya kemarin tuh ada pekerjaan pas perasa itu di bandara Banyuwangi nah itu kita resmi dan mengantongi izin otoritas tempat dan juga dari DJI juga saya buka unlock buka unlock dari DJI dan dikasih permit oleh DJI lalu juga dikasih kita dikasih batasan waktu ya Om gitu jadi gimana sih cara kita mau submit gitu ya kalau misalkan ada pekerjaan nih drone di bandar udara seperti itu nah itu kita memang yang tadi Pak Mugi sampaikan juga gak bisa sembarangan ya karena DJI sistemnya itu sudah bagus sekali sudah terintegrasi juga dengan semua hampir seluruh dunia ya sudah sistem bandaranya sudah terkoneksi jadi kalau kita mau mengoperasikan menghidupkan aja tidak bisa gitu ya kalau kita ada permit ada alasan yang kuat kita melampirkan dokumen itu ke DJI dan memasukkan nomor serial number serta account yang kita gunakan dan perizinan yang kita dokumen perizinan yang kita miliki kita serahkan ke DJI nanti DJI akan mereview gitu ya mereview dan mereview nanti akan diberikan seperti firmware nah firmware itu nanti kita download nah setelah download setelah masuk ke drone-nya karena ada jangka waktunya nanti firmware itu bisa terbang sesuai jangka waktu yang kita mau gitu ya tapi kalau ada memang penerbangan-penerbangan lain DJI juga akan otomatis firmware itu akan digagalkan nah ini mungkin saya bisa share screen om Didit bisa share screen saya mungkin sudah ya oke nah ini seperti ini ya jadi kita tuh ke DJI dulu website DJI namanya flysafe.dgi.com nah disini saya login ya menggunakan email saya nah disini ada 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 yang tadi saya bilang di bandara Bajuwangi itu saya meminta izin permit kepada DJI sedangkan saya sudah memiliki permit di bandara tersebut dan sudah mengantungi izin secara paper dan lisan juga nah setelah kita sudah sampai di lokasi dan kebetulan Bajuwangi itu kan cuma hanya ada satu penerbangan ya pada saat itu ya jadi setelah itu tidak ada tapi ada penerbangan siswa ya siswa penerbangan ya disitu ya jadi disitu saya bergantian untuk penerbangan nah itu kita koordinasinya antara tower dan pilot pilot itu juga didampingi oleh orang angkasa pura pada saat itu nah ini kurang lebih seperti ini aplikasinya karena yang pertama ini saya zone locking ini ternyata direkomendasikan DJI ini saya harus custom unlocking gitu ya yang pertama saya zone unlocking nah pas zone unlocking itu saya tidak diterima ininya karena saya salah metode tipe ininya tipe unlockingnya nah jadi di DJI ini ada zone unlocking ada custom unlocking nah kalau zone unlocking ini sudah ditetapkan sama DJI gitu kalau di bandara sudah pasti tidak bisa tapi kalau custom kita beroperasi di bandara kita harus custom unlocking nah di custom unlocking ini kalau kita sudah memasukkan serial number terus tanggal yang kita mau gunakan jenis drone nya juga sudah kita input dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh DJI ya itu adalah ya notice auto IRN juga terus juga remote pilot sertifikat kita juga gitu ya terus alasan yang kuatnya untuk beroperasi di situ apa kita jabarkan juga nah nanti setelah masuk submit sekitar setengah jam nanti DJI akan meng-email kembali bahwa statusnya itu accept atau reject gitu ya nah kalau kita lihat di sini di kolom ini ini kalau accept accept itu seperti ini ya jadi disetujui oleh DJI nah data-data kita tuh ada di sini data-data saya ada di sini aircraft nya juga terdata di sini serial number terdaftar di sini pilotnya juga sesuai dengan accountnya gitu pilot sesuai dengan accountnya nama pilot sesuai dengan nama di perizinannya perizinan papernya jadi kalau rekan-rekan di sini mengajukan sertifikat di dokumen yang akan diserahkan di DJI namanya A tapi accountnya B itu DJI tidak akan terima gitu ya gitu karena itu ada kebingungan nah ini daerah yang saya custom unlocking nah kebetulan custom unlocking ini karena ini saya terbangnya setelah last flight dari bandara Banyuwangi tersebut setelah sudah tidak ada penerbangan hanya penerbangan siswa penerbangan kita bergantian di sini terbangnya nah di sini DJI bisa kita bikin poligon atau bisa kita bikin circle gitu ya nah nanti kita tinggal sesuaikan nih area mana saja yang mau kita ambil gitu nah nanti juga di DJI ada batasannya juga oh hanya bisa segini radiusnya hanya bisa segini poligonnya gitu nah kalau ini sudah terbentuk sudah kita poligon atau sudah kita gambarkan area yang mau kita terbangkan drone-nya di area tersebut nanti DJI akan mengeluarkan firmware yang tadi saya bilang ya mengeluarkan firmware lalu setelah mengeluarkan firmware setelah kita coba terbang akhirnya bisa dengan firmware yang akan dikirimkan dengan firmware itu masa berlakunya sesuai yang kita minta ya kan di sini saya mintanya dua hari kalau nggak salah ya ini saya minta dua hari di sini nah jadi setelah firmware itu kita download terus drone itu bisa on bisa terbang batasan ketinggiannya juga dibatasi serta radiusnya juga sesuai dengan apa yang kita gambar gitu jadi nggak bisa keluar-keluar lagi jadi kayak ada garis imajiner yang mengurung runnya ini hanya di situ aja gitu nah di sini juga kita harus selalu berkoordinasi walaupun tidak ada penerbangan karena bergantian harus berkoordinasi masalah ketinggian oleh APC gitu ya terus masalah waktu permulaan dan setelah terbang itu juga kita laporkan jadi di situ memang sudah menjadi ini ya sudah menjadi seperti airman airman sebetulnya gitu ya jadi kita selalu berkoordinasi gitu ya kita didampingi juga oleh pihak keamanan pihak angkasa pura semua komplit yang mendampingi kita pada saat penerbangan jadi terbang itu nyaman aman dan tidak ada kendala jadi terbang di airport itu sebetulnya bisa tapi harus mengantongi izin selain izin dari pemanggung kepentingan yang ada di Indonesia juga izin dari unlock dari DJI nah jangan pernah rekan-rekan di sini menghack atau mencoba-coba untuk memprogramming ulang karena itu akan sangat berbahaya akan merugikan sudah ada kasusnya di Indonesia mungkin pernah dengar juga teman-teman di sini dan itu akhirnya masuk dalam pelanggaran ya jadinya masuk ke undang-undang akhirnya kena hukuman pidana juga jadi diharapkan teman-teman melalui kelas di edutek ini juga jadi paham bagaimana cara kita kalau ada kerjaan di bandara itu seperti apa gitu ya gak sunggarangan nih kita juga jangan sampai ada cheating-cheating atau kita colong-colongan itu gak boleh karena memang DJI ini dari tahun 2000 mulai dari 2016 itu karena banyak kasus yang menerbangkan drone dekat bandara DJI sudah mengupdate flight control-flight control-nya dan DJI itu sudah punya database dari hampir seluruh dunia ya database dari dunia tentang KKOP di bandara seperti itu sih om sharingnya om baik om Ferdy terima kasih ini menarik sekali ini ya ternyata di DJI juga kita bisa masukin programnya namun disitu juga harus banyak ketentuan-ketentuan aturannya oke untuk pertanyaan berikutnya nih ada lagi nih izin bertanya Pak Muji perencanaan perusahaan kami untuk mapping suatu daerah perkampungan dan lokasinya tidak menentu pindah-pindah bagaimana untuk mengajukan otam di mute dulu Pak Muji mohon maaf sorry ya silahkan Pak ini pertanyaannya perencanaan pesan kami untuk mapping suatu daerah perkampungan dan lokasi tidak menentu berbeda-beda untuk mengajukan notem-nya oke jadi begini notem itu berlaku global global dalam artian kalau Indonesia menerbitkan notem itu seluruh dunia tahu jadi tidak hanya khusus untuk penerbangan Indonesia saja oleh karena itu aturan globalnya adalah tujuh hari sebelum pelaksanaan kegiatan itu sudah terbit notem sehingga nanti misalkan saya mau terbang kemana di dalam tujuh hari tersebut saya sudah dapat informasi notem tersebut bahwasannya saya akan menghindari area tersebut ketika saya terbang ke sana karena sudah ada notem yang 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 terbit ya nah maka setidaknya tujuh hari itulah yang digunakan jadi sebelum tujuh hari Bapak Ibu jika punya proyek segera asesmen koordinasi dulu dengan R6 setempat apalagi kalau ini proyek-proyeknya proyek darurat apalagi ini punya KL kelembagaan atau punya pemerintah gitu kan ya kerjaan-kerjaannya maka kita bisa bantu di situ ada extension lah walaupun memang kalau kita kalau sebelum tujuh hari itu juga bisa dibantu dan ingat semuanya gratis bisa dibantu namun memang itu akan melanggar ketentuan global jadi itu akan menjadi catatan kenapa penerbangan Indonesia dapat poin sekian karena salah satunya item assessmentnya itu adalah salah satunya notem tersebut notemnya nggak disiplin orang-orangnya menggunakan ruang udaranya mendadak tidak tidak tujuh hari sebelumnya nah gitu jadi misalnya di notem itu kegiatannya tanggal 5 maka dia tanggal 30 harusnya kalau 31 hari ya tanggal 30 notem itu seharusnya sudah terbit nih nah itu begitu notem terbit itu IQ badan penerbangan dunia itu langsung nge-record wah masuk ini karena kegiatannya di tanggal 7 tapi ketika ketika di tanggal 5 ketika kegiatannya itu tanggal 5 notemnya terbit tanggal 3 wah itu udah masuk ke catatan lagi tuh catatan dari IQ oh Indonesia nggak patuh nih dengan peraturan itu nah intinya seperti itu oleh kalian itu kenapa diminta pengertian pemahaman rekan-rekan apabila memang kegiatannya itu tidak mendadak dan tidak darurat ajukanlah jauh-jauh hari karena proses di kami seti assessment kalau di cabang nggak sampai sehari kok kelar asal nggak antrian siapa tahu nanti ada satu cabang kebetulan ada event apa atau ada kegiatan apa di sana drone banyak motorbank pasti antrian itu tapi kalau hanya 2-5 gitu kan nggak sampai sehari kok sudah kelar assessmentnya lalu bisa Bapak Ibu Satmit lagi terkait perizinannya ke Kemen Hub pakai online juga pakai cat atau pakai apa rekan-rekan Kemen Hub nanti nanti di Kemen Hub juga kalau direkturnya ada di tempat sehari dua hari tiga hari paling paling lama udah keluar nah itu jadi intinya kalau memang itu keadaan darurat itu tidak perlu lagi perizinan dari Kemen Hub apalagi itu pesawat negara ya pesawat negara dalam hari ini memang misalnya kemarin Elang Hitam kemarin ada juga pesawat-pesawat negara dari Bakamla dari Bais nah itu perizinan-perizinan itu nggak perlu berapa hari dan notemnya pun nanti kita bisa bisa tumpangkan ke notem yang lain yang memang ada di daerah situ nah seperti itu jadi intinya kalau pun berpindah-pindah kalau pun itu segi pekerjaannya tidak darurat ajukanlah notem mau pindah-pindah kemana aja kita bisa pindah karena notem itu temporary tidak permanen temporary jadi begitu selesai di sana yaudah kegiatan selesai notemnya tutup lagi udaranya bebas lagi nah begitu nanti ada lagi pindah kemana udaranya itu akan dirisep untuk pekerjaan atau misi dari Bapak Ibu sekalian semoga menjawab ya Pak Kairul Riza terima kasih ya Om Uji menarik sekali jawabannya terus kemudian disini ada dari Om Brilianto jadi intinya komersil atau non-komersil pilot drone bersertifikat harus ajukan notem juga ya Om ya benar benar sekali baik oke mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya oke ada lagi nih dari Om Vicky izin bertanya Om kebetulan drone saya punya kantor institusi pemerintahan institusi pemerintahan rumah sakit daerah nah drone kami selalu tiap hari saat terbangkan hanya sebatas kebutuhan dokumentasi foto video saja apa perlu uji notam padahal kami menerbangkan drone tersebut di sekitaran rumah sakit tempat kerja walaupun daftar apakah mendaftarkan di rumah sakit atau pilot drone-nya bagaimana nih Om silahkan intinya begini pendaftarannya adalah tetap drone-nya drone mau rumah sakit mau perorangan didaftarkan saja lalu pilot drone-nya ada berapa didaftarkan juga di sana Pak jadi memang sih aturan di DKPPU satu pesawat drone satu pilot aturannya jadi tidak ada satu drone dipakai untuk sekian pilot tidak ada namun untuk pilotnya kan dia tinggal mendaftarkan juga untuk dia tersertifikasi pilotnya jadi nanti ya siapa tahu mau dia mau pakai drone dia sendiri atau seperti apa tapi emang satu drone satu pilot kalaupun itu nanti yang menerbangkan bukan pilot yang terdaftar ya setidaknya dia didampingi ataupun ya memang ada resikonya ketika memang terjadi sesuatu ya maka pilot tersebut dan instansi tersebut yang akan menanggung resiko tersebut ya apabila memang tidak diregistrasikan nah walaupun itu di area rumah sakit jadi gini ada area darat ada area udara not time ini adalah area darat dan udara kenapa misal itu di pesantren mana RI2 RI2 ini adalah wakil presiden itu sering membuat kegiatan di situ di pesantren tersebut sehingga kita buat dome kita buat mangkok di situ udaranya tidak boleh ada yang intersepsi di sana drone maupun apapun di jammer di sana ya termasuk di area pesantren tersebut nah jadi memang not time yang ini khusus untuk satu selain gunanya ada di paparan saya tadi yang di mandarika selain gunanya untuk mereservasi ruang udara dan kegiatan di dalam ruang udara tersebut termasuk yang di daratnya di datarannya daratannya juga sebagai jammer sebagai awareness buat yang lain bahwasannya ini atati loh kalau itu BVIP maka ada jammernya kalau bukan BVIP maka Anda secara not time si DJI juga akan baca di situ maka akan ada jammer di situ akan ada apa namanya hilang sinyal atau seperti apa nah seperti itu jadi sebaiknya ketika Anda mau itu perusahaan mau tadi sampaikan oleh Om Brilianto mau komersil mau non-komersil mau itu untuk hanya kegiatan putus saja daftarkanlah karena apa prosesnya dipermudah kok gratis online dan tidak tidak ada apa-apa yang pasti Bapak Ibu ikut menjaga penggunaan ruang udara supaya aman karena kita tidak tahu kapan ada kegiatan BVIP ada heli akan lewat di atas rumah sakit atau ada pesawat latih melewati di atas rumah sakit kita tidak tahu nah yang tahu itu adalah rekan-rekan AirNAP dan para penerbang yang memang sudah membaca black plan not time berita penerbangan pada hari itu ya saya kira itu ya Pak Vicky Pratama ya oke om terima kasih baik terima kasih om Uji oke Pak Uji jadi not time itu juga penting sekali om ya untuk diberikan kepada semua rekan-rekan disini gitu jadi dan juga dari pihak AirNAP sendiri dari stakeholder tidak akan mempersulit sama sekali om Uji ya dalam perasaan not time ini ya baik oke untuk yang di pertanyaan berikutnya tadi disini ada lagi nih waktu ini om waktunya not time itu apakah bulanan atau harian saja ya jadi masa berlaku not time itu maksimal 3 bulan jadi setiap 3 bulan diperpanjang itu pun gratis juga tidak usah pengusulan dari awal lagi assessment enggak tapi kalau memang tempatnya sama ketinggiannya sama yang mengoperasikan sama misinya belum selesai maka tinggal ngomong dengan elaps tempat tadi yang PIC tadi yang sampaikan Pak kami mau memperpanjang terus disampaikan suratnya ke eras tempat not time nomor ini mau diperpanjang karena misi kami belum selesai udah clear tidak perlu lagi ngurus lagi dari awal registrasi sampai itu enggak cukup hanya bersurat ke eras untuk memperpanjang not time karena misi masih dilaksanakan sudah itu nanti akan not time-nya diperpanjang lagi jadi 3 bulan tiap 3 bulan kalaupun itu oh saya cuma seminggu ya enggak apa-apa berarti not time-nya umurnya cuma seminggu setelah seminggu kosong lagi itu tadi reservasi udaranya kosong baik dan untuk ini lagi ada lagi nih Om Uji untuk pengambilan gambar kepala daerah yang tugasnya sering mendadak nih pimpinan daerah di tempat proyek atau pembangunan jadi disini maksudnya kalau ada atensi dari pimpinan dengan jadwal baru satu hari kalau untuk di daerah itu gimana Om ya dengan mendadak maksudnya dari Om Jirik Kader ini baik terima kasih bagus sekali kami paham bahwasannya orderan ataupun perintah apalagi terkait drone apalagi drone saat ini adalah manfaatnya sudah besar sekali ya sehingga apa-apa pakai drone pakai drone gitu kan ya dan tidak semuanya orang mengerti penerbangan atau awam termasuk waktu di Jayapura itu ada rekan-rekan dari Pemda terbang setelah terbang itu mungkin pernah lihat videonya drone-nya terbang dibawahnya ada pesawat lewat ada pesawat approaching sentani mendekati ke sentani mau mendarat dia lihat kok ada pesawat di bawah nah itu bahaya itu kalau kejadian bahaya itu apalagi sentani mau approach itu adalah laut atau perair nah itu bahaya intinya adalah ketika Bapak Ibu punya sampai jam-jaman atau satu jam sebelumnya disampaikan seperti itu maka gunakanlah tadi yang PIC-PIC tadi Pak nomor-nomor PIC tadi oleh karena itu pihak Pemda setempat soan-soan atau ngobrol-ngobrol atau main main tenus lapangan atau main pelu tangkis main futsal bareng rekan-rekan air naf di daerah terutama yang tadi PIC-PIC tadi ya supaya itu tadi begitu ada kegiatan yang memang mendadak Pak ini gimana nih gini-gini karena rekan-rekan air naf setepat yang tahu ada penerbangan atau tidak ada jadwal nggak ada kegiatan BVIP atau tidak ada kegiatan bencana nggak disitu setidaknya ngobrol koordinasi dulu sama rekan-rekan itu nanti paralel mereka pasti akan menyampaikan kepada kementerian terhubungan extension karena ini ada hal begini pihak Pemda menginginkan seperti itu maka terbang yang pasti pihak kementerian juga pasti akan asal air naf oke aman menurut air naf nggak ada ini nanti dipersilakan jadi menyusul tetap terkait dengan persyaratan yaitu assessment perizinan itu menyusul karena ini adalah tugas dari pemerintah begini-gini seperti itu jadi intinya yang pertama koordinasi dulu dengan PSI air naf setempat nanti perizinannya menyusul diajukan menyusul segitu ya baik terus disini juga ada nih om pertanyaannya apakah satu pilot drone bisa mendapat notam lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan Bisa sangat bisa seperti ada satu perusahaan nggak hanya satu perusahaan maaf ya perorangan satu orang nih minta 50 lokasi di Jakarta untuk foto Jakarta saat ini dengan foto 50 dan 100 tahun yang lalu jadi dia mau bandingkan fotonya nah itu ada tuh ada om namanya Raditya dia udah bikin buku ya om itu tersebut dia 50 lokasi satu orang dan satu turun ya tinggal notem pelaksananya mau jam berapa ketinggiannya dimana itu detail di 50 lokasi itu jadi ada koordinatnya ada durasi terbangnya ada durasi maksudnya dari jam berapa sampai jam berapa terus ada tanggal berapa saja disitu kalaupun ada perubahan tanggal tinggal koordinasi dengan PIC-nya jadi bisa untuk satu drone bisa mendapat notem lebih dari satu area tapi kan tidak mungkin area A waktunya bersamaan dengan area B yang berjauhan misal di luar kota gitu kan ya kan nggak mungkin pasti beda 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 time beda waktu lah kan nggak mungkin nanti ada satu drone A dengan pilotnya A gitu kan ya terus dia dapet notemnya itu waktunya bersamaan semuanya terus itu di lima lokasi terus lima-limanya terbang bersamaan berarti kan bohong ya gitu karena lima drone dengan lima pilot nah gitu tapi kalau ada waktunya berbeda-beda dan itu apa namanya apalagi sampai keluar kota gitu ya kalau masih satu kompleks saja bisa oh ini yang satu kompleks ada lima drone ada satu drone tapi ada lima area waktunya jam tujuh sampai jam lima sore ya itu pasti bisa dia pasti bisa melaksanakan itu dan areanya biasanya kalau udah berdekatan tidak perlu per area digambar gitu nggak perlu tapi nanti satu titik lalu kita buat radius berapa untuk melingkupi area-area tersebut tapi kalau sudah beda kota kejauhan ya pasti itu area sendiri-sendiri seperti itu Om semoga bisa baik terima kasih ini juga mungkin menjawab juga pertanyaan dari Om Cecep nih ya yang karena disini disebut wilayah Jakarta dan Bandung terpisah lahannya tapi kalau di dalam waktu yang sama tidak mungkin tapi ketika di dalam waktu yang berbeda bisa ya Om ya dua notam ya Om berarti ya baik oke disini ada Om Taufik PIC Ternate di bawah Menado atau Makassar ya di bawah Menado di bawah Menado ya Pak oke terus disini juga ada dari Om Anunurah Putra Sudatmika maaf Om pertanyaan hubungan dengan heliwisata tadi saya bisa dapat callingan event gak menentu bahkan H-1 atau H-3 sedangkan notam butuh waktu assessmentnya bisakah langsung menghubungi PIC tadi atau pihak heliwisata untuk berkoordinasi masalah terbang tersebut silakan Mbak Muji ya sudah pasti nanti perizinannya belakangan menyusul ya tetap bukan berarti terus gak izin ya tetap perizinannya belakangan koordinasi nomor 1 karena itu tadi harmonisasi atau pengaturan peluang udaranya yang tujuannya untuk keselamatan penerbangan ngobrol dengan rekan-rekan PIC Denpasar lalu syukur-syukur bisa ngobrol dengan rekan-rekan heliwisata tapi rekan-rekan Denpasar pun udah tau kapan heliwisata akan terbang karena mereka juga sama on request ketika ada wisatawan baru dia terbang tapi ketika dia akan terbang dia pasti akan berplek plan berplek plan dulu setelah itu baru kontak communication two-way communication oleh karena itu ketika nanti rekan-rekan drone ini dapat orderan mendadak terus kontak ke rekan Denpasar oh ini ada gini saya perlu nanti izin akan menyusul akan disampaikan tapi beneran disampaikan kalau enggak nanti apa namanya ketika terjadi sesuatu itu nanti tidak ada autentiknya hanya teleponan doang nah itu oh iya ntar oh jam sekian tidak ada kok penerbangan heliwisata sampai dengan sekarang oh iya bisa ya dilaksanakan bisa kalaupun nanti tiba-tiba heliwisatanya ada yang charter ada wisatawan pasti oh makan dihubungi eh jangan dulu jam sekian-jam sekian karena ini rupanya heliwisatanya mau terbang nah seperti itu jadi tujuannya adalah untuk keselamatan penerbangan tinggal dinamikanya atau mekanismenya seperti apa itu yang harus kita kita sampaikan bersama supaya aman ruang udara ini baik disini juga ada lagi nih om lanjut lagi untuk perubahan nama pilot atau nomor registrasi wahana di notam bagaimana prosedurnya kalau udah perubahan itu dan memang belum teregister maka mohon maaf tidak bisa karena memang hanya pilot yang teregister yang sudah tersertifikasi dan wahana sudah tersertifikasi yang bisa terbang yang bisa dimasukkan notam ketika itu berbeda maka harus dari awal tuh nggak bisa tapi apa namanya ketika itu memang sudah teregister wahana maupun pilotnya hanya pergantian saja maka disampaikan surat kepada AirNaps karena itu adalah akan menjadi dasar kepada kami bahwasannya notam tetap bisa dilaksanakan dengan not nanti surat itu jadi ketika nanti terjadi sesuatu ya oh ada bagian ini ada kecelakaan apa ada drone jatuh dimana gitu kan oh nggak ada izinnya itu oh nggak kita udah punya notam satu yang kedua oh tapi pilotnya lain oh iya memang ada pemberitahuan dari operatornya bahwasannya wahana dan pilotnya berubah karena misalkan oh perutnya sakit nggak jadi itu si pilotnya atau oh wahana nya rupanya ketuker kemarin serial numbernya ada informasi seperti itu asal sudah diregister semuanya baik baik oke rekan-rekan terima kasih Pak Muji oke sepertinya semua pertanyaan itu sangat jelas terjawab lah oleh Pak Muji dari setelah mulai perizinan notam dari mulai lokasi wilayah dan segala macamnya jadi itu sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Pak Muji nanti juga slide-nya bisa dibagikan ya Pak Muji ya izin minta tolong Pak Muji yang disampaikan akan dibagikan baik menjelang selesai nih Pak Muji terima kasih banyak mungkin Pak Muji ada tambahan lagi sekiranya ada pertanyaan yang bagus ini Pak terakhir nih untuk indoor tidak perlu notam oh iya mohon maaf kelewatan silahkan Pak jadi fungsi notam tadi adalah yang saya sudah bilang mangkok atau dome kepada satu area kegiatan di bawah termasuk di ruang udaranya maka ketika Bapak Ibu melakukan race drone di dalam sebuah ruangan yang memang tantangannya kalau di ruangan lebih itu ya makanya enggak perlu karena tidak mengganggu penerbangan di ruang udara di atasnya karena ada atapnya ada gedungnya yang melingkupi enggak perlu karena itu notem permanen malah itu gedung itu jadi kalau ada yang bikin race drone atau dia di hanggar pun ya kan ada tuh rekan-rekan dari perawatan pesawat juga membersihkan bukan membersihkan ngecek drone di atas pesawat yang lagi dia maintenance itu dia sering pakai juga itu enggak perlu enggak perlu pakai notem atau izin artisi enggak perlukan apa Anda sudah punya ruang udara sendiri yang di yang dibatasi itu bangunan tadi jadi enggak akan mengganggu penerbangan yang akan melintas di atas terima kasih pertanyaannya bagus jadi aerodomnya sudah kelihatan ya Pak Muji dibanding yang imajiner aerodom yang di luar itu yang tidak kelihatan makanya kita belajar ini baik terima kasih terima kasih sekali luar biasa hari ini paparan dari Pak Muji ini luar biasa oke mungkin ini kita akan ditutup nih Pak Muji setelah dari sudah masuk di waktu makan siang mungkin ada tambahan dari Amferi juga mungkin ya cukup sih kita cukup jelas rekan-rekan mudah-mudahan dapat terserap dengan baik yang disampaikan sama Pak Muji izin juga tadi sama Pak Muji saya minta kontaknya saya share ke peserta grup peserta jadi mungkin nanti bisa tanya lagi tapi jangan masif ya Pak kasihan Pak Muji-nya nanti kasihan Pak Muji-nya karena sibuk oke mungkin itu aja sih dari saya atau Om Didit gimana ini kan soalnya memang sudah masuk waktu ini sudah masuk di waktu kita break di isoma jadi kita ketemu lagi nanti setelah isoma itu di jam sekitar di jam 13 jam 13 jam 1 nanti mungkin saya yang lanjut terima kasih banyak Pak Muji mungkin Pak Muji terakhir lagi atau langsung bisa saya close untuk sekarang ada yang satu buat rekan-rekan droner nih kita kan saat ini masih mendengar drone itu masih menjadi gangguan ya bahaya penerbangan maka satu tadi sudah saya sampaikan saya sangat apresiasi terhadap kegiatan training ini oleh Adutech drone Adutech karena memang niat kita adalah sama-sama bukan mengedepankan gangguan atau memunculkan berita gangguan tapi justru manfaat dari drone ini bahwasanya drone ini sangat bermanfaat ke depan akan digunakan menjadi hal yang terdepan jadi mari sama-sama karena kita droner kita bergerak di jasa drone atau terkait dengan pengoperasian drone dan nanti akan menjadi aviator para di aviasi maka kemukakanlah manfaat-manfaat drone ini sehingga berita-berita miring drone bahaya ataupun keburukan-keburukan terkait dengan drone yang teknologinya sudah canggih ini tertutup oleh manfaat oleh kerja keras maupun inovasi rekan-rekan droner ini untuk menjaga itu ruang beraman saya kira itu Om Didit penutup dari terima kasih terima kasih banyak penutup yang luar biasa sekali terima kasih banyak Pak Uji memang kami mendapatkan banyak hal Pak Uji di hari ini sepakat dan setuju bahwa kita tetap harus menjaga keselamatan yang paling utama jadi disini disini kita mendapatkan satu airmanship kembali yaitu sopan santun yang disebutkan tadi bahwa kita menjadi airmanship penerbang yang memang punya airmanship untuk bisa menjaga keselamatan dan taat kepada aturan oke terima kasih banyak Pak Uji sekali lagi saya ucapkan juga buat rekan-rekan sekalian yang setia bersama kami di sesi ini mungkin kita akan masuk ke isoma kalau begitu silahkan kita masuk di isoma sholat dan makan siang kita akan lanjut lagi di jam 1 ya oke baik terima kasih baik Pak Uji terima kasih Pak Uji selamat siang dan selamat sholat dan selamat makan terima kasih Om Didit terima kasih Pak Uji Om Didit recordingnya di pause aja dulu Om ya baik Om biar nanti bisa jadi kebetulan oh iya nih lupa saya direkod udah Om udah terima kasih jadi paling tidak memang masih ada sisa sekitar satu matajam pelajaran lagi untuk airport operation Pak Yoga hati-hati di jalan Pak Yoga mungkin naik motor kayaknya oke kita mulai aja Om ya meskipun baru 79 termasuk kita berdua 77 kali ya saya coba eh aku udah host belum ya Om ya oh belum boleh oke baik silahkan Om Didit oke izin share screen ya Om semua ya gitu jadi udah keluar ya Om ya masih waiting sudah keluar sudah keluar oke oke ini saya coba di presentasi tinggal jam 1 3.5 dikasih tahu Om Didit saya kadang-kadang suka cerita agak kepanjangan oke Om siap Om standby silahkan Om buat pekan-pekan silahkan selamat menikmati materi selanjutnya dan kopi jangan-jangan modul ke-7 nih airport operation eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera kawan-kawan semua semoga tetap semangat mudah-mudahan makan siangnya enak tapi tidak terlalu kenyang jadi gak terlalu ngantuk kurang lebih kayak gitu ya agak santai aja saya coba bawain hari ini untuk modul 7 setelah itu ada Ibu Titis yang memang dari Balai Pelatihan dan Pendidikan Penerbangan Curug itu tempat ini ya Om ya orang dulu tuh dari tahun 1942 atau 43 tuh kalau mau belajar jadi pilot tuh disitu jadi kebetulan beliau juga Ibu Titis juga lulusan dari Dropbox Dronebox sorry Dronebox itu training center di Kanada jadi memang tepat ya untuk bawain beliau juga setahu saya juga memang latar belakangnya di ATC jadi akan membawakan prosedur komunikasi ATC sama cuaca dan meteorologi oke ini modul ketujuh airport operation ini kebetulan di gambarnya adalah pada saat itu mungkin kira-kira bulan lalu kalau gak salah ya MPRD ini berkesempatan untuk mengambil video video footage dan foto dari Banyuwangi kebetulan salah satu kliennya itu seorang fotografer yang lumayan ini di apa di dunia fotografer khusus di arsitektur kliennya itu yang ngedesain ininya Om Didit udah jalan belum ya belum ya ah udah udah jalan definisi bandar udara ini mengacu pada setiap wilayah daratan perairan digunakan untuk pendaratan dan lepas landas termasuk pendaratan dan lepas landas untuk pesawat amphibie heliport beserta penunjang lainnya ini bandar udara meriputi suatu kawasan yang digunakan dan dimaksudkan untuk bangunan bandar udara fasilitas juga gedung untuk dan fasilitas lain di sekitarnya jadi sama-sama kita tahu bahwa penerbangan sipil sudah menjadi alat transportasi yang memudahkan kita untuk berpergian dari poin B itu yang lebih cepat lebih cepat dari segi waktu untuk sampai di poin B berikutnya bandar-bandara udara ini ada tiga macam yang kita ketahui di Indonesia adalah bandar udara sipil yaitu bandar udara yang terbuka untuk umum itu biasanya di kota-kota besar di Indonesia itu ada kalau di Jakarta mungkin bandar Soekarno-Hatta dan itu juga satu lagi di Halim mungkin di Bandung di Hussein Sasa Negara lalu ada juga bandar pangkalan udara militer atau pemerintah yang dimana bandar udara ini dipoperasikan oleh pihak militeri biasanya angkatan udara untuk kepentingan keselamatan dan keamanan negara biasanya jadi pesawat-pesawat tempur biasanya ada nih di pangkalan udara militer namun juga terkadang kita menemui bahwa di beberapa kota yang memang mereka tidak mempunyai bandar udara tersendiri jadi akhirnya mereka jadi kurang lebih joint operation seperti Halim ya kurang lebih seperti itu lalu ketiga ini adalah bandara pribadi dimana bandara itu ditujukan untuk penggunaan pribadi atau terbatas saja dan tidak terbuka untuk masyarakat umum jumlah populasi dari bandara udara pribadi itu tidak terlalu banyak yang mungkin yang saya cuma tahu itu ada yang bandara udara batu licin yang dimiliki oleh salah satu pengusaha batu bara itu juga bandar udaranya setahu saya ada di belakang rumahnya jadi untuk memudahkan berpergian dari Jakarta ke rumahnya ataupun ke lokasi yang dia inginkan lalu ada dua yang secara spesifik bandar udara ada bandar udara bermenara dan tidak bermenara sedikit penjelasan highlight mengenai bandar udara bermenara ini sebetulnya sebuah bandar udara yang memiliki menara kontrol pengawas yang lazim disebut air traffic control dimana ini menyediakan fasilitas untuk mengatur arus lalu lintas yang aman tertib dan teratur di bandar udara sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan jadi Pak Muji itu sebetulnya AirNav Indonesia itu juga bertugas itu juga mengatur lalu lintas khususnya untuk pesawat-pesawat sipil yang berada di kontrol airspace jadi mungkin itu sudah dijelaskan tadi ya kontrol airspace itu suatu jalur udara yang memang dikoordinasikan dan tercatat oleh pihak AirNav Indonesia nah ini juga kan di bandar udara bermenara ini di gambar ini kan juga ada suatu bangunan di tengah dengan di lantai tertingginya itu tingkat tertingginya itu ada kaca mengelilingi secara 380 derajat sehingga lalu lintas udara itu bisa dilihat secara 360 kenapa harus 360 karena ketika pesawat dalam posisi menunggu untuk landing pihak ITC juga bisa melihat pesawat itu holding itu menahan suatu ketinggian di ketinggian yang kurang lebih mengelilingi radius di antara 6-15 km kurang lebih seperti itu dia harus bisa melihat pesawat itu secara kasat mata dengan menggunakan alat bantu yaitu tropong kurang lebih kayak gitu seluruh konsep pengoperasian drone di dekat bandara mungkin baru ya untuk bagi pengontrol jadi kita juga harus dalam pengoperasian di sekitar bandara harus memiliki notice to airman yang biasa dikenal oleh kita sebagai notam jadi yang seperti saya sampaikan di regulasi di kemarin di regulasi pemerintah bahwa ketika sudah punya notam penerbangan di bandara bisa dilakukan apabila penerbangan itu juga masih di lock oleh DJI karena kita sama-sama biasanya banyak yang pakai DJI itu juga harus di unlock unlocknya itu juga mesti disertai dengan notam RPC dari sidopi baru sekitar kurang lebih sejam sampai tiga jam itu baru dirilis tapi kemarin pengalaman terakhir Om Ferdi itu dia ada di sekitar waktu di sejam lalu berikutnya mengenai bandar udara tidak bermenara ini gambar di kanan adalah sebuah bandar udara tidak bermenara di Tiong di Papua kebetulan Om Ferdi juga sudah pernah ke sana jadi ini tidak ada kontrol pengawas jadi komunikasi radio dua arah tidak diperlukan nah ini biasanya pengguna drone diharapkan memantau radio frekuensi yang digunakan di sekitar pengoperasian untuk kepentingan keamanan dan kelancaran lalu lintas penerbangan tersebut kunci untuk kemancol lalu lintas tanpa pengawas ini memiliki pemilihan frekuensi yang digunakan yang terkenal adalah sit-up itu singkat common traffic advisory frekuensi yang identik dengan pemilihan frekuensi ini pada dasarnya adalah frekuensi yang ditetapkan untuk tujuan pelaksanaan kegiatan pengoperasian penerbangan saat beroperasi ke atau bendara tanpa pengawas sit-up ini dapat berupa komunikasi terpadu Unicom Multicom FSS atau frekuensi menara yang diidentifikasi dalam publikasi aeronotika gitu AIP dimana Unicom itu adalah stasiun komunikasi udara atau darurat non-pemerintah yang dapat memberiakan informasi bandara di sekitar bandara umum yang tidak meneriki menara ataupun biasa juga yang saya pahami biasanya di Amerika itu apabila tidak ada bandara tanpa menara itu biasanya sebelum landing atau take-off ada frekuensi tertentu yang ditetapkan oleh bandara tersebut sehingga biasanya koordinasi untuk landing dan take-off untuk para pilot yang akan landing maupun take-off ini mereka saling koordinasi di atas jadi untuk pesawat yang sebelum take-off dia memakai frekuensi itu dia memberitahukan kepada di dalam frekuensi bahwa dia mau terbang apabila ada pesawat yang di dalam ancang-ancang untuk dia mau landing tapi ada yang mau take-off jadi komunikasi itu bisa tersampaikan dengan baik di antara pihak-pihak pilot-pilot yang berusaha menggunakan masuk atau keluar dari bandara tanpa menara tersebut lalu berikutnya adalah sumber data bandara yang bisa didapat oleh kita sebagai RPIC yang mau beroperasi di sekitar bandara itu karena penting sekali untuk tahu data-data terkini yang ada di bandara tersebut data ini memberikan informasi pada pilot radio frekuensi yang dipakai layanan yang ada di bandara tersebut misalnya landasan pacu ditutup atau dibuka karena adanya pembuatan konstruksi di sekitar bandara informasi itu ada di AIB ada di chart supplement lalu ada di notice to airman sama automated terminal information service atau yang dikenal sebagai ATIS lalu ini ada contoh-contohnya ini akan kita bahas mengenai semuanya ini salah satunya adalah contoh dari chart supplement yang biasa kita tahu airport atau facility directory ini adalah memberikan informasi terlengkap di bandara tertentu informasi tentang bandara heliport pangkalan MPB yang terbuka untuk mengumum dan ini biasanya ada dalam 7 buku yang disusun berdasarkan wilayah dan direvisi setiap 56 hari nah ini adalah contoh di bawah itu semua dalam berbahasa Inggris ya Bapak dan Ibu sekalian ini paling tidak yang untuk sebelah kiri adalah foto tampak atas dari runway tersebut dan taxiway nah ini kebetulan untuk disentani Jayapura pada saat ini ada di taxiway yang F ini sedang ada permasalahan konstruksi itu jadi informasi secara visualnya ada di sini jadi dia bisa F dia gak bisa gak bisa memakai taxiway F tapi bisa pakai ABCD sampai F lalu juga ada apron apronnya yang sebelah sini itu bisa tahu ya kurang lebih nanti datanya paling tidak seorang pilot tahu sebelum dia sampai di bandara tersebut nah untuk di sebelah kanan chart suplemennya adalah penjelasan secara detail jadi disampaikan di sini bahwa ini efektif misalnya implementation date-nya efektif 22 April 2021 sampai 31 Maret misalnya gitu general tujuannya dibentukin untuk apa saja paling tidak untuk para pilot untuk tahu kondisi terkini mengenai bandar udara di sentah ini lalu description apa aja yang disampaikan di dalam gambar ini adalah taxiway ini ada yang tidak bisa pakai di intersection di antara taxiway A ini berarti di pertigaan ini A sama F itu gak bisa dipakai apa aja kerusakannya gitu apakah lampu-lampu yang disini juga mati ini ada di dalam informasi yang sebelah kanan lalu notam gitu ini biasanya ini selalu berulang-ulang karena ini juga penting buat kita sebagai remote pilot untuk paham dulu paham baik dari isi dari notam itu kepentingan dari notam itu apa aja sampai tata cara pembuatannya ini kita mesti tahu ini karena dia itu berisi informasi khusus yang bersifat sementara atau tidak cukup diketahui sebelumnya untuk memungkinkan disampaikan pada bagian dan publikasi operasional lainnya untuk disebarluaskan dalam sistem notam jadi kurang lebih contoh yang sudah disampaikan ini di kanan jadi yang terbang adalah misalnya di dalam sini adalah UAV ini ngambilnya dimana radiusnya itu 0,3 nautical mile di senternya di tengah-tengah rintang berapa ini ada di sini di Misol Island ini kebetulan yang kita pakai untuk pengambilan ini ya foto 180 derajat itu yang kita membantu perusahaan XM2 waktu itu saya sama Oferdi ini ada datanya dan kita pakai ini memang di atas laut ya jadi kurang lebih jadi tidak terlalu detail nah daily ini adalah waktunya kurang lebih dari jam berapa ke jam berapa ini terkait dengan notam nanti akan lebih jelasnya di dikasih tahu lalu ada juga automated terminal information service ini pada dasarnya adalah sebuah pesan berulang jadi rekaman kondisi cuaca lokal dan informasi non-control terkait lainnya dan disiarkan pada frekuensi lokal dengan format loop jadi dia untuk hari itu dia muter terus tanpa ada hentinya jadi pilot juga bisa tahu biasanya ini diperbarui per jam tapi apabila ada hujan misalnya di runway mana yang basah yang ini yang menjadi sesuatu informasi tambahan bagi pilot untuk lebih waspada lah ya aware gitu terhadap perkembangan dari yang ada di dalam bandara tersebut ini karena di dalam ATIS ini automated terminal information service ini dia memberikan informasi terkait dengan cuaca landasan pacu yang digunakan apakah ada prosedur ATIS yang khusus atau aktivitas konstruksi yang seperti yang tadi yang di mana contoh untuk chart suplemennya itu apakah ada pembangunan di taxiway terpentu ini direkam dan akan diberi kode ini dirubah sejamnya untuk kembaruan misalnya ATIS ALFA bisa digantikan ALS BRAVO yang berikutnya ATIS CHARLIE karena secara prinsip apabila ada perubahan jadi udah tau ketika disampaikan bahwa ATIS CHARLIE ini berarti sudah ada perubahan ketiga nah izin om didit tolong dikasih tau ada contohnya kalau bisa di cek ya om kedengeran dan disampaikan k Ojib kov 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 Berhubungan 4,600 feet. Kemulaan nombor, deteksi, temperatur, plus 1, 2.0, plus 1, 4. Jern H, 1, 0, 0, 7. Berkerjaan di April, Alpha. Terima kasih. Berhubungan seluruh pertanyaan di April, Alpha. Akanalikan penerbitan informasi, uniform, dan terbunuh air kraft night on first contact. Kurang lebih itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada informasi terkait apa yang ada di Bandar Udara tersebut mengenai runway mana saja yang basah ataupun kering. Saya sampaikan di situ ada permasalahan visibility. Visibility karena penting bagi seorang pilot untuk dapat melihat kondisi pandangan ke depan, visibilitasnya ke depan. Karena ini terkait permasalahan ancangan untuk mengendarat maupun take off, maupun juga cuaca gitu. Pada recording yang sebelumnya disampaikan di situ bahwa ada awan kolonimbus, dia pecah di ketinggian berapa. Ini menjadi informasi artis yang sangat berguna bagi para pilot untuk tahu kondisi kurang lebih di radius KKOP itu sebelum melakukan ancangan pendaratan maupun ancangan untuk take off. Ini juga penting juga untuk diketahui oleh para pilot untuk sebelum menerbang ya. Ini adalah aeronautical chart. Contohnya di sebelah kanan. Ini adalah sebetulnya peta jalan nih bagi seorang pilot ini. Karena ada informasi yang memungkinkan pilot jarak jauh untuk memperoleh informasi di mana area yang mereka maksud dioperasi. Nah ini juga di dalam VFR ini ada area terminal sama seksionalnya ya. Karena dibagi perbagaan-bagaan gitu kan. Katalog ini mencantumkan grafik aeronautika dan publikasi terkait termasuk harga dan petunjuk pemesanan. Ini ada di produk navigasinya di enafindonesia.co.id. Ini adalah bagian yang paling umum yang digunakan oleh pilot. memiliki skala 1 banding 500 ribu. Nah memungkinkan informasi lebih rinci untuk dimasukkan ke dalam. Nah bagian grafik ini memberikan banyak informasi termasuk. Data bandara, alat bantu navigasi, wilayah udara, dan topografinya. Nah ini juga kan bisa dilihat ya secara eksplisit. Ini kan ini juga dari bagian Bali kan juga yang bagian tengah ini kan ada warna-warnanya mungkin yang dataran tinggi dan dataran rendah ini sudah tahu. Ini juga masuk ruang wilayah udara yang mana kurang lebih seperti itu. Grafik ini direvisi setiap setengah tahun kecuali untuk beberapa daerah di Indonesia di mana ini juga direvisi untuk beberapa tahun. Lalu biasa yang kita tahu ini adalah katulistiwa. Ini kita berbicara mengenai latitude dan longitude gitu kan. Ini meridians dan paralel. Ini lingkaran sebuah lingkaran hayal yang berjarak sama di kutub bumi. Lingkaran yang sejajat dengan katulistiwa memendang dari timur dan barat. Kurang lebih seperti ini nih. Yang digunakan untuk mengukur derajat lintang utara dan selatan dari Ekuator. Jarak sudut dari Ekuator ini adalah seperempat lingkaran atau 90 derajat. Panah di dalam gambar lintang menunjuk ke garis lintang. Katulistiwa dan garis prime meridian melalui Greenwich. Inggris yang digunakan sebagai garis 0 pengukurannya dalam derajat timur, E, dan barat hingga 80. Jadi ketika bicara longitude dan latitude-nya ini mungkin ada yang horizontal, ada yang vertikal. Jadi longitude lebih ke derajat ada dari timur ke barat. Latitude lebih ke utara dan ke selatan. Lalu ini juga ada berbicara internet towers, tiang-tiang antena. Ini hati-hati terbang kurang dari 2000 AGL. Berarti itu kurang lebih 600 meter berlaku pada pesawat berawak. Karena banyak struktur kerangka seperti menara antena radio televisi yang mempunyai tinggi 1000 sampai 2000 kaki above ground level. Ini AGL above ground level. Kalau ASL above sea level itu di atas permukaan laut. Untuk sama-sama tahu, mungkin juga nanti akan ada di ujiannya. Penting untuk tahu kita AGL dan ASL. Sebagian besar struktur kerangka didopang oleh besi yang sangat sulit dilihat. Baik dalam kondisi, baik kalau tidak dapat terlihat saat senjam maupun periode dengan jarak pandang yang berkurang. Meskipun di dalam, ini ada contoh di tower sebelah kiri dan kan sebelah kanan adalah sutet. Meskipun di dalam sutet itu diberikan lampu. Lampu, cuman tetap kalau sebuah pesawat yang travel dengan kesempatan yang cukup tinggi. Nah ini juga lampu itu juga agak sulit untuk dilihat. Jadi ada kriteria tertentu di dalam pesawat itu mesti berada di 2.000 kaki ketika mendekati airport. Lalu berikutnya ini ada tanda rambu di bandar udara. Sebelah kiri ini sign-sign-nya. Taxiway, runway hold, yang nomor 2 runway dan runway hold position, dia untuk menunggu approach runway, approach dan position biasanya ada di sini juga. Ini ILS, critical position ini semua adalah suatu, sebuah chart-chart yang biasanya harus diketahui oleh PPL maupun CPL karena berhubungan, karena pesawat itu dia ketika mempergunakan bandar udara itu dia harus tahu dari mana posisi dia landing, runway arah derajatnya, maka yang dari ujung sini apa ujung sini dia udah mesti tahu, lalu dia jalan dari setelah landing ke taxiway, ke posisi mana, ke apron yang mana, kurang lebih dia tahu. Sedikit glossary saja bahwa memang ini menjadi suatu materi yang kita harus tahu sebagai remote pilot karena ini ada di dalam 12 aeronautical knowledge, terutama pengoperasian di sekitar bandar udara. Sedikit mengupas tanda rambu di bandar udara, ini sebetulnya ada 6 jenis rambu yang biasa ditemukan di udara. Semakin kompleks letak-letak bandara, maka penting rambu-rambunya untuk pilot, ini ada 6 jenis tanda, tanda instruksi wajib, tanda-tanda lokasi, tanda arah, rambu tujuan, tanda informasi, dan rambu sisa jarak runway. Instruksi wajib ini, tanda instruksi wajib adalah latar belakang merah dengan tulisan putih. Tanda-tanda ini menunjukkan pintu masuk landasan pacu, area kritis, ataupun area terlarang. Jadi pada saat pesawat didorong mundur, lalu ETC memberikan instruksi dia untuk jalan, untuk mengikuti tanda-tanda instruksi wajib, sehingga dia bisa masuk melalui taxiway untuk menuju ke runway. Jadi seorang pilot mesti paham sekali untuk terkait dengan instruksi, dan tanda-tandanya ada, karena ini membantu seorang pilot untuk membawa pesawatnya menuju ke tempat runway. Lalu ada tanda-tanda lokasi, ini lebih ke suatu tanda yang hitam dengan tulisan kuning atau batas kuning tanpa panah. Ini untuk mengindikasi lokasi taxiway dan runway, untuk menidentifikasi batas runway, atau mengidentifikasi area kritis instrumen, landing system, ini ILS. Ini sebuah instrumen yang dipergunakan untuk memberitahukan posisi pesawat itu, apakah pesawat itu sudah pada posisi yang benar untuk landing. Karena diharapkan pesawat itu bisa landing pada sudut rajak yang benar, lokasinya sudah benar, sudah center dari runway itu. Kadang-kadang pesawat itu turun, visibilitasnya tidak terlalu bagus, maka seorang pilot itu harus dibantu secara instrumen. Instrumen untuk di ujung runway-nya ini biasa diperbantukan dengan instrumen landing system. Kebetulan saya sama Om Didit, untuk kita jadi inspektor DNP ini juga kemarin, dengan menggunakan drone ini kita harus kalibrasi dengan menggunakan alat yang ada di dalam drone-nya untuk memastikan bahwa ILS ini bisa berkejar dengan baik, kurang lebih kayak gitu. Lalu ada tanda arah, adalah latar belakang kuning dengan tulisan hitam. Ini untuk mengidentifikasi petunjukan runway yang berpotongan menuju keluar dari sebuah persimpangan. Berikutnya rambut tujuan, latar belakang kuning dengan tulisan hitam, berisi panah-panah juga, memberikan informasi tentang menemukan sesuatu seperti lantasan pacu, terminal, area kargo, dan area penerbangan sipil. Lalu tanda informasi adalah latar belakang kuning dengan tulisan hitam. Tanda-tanda ini digunakan untuk memberikan informasi kepada pilot, hal tentang area yang tidak dapat dilihat dari benara kontrol, frekuensi yang berlaku, dan prosedur pengurangan kebisingan. Di mana operator perbandara menentukan kebutuhan ukuran dan lokasi rambut tersebut. Lalu terakhir rambu sisa jarak runway, ini adalah latar belakang hitam dengan angka putih. Angka tersebut menunjukkan jarak lalisan pancu tersisa dalam ribuan kaki. Lalu setelah ini, ada tanda rambu untuk di bandar udara. Ini biasanya kita wind shock. Ini biasanya kalau tidak ada di bandara, ini biasanya dipakai untuk kawan-kawan juga yang main aeromodeling biasanya ada di sekitar di beberapa lapang aeromodeling di Jakarta, dan di BSD juga ada. Jadi ini merupakan persyaratan standar bahwa ini ada di setiap, di dekat, setahu saya di dekat runway ada ini. Dan musti pilot ini biasanya musti dapat melihat si wind shock ini karena ada kepentingan untuk melihat arah angin dari mana. Apakah dia side wind, tail wind, head wind. Karena tidak semua bandar udara itu bisa masuk dari sebelah depan, anggaplah sebelah utara maupun sebelah selatan. Di bandara-bandara tertentu hanya bisa masuk dari satu arah saja. Jadi penting sekali pilot ini untuk tahu karena di dalam satu warna ini ada warna merah, putih, merah-putih, merah-putih lagi, ini setiap satu barnya menandakan ada 3 knot atau 5,5 km per jam. Jadi kalau kita tiba-tiba main run dengan maksimal kekuatan anginnya hanya di 20 knot, berarti kita hitung saja kalau misalnya dia ini 1, 2, 3, 4, ini sudah 12. Ini kalau tegak banget sudah 15. Jadi kalau bisa diusahakan jangan sampai tegak banget karena ini mendekati nilai maksimal. Karena terkadang di posisi darat, kalau sudah 15 knot itu kalau kita naik ke atas itu sudah pasti sekitar 2 atau 3 kalinya. Jadi kita mesti tahu. Karena ini juga menjadi suatu indikator kekuatan angin. Dan penting banget juga kalau untuk pilot, untuk tahu arah pendaratannya. Kalau selalu pesawat itu untuk dalam posisi landing itu selalu headwind. Jadi arah angin dari depan, bukan dari belakang. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu parameter ukuran dalam nasib lokasi penerbangan ada 4. Ada jarak, jarak praktikal, pengukuran horizontal, dan kecepatan yang biasa dipakai. Kalau jarak mil laut itu setara dengan 1,85 nautical mile, jarak vertikal itu ke atas ya. Itu berapa feet. Kadang-kadang juga kalau kita dengar pas sebelum terbang, seorang pilot dari COVID menyampaikan bahwa kita akan terbang di ketinggian 30.000 ataupun 35.000 feet. Nah ini maksudnya jarak vertikal ke atasnya gitu. Nah pengukuran horizontalnya lebih ke meter maupun kilometer, dan kecepatan yang dipakai adalah knot. Nah satu knot itu sama dengan 1 nautical mile per jam. Jadi kurang lebih setara sama 1,85 kilometer per jam nih kalau satu knot kayak gitu. Lalu pengukuran jarak vertikal yang berbeda harus dibedakan antara ketinggian, eh tinggi, ketinggian, dan elevasi. Kalau tinggi adalah jarak vertikal pesawat di atas AGL, di atas above ground level dari tempat dia take off lah ya, kurang lebih kayak begitu. Lalu ketinggian altitude, ini jarak vertikal di atas permukaan laut rata-rata. Above minsea level, ini diukur dalam kaki juga, di dalam feet juga karena jarak vertikal. Elevasi, elevation di mana ketinggian permukaan tanah berada di atas permukaan laut rata-rata, diukur dalam kaki. Lalu ini adalah istilah waktu dalam dunia penerbangan. Waktu biasanya dinyatakan dalam UTC, Universal Coordinate Time. Ada juga GMT, Grand Witch Mish Time, ataupun Zulu. Ada kebutuhan standar dunia dalam navigasi, khususnya dalam penerbangan, di mana perubahan bujur atau besar dapat terjadi dalam periode yang waktu relatif singkat. Waktu rata-rata lokal di Meridian, di Grand Witch biasanya digunakan. Ini ada tiga zona. Kita ada WIT, ada WIT, khusus kawan-kawan kita yang peserta dari Bali, sama WIB untuk kawan-kawan peserta Jakarta, Medan, dan Semarang. Ini kita plus tujuh dari ini zona waktu yang internasionalnya. Berikut adalah waktu penggunakan sistem 24 jam. Dua digit pertama menggunakan, mewakili jam, setelah dua berikutnya mewakili menit setelah jam. Seperti contohnya ini 04.55, itu adalah jam 4.55 pagi, 16.30 juga. Ini nggak ada titik tengahnya. Jadi ini nanti akan ada, contoh-contohnya nanti akan ada di Notam ini. Jadi kita perlu tahu juga, 16.30 ini artinya. Nah ini ada contoh juga, waktu yang dipresentasikan dalam hari, dalam sebulan sebagai dua digit pertama, berarti 12.03.04 adalah hari ke-12, jam 3.40 maupun 04.15.20 adalah hari ke-4, jam 15, menit ke-20. Lalu ini slide terakhir, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, bahaya burung dan satwa liar pada bandara. Ini sejak pertama kali diterbangkan oleh raih bersaudara tahun 19.03. ini burung merupakan suatu bahaya, atau hazard yang bisa menganggung keselamatan penerbangan. Tabrakan di antara dua pesawat, pesawat udara dan burung ini sudah beberapa kali dilihat dan menyebabkan biaya operasional yang cukup besar bagi industri penerbangan, sebagai akibat penerbangan yang rusak, keterlambatan dan pembatalan penerbangan untuk klaim asuransi dan segala macam. Nah dua hal yang direkomendasikan oleh IKIO dalam dokumen tersebut adalah memperlakukan risk assessment dan habitat management agar bandara udara tidak menjadi tempat yang menarik bagi para burung. Nah ini biasanya kalau ada suatu bandar udara yang banyak burungnya, biasanya ada mobil kurang lebih double cabin ataupun ada alat khusus yang dipergunakan untuk menghalau. Jadi di double cabin itu pun juga ada suatu speaker besar sehingga dipergunakan untuk menghalau burung-burung tersebut. Ini kebetulan saya juga waktu itu sempat melihat di net geo ya, di airport gitu. Dia ada pasukan khusus yang memang berusaha untuk menghalau burung-burung ini karena dapat menyebabkan marah bahaya bagi penerbangan, khususnya bagi take off dan landing. Lalu ini adalah sekitar kita santai dikit, ini adalah contoh film namanya Sully ini. Sesuatu yang dapat dipetik di dalam penerbangan ini adalah ketika suatu bahaya yang terjadi ada berstrike masuk sampai ke mesin. Yang bisa dipetik dari sini adalah meskipun ATC memberikan instruksi untuk kembali, karena pada saat ini ada sekitar dua atau tiga bandara yang, sorry, ada dua bandara antara kembali ke bandara tempat get take off atau suatu bandara yang dekat, cukup dekat dari bandara ini gitu, ternyata seorang remote pilot bisa melihat bahwa adanya ketidakmampuan pesawat itu untuk sampai di kedua runway tersebut. Jadi segala, meskipun ATC sudah memberikan instruksi untuk pesawat itu untuk kembali kepada runway yang sebelumnya dia take off ataupun runway terdekat dari posisi dia terbang itu, seorang pilot mempunyai keputusan terakhir untuk mengambil yang pilot itu merasa bahwa itu merupakan keputusan yang terbaik agar semua keamanan itu atau keselamatan itu bisa tercapai. Saya izin saya nyalain ya Om Didit. Siap Om, silakan Om. Soundnya enggak ada ya Om? Enggak kedengeran Om, soundnya. Enggak kedengeran. Ini Om Bapak, share screen-nya harus pakai sound. Oh, share screen-nya pakai sound. Kurang lebih kayak gitu aja ya. Enggak bisa juga ini. Saya kasih gambar aja nih pada posisi ini. Oke, kurang lebih kayak gitu ya om-om semua ya. Mengingat waktu juga udah ini, udah waktunya untuk, ini om Didit ya. Untuk Bu Titis. Ijin saya kembalikan ini ke om lagi. Terima kasih om Didit. Iya. Terima kasih om Riza. Atas paparan lanjutannya tentang airport operation. Ini kita mau menjawab beberapa pertanyaan sebentar atau langsung ya om Riza? Boleh sebentar om. Boleh. Baik, disini ada pertanyaan singkat sih. Yang benar NOTEM itu notice to airman atau notice to airmission ya? Ya, jadi. Silakan om. Silakan om. Jadi sebenarnya sih sama sih prinsipnya. Airman itu kan lebih kepada orangnya ya. Orang yang akan melakukan misi. Begitu loh. Tapi memang kalau di kita searching, relatif orang mengetahuinya notice to airman. Tapi sebenarnya sama. Notice to airmission ya. Maksudnya orang yang melakukan misi. Begitu teman-teman. Terus pertanyaan kedua. Atau ada tambahan lagi om Riza, om Ferdi? Gak ada. Baik. Dan disini ada juga istilah, saya pernah mendengar istilah localizer dalam dunia penerbangan. Khususnya dalam operasional penerbangan sekitar bandara. Mohon penjelasan hal tersebut. Ya. Localizer itu, om Ferdi, om Riza mungkin? Atau saya bisa bantuan sedikit ya. Saya lagi koordinasi buat Bu Titi Sob. Bentar om. Ya, localizer itu disebut localizer itu adalah merupakan support dukungan dari satu alat ILS yang namanya instrument landing system. Yang pada saat itu memang yang, itu juga yang kami inspek bersama dengan om Ferdi, om Riza dengan menggunakan drone di Kertajati saat itu ya, om Ferdi, om Riza ya. Jadi localizer itu disebut titik, titik nol di tempat pendaratan bandara itu di runway-nya, om. Begitu. Jadi localizer itu adalah titik nol disebut. Jadi bagaimana ketika pesawat itu melalui sistem ILS itu menemukan titik nolnya. Jadi ya itu dari localizer itu. Dan itu merupakan panduan. Disebutnya garis tengah panduannya. Begitu om. Itu yang kami pernah inspek gitu om. Disebut dengan localizer. Oke. Itu sih yang dapat saya sampaikan. Terus di sini juga ada pertanyaan dari Mas Om Brilianto. Jarak aman antara drone dengan sutet, tower BTS berapa ya? Di lokasinya saya ada sutet dan tower BTS. Jarak aman drone dengan sutet dan tower BTS. Om Ferdi mungkin bisa bantu om Riza? Jauhin deh om. Ya om. Bukan dibantu om Ferdi. Ya om. Jadi jarak aman sih sebetulnya kurang lebih sekitar 200 meteran ya om. Karena kan si sutet ini ataupun si tower BTS ini kan apalagi BTS ya ada signal di situ gitu ya. Jadi emang musuhnya drone adalah tower BTS. Terus kalau kita mendekat-dekat dengan tower sutet itu kan ada gelombang elektromagnet. Nah otomatis kalau kita terlalu mendekat itu cenderung drone-nya ini kalau untuk sutet ya. Cenderung drone-nya ini akan seperti ketarik gitu ya. Karena ada elektromagnet di situ. Nah kalau kita melintas BTS, signal dari gambar itu biasanya akan terputus sebentar gitu ya. Atau akan apa sih bahasa ininya grebet gitu ya apa? Putus-putus. Putus-putus. Ya. Kek-kek. Putus-putus. Jadi kelek. Ya. Jadi seperti itu. Jadi jarak aman itu antara 150 sampai 200 meter lah. Nah makanya kalau rekan-rekan di sini menggunakan drone untuk inspeksi. Inspeksi tower, sutet, itu memang ada drone khusus gitu ya. Pabrikan yang kita pakai juga yang BGI itu juga mengeluarkan drone seri khusus. Nah makanya drone seri khusus itu didesain emang bukan kebutuhannya drone itu untuk mendekat. Tapi kameranya yang zoom ke objeknya gitu ya. Jadi terbangnya memang dari jauh gitu. Terbang dari jauh, kameranya men-zoom, dan kalaupun mau mendekat, flight control-nya ini sudah redundant gitu ya udah. Kalau ada error sensornya, dia akan pindah ke flight control yang satunya. Nanti error juga akan sebaliknya seperti itu. Makanya jangan pernah kalau kita nggak pakai seri khusus gitu ya, drone seri khusus untuk kerja di tower sutet ataupun di tower telekomunikasi. Itu pasti akan banyak masalah ya gitu. Pasti akan ada retentum nantinya, atau putus signal, bahkan terasa tertarik gitu ya dronenya. Jadi itu sih Om. Jadi emang ada drone yang khusus seperti itu. Ijinin Om Ferdy sebelum kita ini, kita foto dulu gimana? Boleh, boleh Om. Boleh kita on cam dulu ya? Boleh ya? Boleh. Mau Om Ferdy ya bagaimana Om Ferdy? Harus mau ya? Boleh dong. Dari Om Didit aja boleh? Ada ya? Snapping dulu ya? Boleh, boleh. Oke, teman-teman mari kita nyalakan dulu. On cam-nya memang ini sudah masuk ke tengah hari lebih ini. Agak sedikit ngantuk. Waktu-waktu berbahaya Om. Waktu-waktu berbahaya. Oke, persiapan saya akan mulai dari capture-an kolom pertama dulu karena di sini ada 5 kolom. Jadi mohon maaf agak bersabar sedikit. Baik, kolom pertama saya mulai. Oke, satu, dua, tiga. Kolom pertama selesai. Bentar, kita masuk di kolom kedua ya Om. Pakai save dulu. Oke. Oke, kita masuk di kolom kedua. Bentar. Sekarang yang kolom kedua ya Om. Kompongan kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Kita masuk yang ke kolom ketiga. Oke, save dulu. Oke, kolom ketiga. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah aman Om. Sudah aku capture semuanya. Sudah ya Om? Sudah, saya yang capture. Satu, dua, tiga, empat, lima. Siap. Baik. Terima kasih Om Om semua. Oke, terima kasih. Sudah hadir di sini Ibu Titis dari PP3 Curug. Selamat datang. Selamat datang Ibu Titis. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kehadirannya Ibu Titis untuk membawakan beberapa modul dari kami Ibu Titis. Assalamualaikum. Ya, Mas Riza. Baik. Dan juga terima kasih buat Om Riza atas pengantarnya. Tadi cukup informatif tentang airport operation ya. Jadi memang akhirnya kita lengkap. Dari pengantar Pak Muji juga disampaikan lanjutannya oleh Om Riza. Jadi, dan terima kasih juga. Dan selamat datang untuk Ibu. Dan untuk sesi kali ini kita akan lanjutkan dengan sesi cuaca dan meteorologi ya Ibu ya. Baik. Oke, cuaca dan meteorologi ini akan disampaikan oleh Ibu Unti dari BP3 Curug. Oke, dan waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Ibu, saya ini kan jadi co-host ya Ibu. Boleh. Boleh, siap. Sekaligus langsung nanti Ibu bisa memperkenalkan diri buat rekan-rekan semua. Baik. Terima kasih Ibu. Silahkan Ibu, sudah saya jadikan hostnya. Baik, terima kasih rekan-rekan edutec nih yang sudah mengundang untuk join di kurs ini ya. Baik, ini rame sekali nih. Saya panggilnya apa? Bapak-bapak ada di Ibu-Ibu, Mas dan Mbak-Mbak? Sepertinya mix ya. Bebas, Rame sekali nih Ibu. 121 nih Ibu. Serta lebih. Luar biasa nih, 121 peserta. Oke, baik. Hari ini sesuai dengan permintaan dari edutec, ada dua modul yang akan kami bawakan, yaitu meteorologi penerbangan dan prosedur komunikasi. Nah, dari dua itu, kalau saya lihat beberapa modul yang sudah diberikan, ada ruang udara ya. Mungkin saya akan bawakan dulu ya Pak, dibalik dulu ya prosedur komunikasinya dulu, baru nanti kita melangkah ke meteorologinya. Ibu, silahkan. Cek suara dulu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Apa atas nih Ibu? Jelas, jelas. Ini siang, hari Sabtu, ini masih semangat ya teman-teman? Masih. Semangat, Ibu. Semangat, Ibu. Semangat, Ibu. Bukan. Ada cewek juga nih sepertinya. Iya, Ibu. Benar, Ibu. Banyak nih, Ibu. Untuk yang sekarang, Bedsen ini. Gmail-nya. Ini apa nih motivasinya Mbak-Mbak, Ibu-Ibu ikut juga dalam training drone ini? Nah, itu harus dijawab tuh. Silahkan. Motivasinya, Ibu, biar jadi profesional. Biar jadi profesional, luar biasa. Ada Mbak Sindi juga nih. Mbak Sindi. Mbak Sindi, monitor. Wah, keren tuh jadi profesional. Mbak Sindi, monitor. Mbak Sindi-nya belum monitor nih, Ibu kelihatan ya. Salah. Ini mungkin ada juga, Pak, yang motivasinya biar bisa ngawasin anak-anaknya main drone gitu ya. Sekalian, Bu. Sekalian, luar biasa. Baik, ini Mas-Mas banyak sekali. Oke, luar biasa. Sebelum kita mulai ke modulnya, biar kita fokus, kita latihan fokus dulu ya. Nanti saya, kita akan main dulu sebentar. Nanti saya akan share screen. Bapak-bapak, Ibu-Ibu, Mas-Mas, Mbak-Mbak bisa tebak nih. Kita tebak-tebakan kota dulu deh. Tebak deh. Kira-kira dari gambar itu kota apa yang dimaksud. Gitu ya. Nah, biar... Ibu, videonya belum masuk ya, Bu? Screen ya. Videonya nge-like sebentar. Saya... Diulang lagi aja, Bu. Saya coba dulu. Oke, cek. Satu, dua, tiga. Masih nge-like videonya? Belum, Bu. Belum masuk. Belum kelihatan, Bu. Belum kelihatan. Sampai. Sampai. Baik, sambil menunggu ya, teman-teman. Maaf sebentar, Ibu sedang berusaha. Baik, sambil menunggu ya, teman-teman. Baik, sambil menunggu ya, teman-teman. Baik, sambil menunggu ya. Baik, cek satu, dua, tiga. Masih nge-like videonya? Belum ada, Bu. Belum kelihatan, Ibu. Belum kelihatan, ya. Tapi sudah ada yang terlihat ya, sepertinya. Dari Om Bintang sudah terlihat ya, videonya ya. Tapi di sini sih belum terlihat, nih. Masih negatif. Lancar, lancar. Oke, baik. Cek lagi. Sudah muncul muka saya. Lancar, Bu. Aman, Bu. Sekarang, Bu. Baik, terima kasih. Baik, saya ulang lagi ya. Kita biar fokus, kita biar makin semangat, kita games dulu. Siang ini, nah. Nah, nanti saya akan share screen. Tebakan nih, Bapak dan Ibu, Mas, Mbak semua bisa tebak. Kota apa yang dimaksud dalam presentasi ini. Nah, biar kita nggak rebutan. Tata caranya, raise hand dulu ya. Silahkan raise hand. Baru nanti saya tunjuk siapa yang paling cepat. Belum, Mas Faisal. Belum lah. Belum juga share screen loh. Langsung cepat. Cepat banget nih. Cepat banget tangannya ya. Oke. Baik, nanti raise hand dulu. Baru deh. Nanti saya tunjuk siapa yang paling cepat, dia yang akan jawab. Kesempatan pertama ada yang di dia. Kalau nggak bisa, 3 detik nggak bisa, nanti boleh raise hand lagi yang lain. Saya akan tunjuk siapa yang memiliki kesempatan berikutnya. Cukup jelas ya, teman-teman? Cukup jelas sekali, Bu. Nanti hadiahnya dapat kaos edutek, Bu, saat praktek. Ini teman-teman edutek boleh ikutan loh. Oke, baik. Pertama. Salah Rinda. Oke. Sudah terjawab dulu. Waduh, ini banget kan. Oke, lower hand dulu. Yang lainnya, lower hand lagi. Kita coba. Yang kedua, jangan ada yang curang ya. Curang minus loh. Nanti ada ujiannya nggak nih? Mas Riza, Mas Airul. Oke, lower hand, oke. Satu, dua, tiga. Wah, sudah ada yang di kolom chat itu. Parano? Pare-pare, Bu. Pare-pare, luar biasa. Parano ini. Sudah pernah ke pare-pare, Pak Rano? Belum. Belum. Nah, nanti siapa tahu ya. Langsung ke pare-pare dapet tiket, Bu. Pare-pare-nya. Saya suka pare, Bu. Wih, suka pare. Walaupun belum pernah ke pare-pare, tapi suka pare-nya. Oke, lower hand. Salah tiga, Bu. Salah tiga, Bu. Ada yang pengen cepat. Itu ya. Oke, lower lagi hand-nya. Lower hand. Lower hand. Lower hand dulu. Yang lain, teman-teman. Oke. Next. Tampung. Tampung. Ada yang dari Lampung ini? Ada yang dari Lampung? Gak ada. Belum ada, Bu. Gak ada. Kita jalan-jalan ke Lampung ya. Istri saya orang Lampung, Bu. Oh, istrinya ada. Ini? Masuk itu? Bumi. Bumi. Ya, suka bumi. Suka bumi. Oke. Sepertinya sudah fokus. Kita mulai dulu. Baru nanti kalau ini kita game lagi. Kurang, Bu. Kurang. Kurang lagi. Banyak yang suka gamenya, Bu. Ternyata, Bu. Game terus, ya, kan? Game main kono gitu, ya. Banyak nanti yang lainnya. Kita diskusi dulu. Hari ini kita akan diskusikan mengenai prosedur komunikasi terlebih dahulu. Oke. Nah, prosedur komunikasi. Kemarin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Mas, Mbak semua sudah pelajari mengenai airspace ya. Sudah belum? Sudah belum airspace? Airspace sudah. Masih ingat? Ayo, masih ingat nggak ya, teman-teman? Baru tadi tuh airspace tuh. Mas Eko. Mas Eko masih ingat nggak nih? Mas Eko Wijaya. Bongo, Mas Eko. Yang ada A, B, C, D, E, F, G. Oke. Airspace kita ada dua ya. Om Eko, lower hand-nya diturunin dulu, Om Eko. Maaf. Gimana, Mas? Ya, terima kasih, Om Eko. Maaf, kejeda itu signal-nya. Oh, signal-nya putus-putus. Ya, ya, baik. Yang pertama, control airspace. Masih ingat ya. Lalu yang kedua adalah uncontrolled airspace. Nah, kita kalau mengandalkan drone, kita lagi main drone, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Terutama bagian perizinannya. Nah, kita nggak perlu izin, kita nggak perlu izin, sekali lagi kita nggak perlu izin ke Direkturat Navigasi Penerbangan. Jika kita bermain drone, itu yang pertama di ruang udara, unkontrol. Yang unkontrol itu apa saja? Ingat? Ayo, baru tadi itu teman-teman tuh. Baru tadi itu. Baru tadi. Ya, dua apa lagi baru tadi. Ada dua yang unkontrol? Apa, Mbak? Siapa ini? Suara siapa? Unkontrol itu F dan G. Unkontrol itu klasifikasinya ruang E, F, dan G. Ya, F ini hanya temporary. Jadi, dia hanya sementara. Yang pasti itu ada E dan G. E itu tinggi, G itu dari surface. Nah, namanya AFIS dan FIR. Namanya AFIS sama FIR. Gampang ya, ingat-ingatnya. AFIS dan FIR. Ini uncontrolled airspace. Main di sini nggak perlu izin kalau di bawah 400 FIR. Itu syarat kedua. Harus di bawah 400 FIR. Syarat ketiga. Tidak berada di KKOP. Syarat keempat. Nah, syarat keempat ini dengan jelas mengeliminasi AFIS. Namanya AFIS. Aerodrome Flight Information Zone. Itu selalu dekat dengan bandara. Dia 5 nautil mat. Sehingga yang airspace uncontrolled, yang tidak perlu izin, hanya FIR. kelima, kurang, tidak boleh, kurang dari, atau harus lebih dari, maaf. Sebentar. Harus lebih dari 3 nautical mile dari heliport atau helidex. Ini, dari 5 ini, kurang 1 aja harus izin. Misalnya, dia dikontrol airspace. Berarti syarat nomor 1 tidak terpenuhi. Maka dia perlu izin. Nah, kalau di luar, kontrol airspace atau di uncontrolled airspace, tapi ketinggiannya lebih dari 400 bit, harus izin. Karena syarat keduanya tidak terpenuhi. Oke. Lalu, jika di uncontrolled airspace, kurang dari 400 bit, tapi merupakan daerah KKOP, harus izin juga. Lagi, udah nggak di dalam KKOP, udah kurang dari 400 bit, udah di uncontrolled airspace, tapi dekat dengan bandara, termasuk wilayah abis, harus izin. Dan ini, kita uncontrolled airspace, misal. Uncontrolled airspace di Papua sana, atau di wilayah hutan Kalimantan, misalnya. Udah nggak deket dengan bandara, nggak di KKOP, kurang dari 400 bit, tapi ada heliport atau helidex, sehingga jarak kita kurang dari 3 nautical mile, tetap harus izin. Sampai sini? Jelas, teman-teman? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kalau kita berada di salah satu wilayah ini, kelima ini, ketika itu kita harus izin, maka kita juga harus melakukan komunikasi dengan ATS unit. ATS itu apa sih? ATS itu... Namanya air traffic service. Ini bisa berupa ATS. Kalau Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua mau terbang ke airport, ada gedung tinggi, itu gedungnya ATS. Air traffic controller. Atau bisa berupa teman-teman di AFIS. Namanya kompen. Komunikasi penerbangan. Saat kita berkomunikasi dengan mereka, ada prosedurnya. Ada tata caranya. Agar komunikasi kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, kali ini kita akan diskusikan mengenai alat komunikasi. Apa yang bisa kita gunakan? Kemudian pengucapan alfabetiknya. Nah, lalu presologi atau tata cara komunikasi dengan ATS unit tersebut. Yang pertama, komunikasinya. Alat komunikasi yang kita bisa gunakan adalah misalnya HT atau radio lain yang bisa kita setting frekuensi radionya untuk berkomunikasi atau maintain communication dengan teman-teman di ATS unit. Ini, contohnya di gambar ini itu. Sorry. Di gambar ini. Pointer saya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Aman, aman. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Di gambar ini misalnya, ini teman-teman ATS ini yang di tower tadi, di gedung tinggi. Kemudian kedua ini bisa jadi dia di tower atau di control area. Maksudnya dia ada layar kayak, layar kalau kita lihat red radar 24. Tapi dia lebih bagus lagi, lebih sensitif lagi alatnya. Karena benar-benar real time. Namanya surveillance radar. Nah, kita harus maintain frekuensi di mana? Kita bisa lihat di AIM Indonesia. Oke, di AIM Indonesia kita coba buka website-nya. AIM Indonesia. AIM Indonesia ini websitenya gratis. Jadi, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, semua bisa bikin akunnya di AIM Indonesia. Sehingga bisa melihat kita itu berada atau beroperasi di mana. Oke, kelihatan belum ya? Share screen-nya. Belum ya? Nge-like ya. Ini website dari AIM Indonesia. Ini alamatnya. Bisa langsung searching juga di Google AIM Indonesia. Nah, kita lihatnya di mana? Di produk elektronik. volume 1, 2, 3, atau 4 kita bisa pilih. Kalau volume 1 itu tentang ruang udara. Jadi, Mas, Mbak, kalau mau lihat ruang udara. Itu ada di sini, di volume 1. isinya gambar-gambar rute. Misalnya, rute nih. Rute penerbangan. Dari yang visual atau N-rute, semua ada. Misal, Kalimantan lah. Ini ada rute VFR route di Kalimantan. Gambarnya ada di sini. Oke. Oke. Yang lain banyak. Seluruh Indonesia ada di sini. Jadi, mau internasional, domestik, VFR, AIFR, semua ada. Oke. Oke. Nah, ketika, ini Kalimantan. Kalau mau download gimana? Tinggal klik saja downloadnya. Biar bisa diperbesar misalnya. Dari sini pun sebenarnya bisa diperbesar. Tapi kurang jelas ya. Nanti bisa diperbesar sendiri. Kalau sudah di-download. Ini merupakan VFR route dari Balikpapan ke Labangka. Misal, ini rute-nya. Ini koridornya. Ini yang bawah. Yang bawah. Di sini. Ini ketinggiannya. Gitu. Nah, kalau kita mau komunikasi sama teman-teman ATS unit. Itu kita buka saja di volume 2 atau 3. Tergantung dia bandara internasional atau bandara domestik. Nah, misal domestik. Oke. Klik domestik. Klik paling bawah. Data domestik aerodrome. Pilih saja mana yang diperlukan. Misalnya Lampung tadi. Raden Inten 2, Bandar Lampung. Nah, kita bisa lihat nih datanya di sini. Oke. Lalu di sini ada ATS unitnya. Di sini ada airspace ya. WIL itu kode untuk Lampung. Kalau kemarin sudah diajarin. WI itu kode untuk Jakarta AFR. Lalu WA itu untuk ujung pandang FIR. Nah, ini ada ruang udara Raden Inten 2 ATZ. ATZ kode untuk air traffic zone. Berarti dia control airspace. Lingkaran dengan radius 10 nautical mile dari NDB TF. Nah, itu ATZ-nya. Lalu ada Bandar Lampung CTR. Control zone. Dia koordinat-koordinat ini yang dihubungkan. Jadi, Bapak dan Ibu bisa lihat nanti ada di mana operasinya. Apakah di dalam ATZ atau di dalam CTR atau di luar itu. Terus, ATZ call sign-nya kalau kita mampil ke sana itu namanya RADEN. Sorry. Call sign-nya Inten Tower ada di sini. Inten Tower. Frekuensinya berapa? Di bawahnya ATS Communication Facility. Inilah radio yang harus kita dengarkan ketika kita beroperasi di dalam tadi RADEN Inten 2 ATZ maupun Bandar Lampung CTR. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah cukup jelas, Ibu. Tadi juga sekilas sudah disampaikan juga oleh Pak Muji. Oke, siap. Jadi, di situ apa yang harus kita join atau dengarkan. Lanjut lagi. Nah, tata cara kita berkomunikasi itu diatur IKO dengan IKO dokumen 9432. 9432. Nah, dokumen ini merupakan turunan dari IKO dokumen Annex 10. Kenapa Annex 10 volume 2? Kenapa kita harus berkomunikasi dengan IKO? Dengan prosedur IKO maksud saya. Karena Indonesia merupakan anggota dari IKO, International Civil Aviation Organization. Dokumen ini juga sudah diadopsi oleh Indonesia. Tata cara berkomunikasinya melalui keputusan Direktur General Perhubungan Negara nomor KP281 tahun 2017. Ini tentang MOS 170-02. Ini bisa di-download di debhub.go.id atau nanti juga bisa saya share lewat chat. Di sini, ini Aeronautical Communication Procedure. Jadi, sama saja. Mau lihat di dokumen IKO-nya atau di peraturan dirjen di Indonesia-nya. Kalau di peraturan dirjen sudah bahasa Indonesia, tinggal tetap caranya saja. Tetap, kalau prosedur tetap harus bahasa Inggris. Untuk alfabetik, ini yang harus kita hafalkan. Bagaimana kita bilang A, bagaimana kita B, kita bilang C. Kenapa harus dijelaskan? Karena komunikasi kan kita tidak langsung ya. Kita melalui media komunikasi kayak radio. Kayak telepon. Nah, itulah kenapa kita harus gunakan fonik secara jelasnya. Kayak A. A itu kita sebutkan dengan alfa. Pakai F ya. Ada orang Sunda di sini, jangan pakai P ya. Alfa. Bukan-bukan alfa. Oke. Lalu B. B itu berapa? C. Charlie. D. Delta. E. Eho. F. Foxtrot. G. Golf. H. Hotel. I. India. J. J. Juliet. K. Kilo. L. Lima. Kalau ada teman-teman bilang L itu London. Misal, biasanya yang sering pesen tiket ya. Teman-teman di tiketing itu pakainya London. Karena mereka tidak menggunakan standar alfabetik yang ada di IQ. Mereka gunakannya standar alfabetik yang ada di IATA. Kita harus menggunakan yang standar IQ karena kita berkomunikasinya dengan teman-teman ATS unit. Nah, ini sering banget. Nanti ujiannya pakai CBT atau enggak ya pak? Kalau misalnya tesnya menggunakan CBT dari DKU-PPU, ini sering banget keluar. Entah yang mana, entah mic-nya, limanya. Kita dari edutek juga ada menggunakan form Google, bu, gitu ya. Sebelum teman-teman nanti submit untuk CBT-nya SIDOPI ya, bu. Ya, ya. Nah, ini sering banget nih keluar alfabetiknya. Mike itu Mike. Mike itu M. M itu Mike. Lalu N, November. Oscar. P, Papa. Sorry, yang mama-mama, enggak ada mama ya. M-nya tetap Mike. Walaupun di sini P-nya Papa. Lalu Q untuk Q-back. R, Romeo. S-Sera. T, Tengbu. U, Uniform. Kalau teman-teman, apa namanya, IATA atau R-Lens. U ini Ultra. Kita balik lagi. Kita gunakan standar IQ-nya. U itu Uniform. P untuk Fixtor. Lalu W atau W. Ini Whiskey. E, X-Ray. J, Yankee. Lalu Z. Ini untuk Zulu. Untuk angka relatif sama. Kecuali 4 dan 9. Sama lah kalau anak-anak juga. 1, 2, 2, 3, 3, dan selanjutnya. Kecuali 4 dan 9. 4 itu kita sebut forward. 9, niner. Itu standar presiologi-nya. Oke. Lanjut ke titik atau koma. Kalau Indonesia koma, kalau di luar negeri pakainya poin atau titik. Kita sebutnya desimal. Misal 2,2. Mas Eko, monitor. Ada Eko? Mas Eko, ada? Om Eko, monitor. Om Eko. Oke, belum monitor. Lalu ada ini Pak Muhammad Gufron. Hadir, Bu. Hadir. Siap. Pak Muhammad. Itu saya. Kalau bilang 2,2 jadinya apa ya? 2,2, Bu. Ya? 2,2. Nah, ini. Kita 2 titik atau koma. Itu kalau di bahasa presiologi, dia harus pakai desimal. Bukan poin. Jadi kayak 2,2 itu 2,2,2. Gitu ya Pak? Otak bonot. Oke. Baik. Sekarang coba, kalau kita bilang, apa? Climb to 2,000. Ya, saya sebutin deh. 2,000. 2,000 itu pakainya 2,000. Lalu kalau kita dengar, ada pesawat dikasih a squawk number 2345. Ada yang bisa bantu saya? Gimana mengejanya? Mas Banu mungkin? Mas Banu. Om Banu. Monitor. Sepertinya belum monitor. Oh iya, Om Banu. Ada Om Muhammad Irfan tuh, Bu. Yang raise hand. Oh, boleh. Irfan, boleh. Silahkan. 2,3,4,5. Om Irfan. Bingung kayaknya Om Irfan. Om Irfan belum. Mas Fajar, Mas Fajar bisa bantu saya? 200345. 200345. Baik. Kalau angkanya begini, pecahan begini, kita jangan menggunakan 1000 atau 100. Itu kita, kalau begini kasusnya, ini harus kita eja. Satu-satu. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Siap, Bu. Oke, jelas ya. Oke. Coba sekarang, kalau misalnya dapat drone registrasinya itu adalah BN, BN, Alfa, Bravo, Jepang. Ini rata-rata dari provinsi mana ya? Jabodatabek. Ini dari Bali ada, Bu. Dari Medan. Dari mana-mana nih, Bu. Oke, baik. Kita coba deh. Jakarta misalnya. J, T, Delta, Oscar, Romeo. Tadi mana, Pak? Bali ada ya? Ada, Bu. Bali. Ada, Bali. Misalnya drone-nya, registrasinya adalah D, L, D, O, P. Ini gimana kita nyebutkannya ya? Mas Pajar ada? Siapa mau coba? Yang mau coba. Oh, Mas Pajar ada, Bu. Oh, iya. Mas Pajar, silakan. Gimana nih, kita nyebutkan registrasinya kita. Kalau kita registrasinya itu BLDOP. Ini bisa. BLDOP bukan, Bu? Nah. Iya. Kita gunakan tadi, peonik alfabetik. Oh, iya, iya. Iya, kita harus gunakan peonik alfabetik tadi. Ini dia. Apa yang Bravo-Bravo tadi tuh ya, Bu? Betul. Jadi, BLDOP apa nyebutkannya, Mas? Bravo, 5, Delta, Oscar, P-nya apa ya? Lupa tadi. Apa? 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 Apa-apa, iya, betul-betul. Nggak ada mama ya? Mama. Ingetnya mama ya? Ingetnya mama. Padahal ini hapi loh, bukan hapis loh. Oke. Lanjut lagi. Kalau kita dengar, hapis, misalnya ada informasi cuaca. Ketinggian cloud atau awan adalah 2.000. 2.800. Ini nyebutkannya gimana ya? 2.800. Gimana tuh kita nyebutnya? 2.800. Iya, betul. 2.800. Kalau 2.850? 2.815. 2.850? Yang ada hanya 1.000 dan 100. Pecahan di bawah itu, jika ada, kita harus sebutkannya satu-satu. 2.850. Oke. Kalau tadi 2.800, 2.800, kalau 2.850, kita sebutkannya 2.850. Oke, jelas ya? Desimalnya nggak disebut ya, Bu? Ini bukan desimal, tapi satuan untuk ribuan. Ini pemisah ribuan, Pak. Oh, pemisah ya, Bu. Oke, makasih, Bu. 2.800, 2.850. Kecuali misalnya frekuensi radio, 1, 1, 1, 1, 8, 8, koma 5. Nah, ini kita sebutkannya pakai desimal. 1, 8, 8, desimal 5. Gitu. Ini kalau ini pemisah ribuan. Kalau plot nggak mungkin koma. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Silakan, teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya. Jangan malu-malu ya. Artinya kalau ada puluhan masuk, itu dibacanya per satu-satu, Bu, ya? Bagaimana, Pak? Kalau ada puluhannya masuk, itu dibacanya per angka, Bu, ya? Betul. Kalau ada puluhan yang masuk, itu kita bacanya satu-satu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Belum? Kita lanjut. Itu ada, Bu, dari Vicky pertama. Om Vicky. Oke. Ya, Bu. Kalau misalnya angkanya sama semua, misalnya 2, 2, 2, 2, kita bacanya bagaimana? Apakah satu-satu atau langsung? Itu handa dan sebagainya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagus banget, Bu. Angkanya sama semua. 2, 2, 2, 2. Sebutkannya gimana? Nah, ini jarang terjadi, Pak, untuk yang 4 digit, ya. Yang biasa terjadi adalah 3 digit. Sama 2 digit. Kayak gini. 2 digit atau 3 digit. Nah, ini 2, 2 misalnya. Itu kita boleh sebutkan dengan double 2. Nah, kalau 2-nya 3 kali, kita bisa sebut triple 2. Oke. 3, 2 kali, double, 3. Kalau 3-nya 3 kali, triple 3. Begitu. Kalau 4, memang jarang sekali terjadi, tapi seandainya terjadi, kita sebutkannya tetap satu-satu. enggak ada kuartu, soalnya. 2, 2, 2, 2, gitu ya. 2, 2, 2, 2, atau 3, 3, 3, 3, tadi. Kalau 3, 3. Oke. Cukup jelas ya, Pak? Oke, Bu. Jelas. Baik, terima kasih. Om Ihsan mungkin ada pertanyaan, Bu. Itu, Resen. Oke. Mas Ihsan, silahkan. Ya, jadi sebelumnya, selamat siang, Ibu. Tadi, apakah suara saya jelas? Jelas, Om Ihsan. Jelas, ya. Tadi Ibu memention atau menyinggung mengenai squad code. Ya, saya tahu ada dua, yang saya tahu itu ada dua squad code. Misalnya, 7500 dan 7700. Yang satu hijack, yang satu emergency. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan mengenai squad code itu dan kepentingannya terhadap dunia penerbangan drone khususnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi Mas Ihsan, ya? Iya, benar sekali. Ya, terima kasih, Mas Ihsan. Mas Ihsan ini, kalau boleh tahu background-nya apa, Mas? Saya untuk saat ini masih menempuh studi strata pertama. Jadi mahasiswa. Ya, mahasiswa di? Di Universitas Kejamada, Yogyakarta. Waktu GM, ya? Iya. Saya jurusan Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi. Oh, luar biasa. Ini bakalan sering ngedron juga, ya? Rata-rata di kami, kalau dari geografi, di dunia penerbangan itu rata-rata masuk di prosedur desainer, Mas. Jadi dia ngitung nanti kayak permukaan tanah, terus ketinggian elevasi tanah, yang nanti inputnya jadi prosedur. Nah, tadi pertanyaan Mas Ihsan, benar banget tuh. Skog number, skog number itu banyak. Alokasi skog number di Indonesia itu 10 ribu skog number dari IKO yang dilimpahkan ke Indonesia. Artinya bisa digunakan oleh Indonesia. Nah, di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Skog number domestik dan skog number internasional. Biar gampang nih teman-teman ATS unit untuk mengelola skog number ini. Nah, tapi ada tiga skog number yang secara internasional dia digunakan bersama. Yaitu 75-00, 76-00, dan 7-7-0-0. Nah, sebelum saya jelaskan satu persatu, ini ada yang bisa nyebutin kalau 75-00 itu kita bilangnya apa? Ada yang tahu? 7-500. Ya, sebenarnya boleh 7-500, tapi karena ini skog, yang lain boleh 7-500. Tapi karena ini skog, hanya skog, semuanya harus dieja. Khusus skog ya. Kalau yang lain seperti ketinggian RVR, kemudian ketinggian awan, itu boleh disebutkan 7-500. Tapi khusus skog, skog number itu harus dieja. Kenapa harus dieja? Teman-teman pilot di atas ketika ATC sebutkan skog, mereka harus input ke pesawatnya. Nah, kalau dieja keuntungannya, teman-teman pilot bisa langsung pencet nomor yang kita perintahkan. Kalau kita sebutkannya pakai 1000 dan 100, mereka masih mikir lagi. 7-500. 7-500, 7-500, 7-500, begitu. Beda ketika kita sebutkan berupa angka dieja. Itulah kenapa AIQ perintahkan khusus skog, skog number itu dieja. Seperti 7-500, 7-500. skog, 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 skog. 7-600. 0-0. Itu. Nah, tadi skog number itu banyak. Mulai dari angka 1 sampai angka 8. Kombinasinya selalu ada 4 digit. Jadi, skog number bisa 2, misalnya 2, 1, 0, 5, boleh. Apapun itu yang dibutuhkan sama teman-teman ATC. Nah, ada tiga skog yang kita bisa gunakan internationally. Artinya sama. Seperti skog 7-500. 7-500 itu adalah untuk pesawat yang mengalami emergency. Engine-nya fail, engine-nya kebakar, elektroniknya rusak, dia nggak bisa baca kompas, altimeter setting dia rusak, dia dalam kondisi emergency. Maka pesawat tersebut menggunakan skog ini. Begitu skog ini, 7-500, 7-500 di input, ke dalam pesawat, otomatis di surveillance radarnya ATC, akan mendeteksi bahwa pesawat tersebut dalam kondisi emergency. emergency. Nah, kalau yang, sorry, tadi emergency ya, tapi dalam kondisi khusus nih, kalau 7-500, ini karena hijacking, sorry. ada kondisi khususnya. Pointer tulisan saya terlihat ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terlihat, Bu. Terlihat ya, oke. Cukup jelas, Bu. Ini kondisi emergency khusus untuk hijacking atau pembajakan. Jadi, untuk pesawat-pesawat yang sedang dalam kondisi dibajak, dia nggak ngomong pun, begitu dia input 7-500-7-5-0-0, di layarnya ATC akan kelihatan tuh, nge-blink. Kasih warning ke ATC-nya, 7-500, ATC membaca bahwa itu pesawat dalam kondisi dibajak. Misalnya, si pilot under, ini ya, di bawah ancaman dari pembajak tersebut, dia nggak harus bilang, on squawking 7-500, nggak. Bisa langsung di-input saja ke pesawatnya. Itu otomatis terbaca sama ATC. Nah, kalau emergency yang lain seperti tadi, engine failure, electrical failure, kemudian altimeter setting failure, itu memasukkan kodenya adalah 7-7-0-0. 7-700, 7-7-0-0. Untuk kode 7-7-0-0, ini bisa di-input oleh pilot-nya, bisa juga di-input oleh ATC yang sedang menangani. Jadi, kalau dia report, ATC-nya bisa langsung ubah tuh, di layarnya dia, 7-7-0-0. Dia berarti engine failure. Kalau begitu, dialah prioritas pertama yang landing pesawat lainnya, bakalan di-holding dulu, di-stop dulu, di-tahan dulu gitu. Yang dia akan di-landingkan dulu. Lalu yang tengah, SEM-6-0-0, ini untuk compil, communication failure. Jadi, ketika ATC dan pilot itu komunikasinya gagal, itu menggunakannya kodenya 7-6-0-0. Misal, bisa jadi ini compil, ada tiga jenis. Ada transmitter failure, ada receiver failure, ada total. Kalau total, dia nggak bisa dengar dan tidak bisa bicara semuanya, dua-duanya. Kalau transmitter failure aja, dia nggak bisa ngomong aja. Tapi dia bisa dengar. Nah, kalau yang Rx, yang receiver failure, dia nggak bisa dengar saja. Tapi dia bisa ngomong. Pernah terjadi? Pernah. Indonesia beberapa kali terjadian nih, ada communication failure. Macam-macam sebabnya. Ada yang rata-rata sih, investigasinya menyebutkan dia kena sambaran petir, sehingga menyebabkan komunikasi dia rusak. Pernah terjadi. Oke, begitu tadi Mas Ihsan ya. Ya, terima kasih. Namun apa bisa ditambah? Mungkin apakah pentingnya skokot itu untuk dunia drone itu apakah ada gitu? Atau pengaruhnya semacam itu? Baik, terima kasih. Nah, pengaruhnya untuk drone apa? Nah, thank you Mas Ihsan tambahan pertanyaannya. Untuk drone saat ini belum ada skoking, belum ada penggunaan skok number dalam drone. Karena skok ini digunakan untuk mengidentifikasi pesawat di dalam monitor surveillance-nya teman-teman ATC. Jadi di ATC itu ada layar gitu. Nah, itu untuk memantau pesawat-pesawat yang beroperasi di wilayah udaranya. Untuk drone belum ada. Tapi ketika kita mengoperasikan drone di ruang udara yang harus memiliki perizinan, kita maintain radiofrekuensi. Nah, kita kadang akan dengar tuh skok number berapa. Itu berarti pesawatnya akan diidentifikasi menggunakan nomor tersebut. Gitu kira-kira Mas Ihsan? Baik, terima kasih untuk semantara. Terima kasih. Sampai saat ini peraturan menyebutkan, baik di PM37 maupun di CSR107, pilot drone untuk pesawat-pesawat drone itu merupakan pesawat kelas kedua. Maksudnya kelas kedua ini adalah dia harus ngalah dari pesawat yang menit. Jadi ketika ada pesawat menit, pesawat yang berawak, dia dalam kondisi emergensi atau kompil atau hijacking, maka apalagi dalam kondisi itu ya, sebagai pilot drone kita harus turunkan drone kita. Gitu kira-kira? Teman-teman ada pertanyaan lagi? Saya boleh ya panggil teman-teman ya? Di input-nya di transponder ya, Bu? Gimana, Pak? Skok number-nya di input-nya di transponder. Transponder, betul. Skok number atau transponder itu sama. Oh, siap, Bu. Siap. Oke, ada lagi? Apakah suatu saat nanti bakalan ada transponder buat drone? Sangat mungkin. Saat ini Indonesia masih dronenya hanya filos. Belum beyond visual line of sight. Ketika drone ini semakin berkembang, kemudian makin besar, bisa membawa penumpang, dia akan berlaku sebagai manage aircraft. Dan ketika dia lewat ruang udara yang dikendalikan, dia harus menggunakan skok number juga. Biar terpantau oleh surveillance radar dari teman-teman ATIS. Itu perkembangan drone. Di luar sudah mulai. Sudah sampai air taxi di Indonesia juga sudah ada ya. Taxi drone ya, tapi masih 1-2 aja. Tapi di luar ini sudah banyak. Dan banyak lagi itu untuk kargo, untuk pengiriman barang. Itu banyak. Dan mereka sudah BVLOS, sudah beyond light of sight, jadi mereka juga untuk di ruang udara-ruang udara surveillance, dia harus meng-input skok number ini. Begitu? Oke, saya lanjutkan lagi. Prasology. Nah, prasology ini merupakan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antara pilot dengan ATC. Nah, kita sebagai remote pilot itu nanti dipanggil oleh ATC, panggilannya remote pilot in common, maksudnya PIC-nya. Nah, kemarin teman-teman tentunya sudah belajar ya, ada PIC, ada pilot doang. Ketika kita berlaku sebagai PIC ya, kita sebagai penanggung jawab kegiatan penerbangan drone tersebut. Nah, kalau kita hanya pilot, nah, kita harus terus berkomunikasi sama PIC kita. Yang tanggung jawab memang PIC-nya, tapi kita harus maintain komunikasi untuk keselamatan dan keamanan penerbangan kita ke PIC-nya. Nanti PIC yang akan berkomunikasi dengan teman-teman di ATC unit. Nah, presiologi ini tata cara baku ya, tata cara baku yang digunakan oleh ATC dengan PIC. Jadi, enggak sembarang bahasa Inggris. Secara lengkap ada di IQ dokumen tadi, bisa dibaca atau di PM-nya, MOS 170-02 itu ada. Kalau penyebutan huruf sudah, penyebutan angka tadi juga sudah. Lalu nanti ada standar-standar kalimat, namanya presiologi. Standar kalimat ini yang paling sering adalah untuk take off dan landing, climb dan descent. Kalau untuk take off, kalau untuk take off, itu namanya clear for take off. Kalau secara harfiah bahasa Inggris, mau to, mau for itu sama saja. Clear for take off sama clear to take off itu sama saja. Sama clear to land atau clear for land itu sama saja. Tapi di presiologi kita bedakan. Untuk take off kita pakainya for, clear for take off. Kalau untuk landing kita pakai clear to land. Kenapa dibedakan? Ini untuk mencegah ambiguitas. Misalnya ada dua pesawat, satu mau landing, satu mau berangkat, take off. Nah, namanya radio, pasti ada gangguan. Atau jamming. Kalau sama-sama ngomong nih, nah itu jamming. Nah, biar clear komunikasi ini bisa lebih lancar, makanya dibedakan. misalnya Garuda 123 mau take off. Lion 456 misalnya mau landing. Ketika dia terdengar di radio, clear for bangguan tuh. Nah, itu adalah perintah buat yang Garuda, karena dia mau take off. Atau sebaliknya, ketika di radio terdengar clear to, berarti dia adalah perintah untuk teman-teman di layar. Karena clear to, itu selalu landing. Itu contohnya untuk kenapa dibikin presiologi-presiologi seperti ini. Lalu, kewajiban kita sebagai pilot adalah ketika kita menerima perintah dari ATC, maka kita harus read back. kita harus read back. Oke. Read back itu adalah kita harus mengulang apa perintah yang diberikan oleh ATC. Misalnya, drone delta hotel apa tadi, delta Oscar Papa descend to 100. Berarti kita harus descend ke ketinggian 100 feet, 100. Nah, di situ kita harus read back ke teman-teman ATC. Descend to 100 100 delta hotel delta Oscar Papa. Itu namanya read back. Jadi, read back adalah share screennya hilang. Oke. Jadi, read back adalah kita mengulang perintah ATC yang diberikan oleh kita kepada kita. Itu ya. Oke. Nah, presidologi-presidologi ini dibuat dengan standar agar tadi aman komunikasinya. Lalu, kalau nggak aman, ini ada contoh kejadian nih. Ini antara pesawat KLM dan PEN-M. Ini sudah lama ya, tahun 1970-an. Ini terjadi di ground. Saat itu, kondisi dalam kondisi hezi atau kabut. Jadi, ATC nggak bisa melihat ke landasan. Pilot pun nggak bisa melihat seluruh landasan. Jadi, dia nggak tahu sebenarnya bahwa ada pesawat juga di ujung runway ke sana. Si KLM ini mau terbang, dia take off. Padahal ATC menginstruksikan bahwa KLM ini stop dulu. Stop dulu. jangan masuk ke runway karena lagi ada PEN-M yang mau masuk, mau keluar dari runway. Nah, teman-teman bisa searching di YouTube. Kecelakaan namanya Tenerife Accident. Tenerife. ini terjadi karena tidak clear-nya komunikasi antara pilot dengan ATC. Ketika KLM diminta untuk stop tidak memasuki runway, KLM tidak readback. Sehingga ATC tidak tahu bahwa dia sudah menerima perintah tersebut atau enggak. ini kondisi hazy jadi ATC-nya pun tidak bisa melihat runway. Ternyata dia tetap masuk runway dan melakukan full engine sehingga dia mau take off. PEN-M-nya PEN-M-nya landing dia tidak terlalu familiar dengan belum familiar dengan layout-nya si bandara Raten-Riff ini. Jadi dia juga apa namanya tidak mudeng apa yang disampaikan oleh ATC. Itu pentingnya readback. Jadi kita harus selalu readback semua perintah yang diberikan oleh teman-teman ATC. Ini beberapa fase yang digunakan teman-teman ATC beserta artinya. kita harus hafal ini. Misalnya kita jawab yes, kita jawab ya. Itu kita bukan bilang yes, tapi kita bilangnya above. Lalu ketika ATC bilang approve, take off approve atau landing approve misal. Atau misalnya kita mau menuju ke suatu daerah gitu. Join area approve misal. Approve itu artinya Anda disetujui. Ya, boleh silahkan Anda menuju ke area tersebut. Nah, kalau ATC bilang break atau break-break itu artinya kamu jangan ngomong dulu. Aku lagi sibuk. Kalau cancel sama dengan cancel di dunia biasa kita ya. cancel artinya enggak jadi perintah terakhirnya. Perintah terakhirnya enggak jadi. Misal disuruh landing dulu. Delta hotel Oscar Papa landing gitu. Suruh landing misal. Tapi dia bilang cancel landing. Ya enggak jadi kamu tetap mulai terbang. Itu artinya. kemudian clear clear itu sudah kondisi sudah memungkinkan Anda melakukan sesuatu. Misal clear for take off. Anda sudah mungkin kondisi sudah memungkinkan Anda menge-take off. Confirm itu jika kita tidak yakin bahwa kita menerima pesan atau clearance dengan baik. Misal begini. Delta Oscar Alpha India misal. Delta Oscar Alpha India climb to 2000. Kita enggak dengar tuh climb to 2000-nya ini enggak dengar. Klaim ke berapa tadi? Kita lagi ngobrol sama teman. Tadi aku disuruh apa ya? climb ke berapa ya? Kita enggak yakin kan? Kita bisa confirm. Misalnya Jakarta Soekarno-Hatta lah ya. Soekarno-Hatta Tower confirm climb to 2000. Kalau dia bilang affirm berarti betul. Kalau dia bilang negatif berarti salah. Kalau dia bilang negatif dia akan memberitahu lagi apa yang harus kita lakukan. Misal tadi climb to 2000 ternyata kita enggak dengar 2000-nya confirm climb to 3000 misal kita jawab begitu. Dia akan bilang negatif I say again climb to 2000. Jadi dia akan mengoreksi apa yang kita reflect tadi. Contak itu berarti kita disuruh change radio kita. Correct sama aja correct berarti betul. Kalau correction kita itu untuk jika kita perlu mengoreksi sesuatu. Misalnya sudah terlanjur ngomong nih climb to 2000. Eh salah ternyata harusnya seribu doang. Correction climb to 1000. Disregard artinya dia menganulir informasi yang sebelumnya dikirimkan lalu go ahead itu mempersilahkan kita untuk ngomong. Minta apa. Kenapa itu dipersilahkan pakai go ahead. Lalu how do you read? Nah kalau misalnya gini nih kita berkomunikasi dengan media. Kalau saya bilang Pak Ilham how do you read? Kalau Pak Ilham bilang one itu unreadable aku gak bisa dengar dengan jelas. Kalau dia bilang two artinya readable now and then dengar tapi putus-putus. Lalu reading you three misalnya itu readable but with difficulty dengar tapi agak kemeresak gitu empat berarti maaf tiga. Nah kalau empat ini readable dengar dengan jelas. Nah kalau lima ini sangat jelas gak udah sama persis ketika kita komunikasi dengan langsung gitu five jadi kalau ditanya how do you read? Reading you four berarti bisa dengar gitu kira-kira coba ya Pak Naser ada? Pak Naser monitor? Ya monitor oke Pak Naser how do you read? Satu one ya Pak gak bisa dengar saya ya Pak five five bisa dengar dengan baik ya reading you five gitu nanti kalau ditanya drone pilot Delta Hotel Delta Oscar Papa tadi how do you read? nah jawabannya one until five seperti kondisi gimana kita mendengar saat itu reading you four oke udah baik oke jelas ya kira-kira Mbak Elvi monitor ibu kita nanti izin break dulu ya bu udah masuk baik berapa mas 15 menit bu udah jam breaknya ini sudah masuk siap baik berarti nanti kita lanjutkan lagi ya bu kita break sampai jam kita break sampai jam 3.15 oke baik baik teman-teman mari kita break copy dulu sekejap nanti kita lanjutkan lagi izin ya bu kita break dulu ini kayaknya langsung reading you five nih begitu benar reading perfect clear bu clear bu reading to five 3.15 kita kembali lagi ya baik oke kita lanjutkan kembali ibu tadi kita sampai di chatnya go ahead atau how do you read micnya mungkin belum dinyalain ibu maaf iya mas perdis atau siapa nih kayaknya mas perdis saya dengan didit bu di host ini ada om didit saya yang kita bertemu di itu kemarin di mana pembahasan modul itu bu iya iya terima kasih mas oke iya tadi sudah disampaikan ya jadi minimal lah kita ngerti ATC itu lagi ngomong apa sih sama pilotnya gitu maksud gue sih suruh turun gak harus naik lagi gak harus apa namanya paham perintahnya gitu ya betul betul monggo bu silahkan bu baik terima kasih cek sound dulu nih bagus bu sudah bergabung belum nih sudah bergabung bu semua oke baik lanjut ya tadi sampai how do you read nah jadi dia sedang menanyakan bagaimana kita bisa mendengarkan suara-suara ATC ini lalu berikutnya I say again I say again itu artinya aku ulangi lagi ya perintahnya aku aku ulangi lagi ya clearance-nya aku gitu nah kalau monitor itu artinya kita harus mendengarkan terus frekuensi itu misalnya kita mengoperasikan drone di sekitar bandara atau di dalam wilayah KKOP gitu nah itu biasanya kita harus maintain harus monitor terus frekuensinya dia akan panggil remote pilot implement monitor this frekuensi berarti kita harus bisa apa selalu mendengarkan frekuensi tersebut lanjut lagi negatif negatif itu artinya salah kalau affirm affirm itu betul tadi kalau negatif ini salah lalu offer offer itu dia memberikan kesempatan kita untuk berbicara out keluar read back read back itu tadi mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh ATC baik clearance maupun informasi kalau read clear kalau ATC bilang read clear berarti dia mengubah perintahnya oke ya read clear mengubah perintahnya lalu report report itu kita disuruh melapor kita suruh melapor itu report misalnya drone pilot in command report when operation finish berarti kita harus melapor ke dia saat kita selesai mengoperasikan drone kita request itu dia sedang meminta sesuatu misalnya apa namanya dia minta ke ATC nya lapor ketinggiannya kita drone pilot in command request altitude berarti dia minta kita lapor kita di ketinggian berapa nah kemarin tentunya di modul yang lain sudah disampaikan bagaimana kita melihat ketinggian drone kita terpampang ya di monitornya jadi kita tinggal lihat saja roger itu kita menyampaikan bahwa kita sudah menerima pesan mereka dengan baik roger say again itu kita minta perintahnya diulangi kayak tadi misalnya ngeblank sama sekali kita gak bisa dengar atau kita lagi ngobrol dengan teman kita kita bisa bilang kata nya so far no hata tower say again your message tolong ulangi pesannya seperti apa space tower sama kita minta dia mengurangi kecepatan berbicaranya stand by stand by itu artinya tunggu dulu nanti aku akan di kontak kamu lagi tunggu dulu nanti saya hubungi kalau udah siap gitu itu stand by verify verify itu bagaimana dia ngecek memeriksa memeriksa apa namanya data yang ada kita misal misal saja seperti registration registration drone kita itu bisa dia verify wilko berarti sudah pesan kita sudah dimengerti dengan baik gitu work twice ini sangat jarang itu artinya dia akan mengirimkan pesan dua kali berturut-turut pesan yang sama maksudnya begitu juga ketika dia minta kita work twice berarti diulang pesannya dua kali itu untuk perasa presologi yang umum ya kita memang belum diwajibkan peraturan memang PM37 juga belum mewajibkan kita untuk bisa berbicara dalam presologi tapi minimal kita mengerti apa yang dimaksud oleh ATC oke checking ya misalnya kondisi kita kita apa namanya kita menerima perintah ATC untuk standby itu artinya apanya ada yang bisa bantu saya kalau standby itu artinya apa kita kita nahan dulu ya Bu kalau Mas Verdi menghafal Mas Ihsan iya kalau menurut saya standby itu artinya kita harus menunggu perintah selanjutnya dari ATC berarti kita harus menunggu nanti teman-teman ATC akan kontak kita lagi itu sekali Mas Ihsan good lalu kalau kita sudah ngomong nih kita sudah ngomong tapi ternyata salah misalnya kita suruh lapor ketinggian ketinggian kita sudah ngomong terlanjur ngomong altitude misalnya 5000 gitu sorry 500 lah 500 ternyata setelah kita baca lagi monitor kita kita cuma 300 apa yang frase apa yang kita gunakan negatif ya Mbak Cindy negatif Bu agak mantul nih suaranya boleh di chat boleh Mbak Cindy negatif Bu katanya correction betul ya kalau negatif itu kita jawab kita sudah ngasih terus dia feedbacknya salah itu baru negatif kalau kita kita ngomong tapi kita yang apa namanya salah itu pakainya correction oke jelas udah banyak nih Mas Arief correction Pak Himawan correction good oke sampai sini ada pertanyaan kalau belum kita lanjut ya siapa tahu nanti pas kita lanjut ada pertanyaan lagi boleh kita balik ke sini next bagian berikutnya adalah pengoperasian bandara dengan ATC dan tanpa ATC nah kalau tadi dengan ATC enak kita ada orang yang diajak ngobrol ada orang yang memandu kita gitu ada ATC lalu kalau nggak ada ATC bagaimana sebentar kita ulang sebentar yang dengan ATC apa saja yang harus kita komunikasikan dengan ATC yang pertama komunikasi sebelum pengoperasian 24 jam sebelum pengoperasian kita kontak dulu ke ATC nya nomor telepon frekuensi radio kalau 24 jam sebelumnya kita kontaknya lewat telepon dulu mengingatkan bahwa besok kita ada operasi nomor teleponnya dimana sama tadi VIP Indonesia mas mbak bapak-bapak bapak-bapak ibu-ibu semua bisa lihat nomor teleponnya ada berapa lalu selama pengoperasian jadi selama pengoperasian ketika kita ada di kontrol airspace atau dimanapun yang pengoperasian drone kita memerlukan izin itu kita harus berkoordinasi secara periodik ke ATC unit dan terakhir setelah pengoperasian karena di PM 37 disebutkan bahwa setelah kita mengoperasikan drone kita perlu melaporkan operasional kita pakai apa tadi sudah ya 2-way communication radio dan telepon lalu emergency nanti akan dibahas khusus di bab modul emergency yang perlu kita ketahui adalah ketika kita mengalami emergency kita harus segera kontak ke ATS unit yang berhubungan dengan tempat tersebut gitu itu kalau ada ATC ya lalu kalau nggak ada ATC gimana nah ada wilayah Indonesia yang dia nggak punya ATC nggak dikendalikan oleh ATC ruang udaranya wilayah itu ada di Papua jadi kalau teman-teman beroperasi di Papua itu ada area tiba namanya traffic information broadcast by aircraft sama publikasi frekuensinya dimana ada di IEP juga bisa dilihat di IEP juga berapa sih frekuensinya nah kalau tadi di ATC ada yang kontrol ada yang kasih info kalau di sini kebalikannya justru pilotnya yang akan saling menginformasikan jadi pilot satu dan pilot yang lainnya saling menginformasikan diri oleh karena itu frekuensinya harus sama begitu juga kalau kita sedang mengoperasikan drone kita juga harus maintain big frekuensi tersebut biar kita bisa tahu pesawat-pesawat yang beroperasi di ruang udara tersebut wilayahnya kalau sorry ada gangguan wilayahnya kalau di Indonesia hanya di Papua jadi wilayah lain enggak ada oke lalu lanjut lagi sitaf common traffic advisory frequency ini sama persis dengan tiba tadi dia di uncontrolled airspace nah ini adalah informasi yang perlu kita ketahui ya ini circuit altitude di bandar udara ini pertama pilot itu saat mau landing saat mau landing ini dia datang entry lalu masuk ke dan win ini dan win namanya dari dan win ini sejajar dengan runway entry entry dan win kalau pilot kita lagi maintain frekuensi terus pilot ada yang report we are on dan win itu maksudnya di sini lalu kalau belokan mendekati final belokan ini namanya baseline dan fase terakhir di pendaratan adalah final kalau bapak-bapak ibu-ibu mas mbak semua naik pesawat udara pilot sudah bilang landing position itu rata-rata sudah masuk di final sudah mau landing itu itu untuk pesawat yang landing lalu untuk pesawat yang departure take off departure ini namanya up win up win karena dia naik terus namanya up win lalu ini cross win oke sebentar ya ini cross win lalu bisa kemana saja sesuai dengan rute yang dituju oleh pesawat tersebut itu oke itu dengan ATC dan tanpa ATC kalau dengan ATC kita maintain frekuensi ada ATC yang perintahkan kasih clearance kasih informasi kalau gak ada ATC berarti kita harus maintain frekuensi biar bisa saling memonitor pilot-pilot atau pesawat-pesawat yang beroperasi di ruang udara tersebut oke lanjut di traffic advisory prosedur ini satu-satunya traffic advisory prosedur yang ada di Indonesia hanya ATIS automatic terminal information service ini otomatis nih teman-teman ATC pun gak semua tempat ada tapi untuk bandara-bandara internasional sudah ada dia broadcast terus informasi-informasi berkaitan dengan operasi bandara tersebut bisa berupa weather terus kemudian audisi bandaranya misalnya ada perbaikan bisa dipublish melalui ATIS ini misalnya taxiway ada yang ditutup taxiway tahu ya jalan jalan menuju runway itu ada yang ditutup nah itu bisa dipublikasi di ATIS ini yang paling sering kalau tidak ada hal-hal signifikan di airport tersebut itu yang dipublikasi adalah informasi cuaca oke jadi ATIS ini ada cuaca landasan parju yang digunakan prosedur khusus ATC jika ada itu saja nah kode ATIS ini berubah setiap pembaruan bisa setiap jam bisa setiap 30 menit tergantung bandara itu ada bandara-bandara yang ATISnya dipembarui karena laporan cuaca dari meteorologi 30 menit bisa ada juga yang satu jam paling maksimum adalah setiap jam maksudnya paling lama adalah satu jam normally 30 menit ada selalu ada perbaikan nah kode ATIS ini sesuai alfabetik jadi kodenya sesuai dengan alfabetik yang tadi kita pelajari mulai dari Alpha Bravo Charlie gitu dan seterusnya ini salah tulis ya Alpha nya harusnya pakai F Alpha itu sering banget keluar di soal CBT jadi Alpha itu pakai F jadi misalnya nih mulai dari operasi bandara tersebut jam 8 pagi jam 8 itu atisnya atis Alpha sejam kemudian jam 9 itu Bravo sejam kemudian jam 10 itu Charlie dan lain dan seterusnya gitu selamat menikmati selamat menikmati 3300 broken, 500 overcast. Temperature 4, 2.1, altitude 3,0, 0.3. ILS 1.1, and ILS 1.7 approaches are in use. 1.190.25, ground control is combined with power on 1.18.1. Advise initial contact, do you have information? Nah, ini contoh dari artist kita. Yang pertama itu pasti nama airport. Designator. Designator teman-teman bisa lihat di IEP juga. Misalnya kayak Soekarno-Hatta, itu WII. Curug misalnya, WICC atau WIKK bisa. Halim, WIHH, dan seterusnya. Lalu wind direction dia bilang tadi, 180 at 1.0. Nanti kita akan belajar di materi meteorologi. Lalu ada feasibility, flood condition, temperature due point, alternator setting, itu untuk mengatur ketinggian. Lalu runway in use, runway yang sedang digunakan. Lalu informasi-informasi lainnya yang signifikan. Itu artis, contohnya begitu. Jadi kalau kita maintain frekuensi di frekuensi artis, rata-rata kita akan dengarkan suara seperti tadi. Oke, itu artis. Terakhir materinya adalah tada identifikitas atau call sign. Atau identification mark. Nah, ini Indonesia itu mendapat identification dari IQ hurufnya P dan K. kalau kita pakai albabetik tadi, Papa Kilo. Itulah mengapa semua pesawat sipil Indonesia itu menggunakan Papa Kilo. Papa Kilo 5 India November Lion Air. Papa Kilo Golf India Sierra G itu kan Garuda. Jadi itu punya Garuda, punya Indonesia itu. Nah, ini untuk manet aircraft ditulis menggunakan huruf roman, kapital, gede semua. Gak boleh ada hiasan-hiasan. Warnanya harus kontras dan mudah terlihat. Itu untuk manet aircraft. Lalu bagaimana dengan drone kita? Drone kita sama. Dia harus warnanya kontras dan mudah dilihat. Nah, menggunakan huruf kapital roman juga. Hurufnya gede semua. Nah, identifikasi drone itu diterbitkan oleh teman-teman DKOPPU. Jadi teman-teman yang sudah punya drone bisa mendaftar di aplikasi sidopi DKOPPU. Nanti sudah dapat registration, kita harus pasang di drone kita. Pakai huruf roman. Kontras warnanya dengan warna drone kita. Kalau drone-nya putih ya pakai hitam atau biru tua. Boleh warnanya kontras. Nah, kalau drone-nya hitam dia pakai putih yang mudah terlihat. Pink boleh gak? Sampai sekarang sih. Belum ada warna khusus ya. Jadi selama dia kontras dan mudah terlihat, boleh saja. Misalnya Mbak Cindy, warna kesukaannya apa nih? Purple misalnya. Ungu, boleh. Drone-nya putih ya, pakainya ungu tua ya. Warna kesukaannya sih boleh ya Bu. Iya, belum ada ini ya. Sedara khusus harus warna apa. Yang penting kontras. Contras. Betul. Kok suaranya saya terimanya reading you two until three ya Pak ya. Putus-putus nih suara saya. Ya, gak putus-putus. Ya, gak putus-putus. Ya, cek. Oke. Semoga-moga gak putus-putus lagi ya. Galau, malam minggu gak ada yang diapelin kali ya. Oke. Itu untuk materi communication. Ada pertanyaan? Nah, ini saya lihat di kolom chat nih Bu. Sepertinya ada pertanyaan nih ya. Ini ada yang bertanya dari Bu Evi. Saya mau tanya, berarti pilot drone juga harus pakai radio komunikasi atau handphone? Atau harus ada asisten pilot karena mengawarkan drone di daerah HKOP misal sudah mendapatkan izin? Harus ada perintah-perintah tersebut? Misal perintah standby harus pakai handphone? Atau gimana tuh Bu? Gimana tuh? Ya. Terima kasih Mas Ferry udah. Siapa tadi yang bacain? Kok suaranya putus-putus jadi kurang jelas. Ya, saya Ferdi tadi Bu. Om Ferdi Bu. Siap. Siap. Terima kasih Mas Ferdi sudah bacain. Ya, betul sekali Bu Evi. Jadi ketika kita beroperasi di wilayah-wilayah yang memerlukan perizinan, kita harus maintain frekuensi nih Bu. Kita harus berkomunikasi dengan teman-teman ATC. Oke. Bagaimana caranya? Satu hari sebelum Ibu beroperasi, Ibu silahkan telepon dulu sesuai dengan IP ya. Itu ada nomor teleponnya. Ibu telepon ke sana dulu. Besok kita ada operasi sesuai dengan notem. Nanti ada notem. Nanti setelah ini notem sekian. Saya harus maintain frekuensi atau tidak. Atau dengan handphone saja. Rata-rata untuk bandara yang sibuk, beroperasi penuh, dia harus memerintahkan kita untuk standby di frekuensi. Jadi kita pakai radio. Pakai radio. Pakai HP bisa. Pakai HP bisa. Jadi kita standby. Ijin menambahkan Bu. Ya, Mas Ferdi silahkan. Iya, pengalaman yang sudah pernah saya alami sih. Betul ya. Karena di samping kita nanti ada orang dari ATC juga. Biasanya kalau emang kita di airport operasinya atau dari Angkasa Pura, nanti bapak-bapak itu yang akan berkomunikasi. gitu ya. Gitu ya. Berkomunikasi. Nah, kitanya juga biasanya betul harus kontak dulu melalui handphone. Dan kalau di remote area itu, kita memang harus punya handphone yang bisa double SIM. Jadi kalau kartu ini nggak dapat sinyal, kita kalau mau terbang tinggal mungkin kalau bisa telepon atau kalau nggak bisa SMS bisa seperti itu sih. Sepengalaman sih seperti itu tuh Bu. Ya, terima kasih Mas Ferdi tambahannya. Ya, betul ya. Seperti itu. Nah, kalau di remote gimana? Kalau misalnya kita ada di uncontrolled airspace, kurang dari 400 feet, tidak dekat dengan bandara, pokoknya tidak memerlukan izinlah tempat kita beroperasi tersebut. Nah, kita hanya kontak 24 jam sebelumnya dan mereka pun mengerti. Artinya kita nggak perlu maintain radiofrekuensi. Tapi kalau semua ruang udara maupun tempat yang kita memerlukan perizinan, kita harus maintain. Nah, ya betul. Kalau seperti kemarin waktu dicuruh Mas Ferdi, itu kebetulan karena saya ATC. Jadi dari Ernaf memang nggak kirim personel karena kami bisa mandiri untuk standby di frekuensi tersebut. Langsung ya Bu komunikasinya. Ya, tergantung. Jadi kalau 24 jam sebelumnya konteks saja ke Ernaf tempat, ATC unit, sesuai nomor telepon yang ada di IEP, mereka akan memutuskan mereka kirim orang atau kita disuruh standby saja. Tapi ya itu kita harus standby tadi, sampai radio ya Mas Ferdi. Betul, HP dan radio. Ini ada lagi nih Bu, satu lagi nih pertanyaan dari Mas atau Om Muhammad. Berarti setelah warna kita diregistrasi akan mendapat call scene ya? Oh iya. Pak Bofur ya, Muhammad Bofur ya. Betul sekali Pak Bofur. Jadi kalau wahana kita sudah mendaftar di DKU-PPU, kita akan dapat call scene-nya. Misal begini, saya coba share yang punya kami, punya Mas Ferdi, banyak pasti. Ada, udah. Udah aman, sudah Bu. Aman ya. Aman, sudah. Drone dan orangnya udah aman. Mantap, sudah. Jadi kalau kita sudah seregistrasi sebentar. Sek. Cek, satu, tiga. Nge-like, Kak? Ya, agak itu Bu. Agak lag. Oke. 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 Ya suaranya clear, cuman gambarnya Bu. Belum keluar, belum muncul Gambarnya belum muncul ya Ini ada Tiba-tiba signalnya Dondi saya Coba kalau enggak di ini aja Kalau ini contohnya coba Hostnya ke saya deh om Oke sebentar Saya reklam dulu Ibu gangguan sinyal ya Untuk ini ya Saya ke om Ferdi ya Oke silahkan om Ferdi Oke Nah ini contohnya ya Nah ini yang edutek punya Rekan-rekan semua Jadi sudah terdaftar Kita punya drone Nah Tanda registrasinya adalah ini Tanda registrasinya ini Yang nanti ini harus ditempel juga Di drone-nya ya Gitu Jadi tanda registrasinya Mungkin kalau karena Kelasnya kecil ya Bu Bukan PK ya Jadi masih Yang lain gitu ya Mungkin kalau nanti udah 25 kilo ke atas Mungkin bisa jadi PK ya Bisa jadi papa kilo Seperti itu sih Tanda registrasi nanti Yang akan didapat teman-teman Kalau sudah meregistrasikan RUN-nya Bentuknya Akan mendapatkan sertifikat Seperti ini Dan detail Semua jenisnya juga ada Nama modelnya ada Serial numbernya ada Tanda registrasinya Dan tanggal berlakunya Sampai tahun berapa Ini kira-kira Dua tahun ya berlakunya Gitu Kira-kira seperti itu Om Didit Bu Titis Baik Terima kasih Om Ferdi Jadi itu Registrasi ya Registrasi yang terdaftar Karena di Indonesia juga Yang saya ketahui Untuk di drone ini kan Baru ya Bu ya Nanti di Yang papa kilo Sierra Itu kan Lebih ke Aircraft Nah kalau di Sport pilot Yang saya tahu Di teman-teman FASI Itu diregistrasinya juga Papa kilo Namun ada Sierra Begitu teman-teman Papa kilo Sierra Berarti itu Sport Namun dia memang Di Kontrol di Airspace Yang memang Tidak Besar Begitu Info tambahannya Dan ini ada pertanyaan lagi Bu Dari Ibu Evi Ada kasus Tidak Bu Yang Tidak melakukan Komunikasi tersebut Karena Tidak mengerti Soal perizinan Tapi taunya Hanya mengoperasikan Drone saja Apakah ada dispensasi Pilot yang tidak Mengerti Yang tidak Mendapat sanksi Maksudnya Ada dispensasi Bagi pilot Yang tidak Mengerti Untuk tidak Mendapat sanksi Demikian Bu Mungkin Bu Ibu lagi Putus Jaringan ya Jadi Bantu jawab Aja Om Kalau Kondisinya Kayak gini Kan berarti Pilotnya Belum Training Nih Otomatis Edukasinya Belum ada Kalau Secara Secara Kita Ngikutin Rules Itu kan Memang Dimension Apa-apa Sanksinya Seperti itu Apa-apa Sanksinya Di situ Juga ada Nah Makanya Memang Sebaiknya Misalkan Ada Rekan-rekan Semua Bapak Ibu Di sini Memiliki Tim Dari Drone Untuk Bisa Beroperasi Sebaiknya Memang Harus Punya Harus Punya Pengetahuan Dasar ini Dan Juga Kedepannya Selanjutnya Itu harus Memiliki RPC Dari Kementerian Perhubungan Seperti itu Kalau Sanksi Kalau Dispensasi Kalau memang Tidak tahu Ya Mungkin Hanya Baru Lisan Tapi Kita Tidak tahu Siapa Yang Menegur Nantinya Kita Belum Bisa Menjawab Yang Clear Cuman Secara Regulasi Memang Sudah Ada Seperti Itu Terima Kasih Om Terwi Karena Memang Kalau Kalau Masih Sifatnya Kita Bicara Pelanggaran Administrasi Mungkin Di Akan Dilakukan Oleh Penindakan Dilakukan Oleh Seperti Kayak Pecabutan Laisen Atau Bagaimana Ya Namun Kalau Sudah Masuk Kepada Betul Terjadi Pelanggarannya Yang Terjadi Pelanggaran Tindak Pidana Itu Nanti Urusannya Sudah Masuk Ke Wilayah Ranah Penyidik Yaitu Pihak Kekolifian Jadi Tergantung Macam-macam Ininya Teman-teman Macam-macam Apa Sangsi Yang Diberikannya Gitu Kalau Selama Masih Administratif Masih Ada Di Ranahnya Wilayahnya DKPPU Atau Kementerian Perhubungan Atau Badan Sertifikasi Begitu Om Oke Ini ada Om Brilio Om Ferdi Ada pertanyaan Nanti Kita dapat Registrasi Setelah dapat Sertifikasi Pilot Nanti kita Edutex Selalu Mendampingi Sampai Mendapatkan RPC Setiap Kelas Kita Itu Diakhir Nanti Setelah Rekan-rekan Semua Di sini Selesai Semua Mengikuti Perlatihan Ini Dan Diakhir Nanti Dibagikan Kompetensinya Nanti Kompetensinya Ini Kita kirimkan Secara Digital Dan Kita Berikan Juga Secara Fisik Nanti Yang Digital Ini Bisa Kita Registrasi Sama-sama Melalui Zoom Meeting Lagi Kita Pandu Sampai Teman-teman Atau Rekan-rekan Di sini Sampai Selesai Mendapatkan RPC Seperti Itu Karena Ini Komitmen Dari Edutek Kita Memang Berkomitmen Mencetak RPC Yang Sudah Memiliki Pengetahuan Dasar 12 Aeronautica Yang Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Seperti Itu Baik Terima Kasih Om Ferdi Oke Sambil Kita Menunggu Ibu Untuk Connect Lagi Apakah Ada Pertanyaan Teman-teman Lain Atau Memberikan Pengalaman Atau Tanggapannya Silahkan Teman-teman Biar Kita Di sini Juga Bisa Saling Berbagi Juga Mungkin Dalam Waktu Ini Silahkan Rekan-rekan Mungkin Mungkin Ada Yang Ingin Membuk Di sini Cuaca Ya Cuaca Meteorologi Ya Abis Ini Sebentar Coba Meteor Kalau Emang Masih Agak Gangguan Nanti Coba Saya Ini Naga Ibu Titis Lagi Berusaha Untuk Join Nah Di sini Ada Dari Dari Om Fajar Ijin Bertanya Untuk Bandara Yang Tidak Support ATC Kan Menggunakan Metode Tiba Dengan Menggunakan Frekuensi Umum Yang Telah Disetujui Alat Atau Hardware Untuk Komunikasi Berupa Apa Ya Solusinya Seperti Om Ferdi Tadi Yaitu Didampingi Orang Dari ATC Di Lapangan Seperti Di Maratua Di Pulau Maratua Itu Ada Airport Itu Seminggu Sekali Ada Pesawat Yang Mendarat Kesitu Kita Kalau Ada Terbang Disana Itu Juga Akan Didampingi Setelah Saya Tau 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 Dulu Sih Tau Sekarang Gimana Bentuknya Sudah Lama Sekitar Tiga Tahun Yang Lalu Jadi Nanti Kita Koordinasi Sama Orang Tower Tetap Kita Pake Alat Komunikasi Handphone Gitu 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 Makanya Harus Ada Handphone Yang Bisa Double Sim Card Gitu Jadi Koordinasinya Kalau Susah Ini Kita SMS Atau Bisa Telepon Dengan Yang lain Seperti Itu Jadi Memang Kalau Saya Tambahkan Untuk Hardware Atau Komunikasinya Ya Kalau Kita Direct To HT Sepertinya Mungkin Mereka Tidak Tapi Untuk Mereka Mengetahui Biasanya Kalau Di Airport Kecil Mereka Punya Jadwal Om Mereka Sudah Punya Jadwal Yang Terjadwal Kita Juga Mau Terbang Mungkin Kita Bisa Tanya Jadwal Di Situ Kita Tahu Jadwal Menerbang Kita Tinggal Ambil Slot Dan Kita Didampingi Oleh ETC Mungkin Terkait Dengan Hardware Atau Itu Sebut HT Ada Ada Di Toko Ijo Itu Namanya Apa Ya V Frekuensi Berapa Jadi Sekitaran Kalau Mau Beli Tapi Kita Tidak Boleh Ini Tidak Boleh Transmit Tidak Boleh Transmit Karena Mentransmit Ini Juga Harus Ada Lisensinya Harus Ada Lisensinya Jadi Tidak Boleh Asal Kita Ngobrol Kita Boleh Mendengar Tapi Kita Tidak Boleh Ngobrol Kalau Kita Belum Melancar Komunikasi Dan Belum Ada Lisensinya Jadi Memang Nanti Kedepannya Kalau Sudah Ditetapkan Di IPM Ada Lagi Lisensi Radio Communication Betul Nah Ini Bu Titi Sudah Kembali Lagi Halo Bu Titi Selamat Kembali Lagi Tadi Sepertinya Komunikasinya Error Tadi Juga Kami Ijin Menjawab Beberapa Pertanyaan Bu Boleh Silahkan Mas Tadi Sudah Kita Jawab Bu Mungkin Kalau Ada Ingin Ibu Tambahkan Silahkan Bu Di Kolom Kolom Chat Itu Ada Beberapa Pertanyaan Tapi Sudah Beberapa Kami Bantu Jawab Tadi Bu Sepertinya Di kolom Chat Saya Biar Saya Bacakan Bu Ini Yang Terakhir Bu Bisa Dampingi Orang Dari ATC Boleh Pak Bisa Request Saat Kita 24 Jam Sebelumnya Kita Telepon Kita Boleh Request Kalau Operasional Kita Minta Didampingi Oleh Teman ATC Boleh Banget Kemudian Sepertinya Pertanyaan lain Tidak Terlihat Bisa Ya Oh Ya Bu Sudah Tadi Sudah Kita Jawab Bu Mungkin Kita Lanjut Lagi Ke Cuaca Dan Meteorologi Baik Baik Terima kasih Mungkin Ini Kita Ini Yang Ini Cukup Ya Bu Ya Oke Sepertinya Ibu Titis Sign out Lagi Om Kemute Ini Horsin Saya Iya Boleh Di Able Screen share Nya Dulu Oke Saya Reclaim Dulu Sebentar Bu Sudah Sudah Ke Ibu Sudah Ke Ibu Titis Lagi Baik Terima Kasih Oke Kita Lanjutkan Ya Baik Bu Silahkan Bu Sudah Ini Sudah Tentang Komunikasi Nah Kalau kita Sudah Dapat Ijin Dari Direkturat Navigasi Penerbangan Untuk Operasional Di Ruang Udara Yang Tadi Perlu Ijin Nanti Ada Notem Bapak Ibu Kayak Gini Ini Contoh Notem Ini Yang Kemarin Kerjasama BP3 Curug Dan Edutek Rak Teknik Curug Ini Notem Itu Kantor Notem Yang Menerbitkan WIRR Itu Kita Operasi Di Bandar Udara Budiarto Di Curug Ini Kodenya WIRR Kode ini Bisa Dilihat Tadi BIM Kita Beroperasi Mulai Tanggal Di Tanggal Dan Jamnya Tahun 2022 Bulan Mei Tanggal 20 Jam 01.00 Tengah Malam Nggak Ini Jamnya Di UTC Semuanya Jam Di UTC Nah UTC Itu Lebih Lambat 7 jam Dari WIB Jadi Kalau Jam 1 UTC Berarti Di WIB Adalah Jam 1 Ditambah 7 Jadi Jam 8 Pagi Sampai Jam 9 UTC 9 Tambah 7 Berarti 16 Sampai Jam 4 Sore Evie Will Take Place Nah Ini Ada Koordinat Dan Radialnya Nah Ini Kemarin Nanti Kalau Teman-teman Sekalian Peserta EduTech Ini Khusus Peserta EduTech Dan Teman-teman EduTech Tentunya Kalau Membutuhkan Perizinan Nanti Kita Bantu Ya Mas Ya Untuk Izin Di Bidang Navigasi Penerbangannya Jadi Biar Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan Drone Dan Penerbangan Pesawat Berawak Ini Juga Dapat Kita Jaga Dengan Baik Itu Contohnya Kita Lanjut Modul Selanjutnya Adalah Meteorologi Terima kasih Dukungan Ibu Luar Biasa Buat Rekan-rekan Drone Pilot Di Indonesia Misalnya Kemarin Pertamina Teman-teman Pertamina Mau Mau Survei Nah Pakai Drone Kan Ruang udaranya Kontrol airspace Jadi Kita harus Ijin Kita Bantu Apalagi Alumni EduTech Mas Verdi Wah Pokoknya Alumni EduTech Sudah Siap Ya Bu Terima kasih Bu Selanjut Modul Cuaca Baik Rekan-rekan Kita Masuk Modul Cuaca Untuk Sekarang Masih Semangat Selalu Teman-teman Harus Semangat Nah Apalagi Cuaca Ketika Kita Mengajukan Mengajukan Ingin Digasi Penerbangannya Untuk Operasional Drone Kita 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 Juga Harus Maintain Perhatian Kita Di Cuaca Ini Oke Screenshot Saya Terlihat Belum Kelihatan Bu Masih Belum Tershare Belum Terlihat 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 Gimana Om Didit? Terputus ya? Om Didit? Masih belum kelihatan ya Om? Kalau enggak gini aja Om. Om ininya share ke saya. Terus nanti saya itu apa? Bu Didit tinggal bawain aja. Ya betul. Mungkin sinyalnya agak kebantu kalau dibagi. Oke. Baik rekan-rekan mohon maaf sebelumnya. Kita coba lagi. Oke Om Ferdi saya jadikan host. Sebentar. Oke. Saya jadikan host ya Om Ferdi ya. Iya oke. Nanti mungkin Ibu Titis bisa dimatikan videonya aja dulu ya. Jadi suaranya aja biar sinyalnya lebih bagus ya Om ya. Iya nanti. Oke. Sebentar. Mohon maaf teman-teman. Sedikit ada technical problem. Sudah ini ya. Sudah muncul ya. Sudah muncul. Kita tinggal menunggu Ibu Titis aja. Cuaca dan meteorologi ini juga penting rekan-rekan. Untuk kita belajar juga dan kita pahami juga. Karena memang menyangkut udara. Faktor-faktor weather dan meteorologi ini mendukung ya Om Ferdi ya. Dalam hal penerbangan. Dalam semua aspek penerbangan. Baik rekan-rekan. Sambil kita menunggu Ibu Titis. Mungkin bisa sambil ngopi dulu sekejap. Nanti Ibu Titisnya akan kembali lagi. Sambil berusaha untuk online. Ya memang karena faktor. Di sini juga mulai mendung. Faktor cuaca dan meteorologi memang. Faktor cuaca dan meteorologi. Mungkin sinyal-sinyal. Mungkin sinyal-sinyal di beberapa tempat. Memang agak terganggu ya. Betul. Ya udah. Saya udah koordinasi sama Ibu Titis. Senggara ada lagi. Mau join lagi. Terima kasih teman-teman. Hari ini tetap semangat selalu di hari kedua. Kita masih ada besok. Dan semangat selalu. Semoga hari ini juga tetap bertahan. Harus. Amin. Amin. Iya baik. Sorry. Baik Ibu Titis. Sama kembali lagi. Sama kembali lagi. Share screen nanti Ibu Titis tinggal ini aja. Siap. Mungkin di video juga bisa di mute aja Ibu. Jadi sound aja biar sinyalnya lebih bagus. Ijin Ibu. Baik. Terima kasih. Baik. Ini selanjutnya adalah kondisi cuaca. Ada empat hal dalam kondisi cuaca ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kondisi cuaca setempat. Yang pertama adalah kondisi cuaca setempat. Lalu kemudian kedua nanti akan ada metar. Lalu ketiga nanti ada tafor. Dan terakhir nanti ada sigma. Nah informasi cuaca ini. Untuk informasi cuaca setempat itu kita adakan saat kita survei lokasi atau site survei sebelum operasional. Nanti kita ada metode-metode yang kita bisa praktekan. Lalu kedua metar, kemudian ketiga tafor, keempat spesi. Ini informasinya bisa kita dapatkan dari aviation.bmkg.go.id. Bapak-Ibu bisa langsung klik di slide ini. Atau searching di Google bisa aviation.bmkg. Klik. Nah nanti akan muncul webnya BMKG. Oke Bu, website BMKG ya. Oke. Nanti kita bisa coba. Sebenarnya banyak provider-provider lain yang menyediakan informasi mengenai cuaca ini. Seperti sun surveyor, weather radar. Bisa. Tapi yang paling valid adalah aviation BMKG ini. Nah kalau di informasi BMKG itu kita sudah terlink atau kita sudah tergabung, tersambungkan dengan jalur-jalur penerbangan yang ada di Indonesia. Nah ini kita tinggal klik nih. Ini infonya BMKG ya. Kayaknya saya sudah bisa share screen sendiri nih Mas. Oh udah oke siap Bu. Nanti coba saya ini host lagi Bu Titisnya. Baik terima kasih. Ya sudah Bu. Sudah bisa Bu Titis? Oke sudah kelihatan Bu. Mungkin ke mute ya Bu. Baik. Oke. Saya tetap izin matikan kamera ya biar signalnya. Ya, biar aman signalnya Bu. Sebelum kita ke websitenya BMKG, kita ada beberapa hal yang harus kita cermati nih. Ini lapisan-lapisan dari ozon kita. Ozon, apa? Atmosfer. Ini lapisan atmosfer kita. Mulai dari bawah, troposfer, stratosfer, mesosfer, dan terakhir termosfer. Nah, ini ada garis-garis putus-putus nih Bapak-Ibu sekalian. Itu batas-batasnya ya. Batas dari... Batas dari... Batas dari... Batas dari troposfer dengan mesosfer disebut tropopaus. 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 Nah, insya Allah kita di pilot drone cuma beroperasi di troposfer aja ya. Jadi ini yang perlu kita cermati. Nah, ternyata ketinggian tropopaus ini berbeda-beda di bumi. Kalau kita yang dekat dengan katulistiwa, itu ketinggian tropopaus di 18 kilometer atau 59 ribu feet. Jadi sangat tinggi. Tapi ketika nanti misalnya Bapak-Ibu beroperasi di luar negeri gitu, atau di Eropa, atau di mana, di Kanada, di Antirika, yang dekat dengan kutub, ketinggiannya cuma 8 kilometer atau 260 ribu feet. Itu yang perlu kita waspadai. Lalu informasi mengenai IKO standar atmosfer. Ini kalau di modul tesnya CBT-nya DKU-PPU pasti keluar ini entah yang pertama, entah kedua, entah ketiga. Ini merupakan informasi ISA, IKO standar atmosfer. Jadi kalau ketinggian minsi level, minsi level pressure kita itu di, nyebutnya gimana tadi? 1, 0, 1, 3, decimal to 5, hidropaskal. Temperature di minsi level kita 15 derajat Celcius. Lalu rate, temperature decrease, penurunan suhu karena vertical thermal, karena berubahnya ketinggian, itu adalah minus 1,98 derajat Celcius. Jadi kalau kita naik 1000 feet, itu suhunya turun 1,98 atau kalau dibulatkan 2 derajat Celcius. Jadi kalau nanti misalnya ada soal, ketika di ketinggian 1000 feet, suhunya adalah 27, maka suhu pada ketinggian 2000 feet adalah 27 dikurangi 2, berarti 25 derajat Celcius. Kira-kira demikian. Next, sekarang pengamatan visual meteorologi. Jadi pengamatan kita sendiri. Ini apa saja yang bisa bantu kita. Untuk angin, kita bisa pakai namanya windsock. Ini gambarnya ya. Ini windsock. Atau kita juga bisa pakai bendera. Atau lihat jika ada asap di sana. Nanti kita pakainya skala Bernoufford. Caranya, yang pertama kita harus ketahui dulu arah mata angin. Utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, barat, barat daya maaf, barat, barat laut, balik lagi ke utara. Nah, nanti ini ada derajat-derajatnya nih. Utara itu 0 derajat atau 360 derajat. Nah, timur ini 90 derajat, selatan, 180 derajat, barat, 270 derajat. Nah, timur laut berarti antara ini 45 derajat, tenggara, 135 derajat. Barat daya maaf, barat daya, derajat, lalu ini. Nah, informasi angin itu adalah angin dari. Misal, informasi angin 090. Berarti informasi ini menyebutkan anginnya berasal dari 090. Berarti dari timur. Misalnya anginnya 180. Nah, ini berarti anginnya berasal dari selatan. Oke, sampai sini jelas? Angin? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Baik. Kalau anginnya dari barat, berarti angkanya berapa nih? 2.0. Berapa, Pak Brilian? Kalau anginnya dari barat? 270. 270, betul. Kalau dari utara, Mas Nazriel? Mas Nazriel, kalau anginnya dari utara, berarti nanti angkanya berapa di informasi cuacanya? Om Nazriel? Om Nazriel? Menden, Kak? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Belum. Jadi, angin tadi dari ya. Angin itu dari, misalnya dari utara gitu. Anginnya berasal dari utara, berarti dia informasinya bisa nih pakai. Anginnya, windnya 360, berarti dia anginnya dari utara. Kalau anginnya dari timur, wind 090. Gitu kira-kira, Mas Nazriel? Cukup jelas, Kak? Lanjut, Bu. Oke, next. Nah, itu arahnya. Sekarang kecepatannya. Untuk kecepatan, ini kita bisa gunakan wind shock namanya. Ini gambar dari wind shock. Kalau di airport, pasti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat nih adanya wind shock. Begitu juga dengan helipot atau helipot. Nah, kita boleh punya enggak? Boleh. Boleh jadi properti kita. Kita bisa beli wind shocknya, ada tiangnya. Nah, kita bisa memperkirakan berapa kecepatan amin yang ada saat itu. Ini yang pertama, misalnya 3 knot. 3 knot itu garis pertama. Garis pertama dari wind shocknya saja. Nih, sampai sini. Itu 3 knot. Lalu kalau 2, 2 garis. Di wind shocknya ini 6 knot. Lalu kalau 3, 9 knot. 4, 12 knot. Lalu kenceng banget. Nah, lurus semuanya. Ini 15 knot. Atau bisa jadi lebih dari itu. Itu untuk angin. Pakai wind shock. Boleh juga. Pakai bendera. Sama. Makin kencang, makin itu bendera tertiup datar, mendatar, maka makin kencang juga angin yang bertiup. Nah, ini contoh bendera ya. Kalau bendera cuma berkibar sedikit, ini rata-rata di bawah 4 lah wind speednya. Lalu, ya, berkibar setengah antara 4 sampai 7. Lalu berkibar datar, ini bisa 13 sampai 18. Itu bendera. Lalu ini asap. Ini asapnya yang dilihat. Kalau asapnya tinggi, ini rata-rata cuma 1 sampai 3. Kalau asapnya ya, setengah membentuk 45 derajat ya. Itu antara 8 sampai 12. Lalu kalau datar banget, asapnya ini bisa lebih dari 19, lebih dari 15 juta. Ini contoh-contoh saja. Untuk menentukan wind ini, apakah harus presisi banget? Segala perkiraan di dunia ini, enggak ada yang tepat 100 persen ya. Jadi kita memaksimalkan pengetahuan kita saja. Ini untuk wind setempat. Oke, arah angin sudah, kecepatan angin sudah, mulai kita ke awan. Nah, sama dengan menentukan arah angin, kita untuk menentukan awan, kita juga menggunakan arah mata angin. Jadi tetap dibagi 8 ya. Satu, setiap potongan ini mewakili satu bagian. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, awan ini kita lihat ada di berapa posisi. Kalau enggak ada ya berarti lokasi itu tanpa awan. Misal ini, ini ada satu nih. Satu bagian kena awan. Ini ada dua berarti gitu. Nah, ini antara satu sampai dua, itu namanya view. Sebenarnya ini ada nih modelnya, sebentar ya. Oke. Ternyata tampilnya pindah ke bawah. Nah, dari tadi yang arah 8 bagian dari langit yang bisa kita lihat. Itu ada tabelnya yang kita bisa memprediksi berapa nih awannya gitu. Kalau kita bisa melihat awan itu satu bagian di antara delapan arah mata angin tadi. Itu kita bisa sebut langitnya clear. Kalau satu sampai dua itu view, lalu tiga sampai empat itu scratch it. Lima sampai tujuh broken, lapan. Semua bagian dari langit itu ada awannya, kita sebutnya over gas. Itu, balik dulu. Nah, itu awan dari pengamatan visual kita. Jadi ada arah angin, kecepatan angin, dan awan. Kalau cuaca gampang ya, hujan, terang itu gampang lah. Empat hal itu dalam site survey kita sebagai pertimbangan operasional drone kita. Informasi cuaca berikutnya adalah meter. Meter ini bisa kita lihat di aviation.bmkg. Di dalam informasi BMKG tersebut sudah terkorelasi dengan jalur penerbangan maupun bandara dan ruang udara di Indonesia. Kita tinggal klik aja di info BMKG tersebut. Nah, kalau kita pengen lihat yang meter, kita cari di sini meter. Meter, ini paling atas meter. Kita tinggal klik nanti muncullah kolom metarnya. Begitu juga dengan tap for. Di bawah sini ada tap. Tap ini untuk logo dari tap for. Nanti contoh meter, tap for ada di belakang. Sekarang kita pelajari dulu pengaruh dari kondisi cuaca. Nah, kondisi cuaca ini sangat berpengaruh terhadap pengoperasian drone kita. Terutama nanti fungsinya adalah kita untuk merencanakan rute penerbangan. Jangan sampai kondisi cuaca yang buruk menjadikan kita harus menunda operasi kita. Jadi, kita sudah rencanakan dari jauh-jauh hari. Berikut adalah contoh dari meter. Meter itu singkatan dari Metrolikial Weather Report. Nah, ini dia. Yang kuning ini, ini meter kita. Contoh dari meter. Yang pertama, kata meter ini menjelaskan bahwa informasi ini merupakan Meteorological Report. Lalu, kata kedua WII ini merupakan kode bandara yang di mana meter tersebut berlaku. Misalnya WII ini untuk Soekarno-Hatta. WIHH itu untuk Haldim. WIKK itu untuk Curug misalnya. WAAA ini untuk Makassar. Kodenya bisa lihat di mana? Lagi di AIP, di AIM Indonesia tadi ya. Tuh. Lalu, fase berikutnya, 100200Zulu. Ini merupakan waktu pengisian meter tersebut. Yaitu tanggal 10 ini. Tanggal ya. Dua depan. Ini tanggal. Lalu, empat belakang ini jam. Zulu berarti UTC. Jadi, 0200 UTC. Kata selanjutnya, 2709KT. Ini berarti win. Win-nya berasal dari 070. 070 tadi, arah mana? Arah mana tadi? Teman-teman? Barat, betul Pak. Mas Himawan Puguh ya. Betul, dari barat. Dengan kecepatan 0,9KT. Lalu, 6000 ini berarti visibility-nya atau jarak pandangnya ada 6000 meter atau 6 kilometer. RA. RA itu rain. berarti di bandara tersebut sedang hujan. Lalu, BKN. BKN ini broken. Tadi ada yang ingat? Broken awannya berapa? Perberapa? Berapa broken? Ada yang ingat? Mas Yoga? Mas Yoga, maintain nggak? Pak Mulya? 8 sampai 7 per 8. Iya, betul Mas Paki. 6 sampai 7 per 8. Jadi, 6 bagian sampai 7 bagian dari langit yang bisa kita lihat itu tertutup oleh awan. Lalu, 0 to 0. Ini merupakan ketinggian awan. Ya, 0 to 0 berarti 2 ribu jadi angka di sini tanggal 2 ya dalam perhatian. Jadi, kalau 20 ya 2 ribu fit. Kalau 200 ya jadi oke, jelas. Lalu, berikutnya di sini adalah yang depan anak itu darah lalu om seno sahit mic-nya tolong om seno selanjutnya Q ini untuk QNH atau tekanan udara berarti 0, 1, 0 NOSIK berarti tidak akan ada perubahan signifikan terhadap cuaca ini. Artinya kemungkinan 30 menit mendatang itu masih akan hujan di Bandara Soekarno-Hatta. Sampai sini ada pertanyaan? Barat Mas Rizky Belum ada pertanyaan? Kita lanjut dulu. Silahkan Bu, dilanjut dulu Bu. Sekarang Tafor. Kalau tadi meter hanya di satu bandara, kalau Tafor ini untuk satu wilayah. Tidak cuma satu bandara. Tapi ada wilayah dalam radius lima nautical mile sekitar bandara tersebut. Kalau tadi meter cuma berlaku 30 menit sampai sejam paling lambat. Kalau Tafor ini bisa sampai 24 jam. Bahkan ada yang lebih bisa sampai 30 jam. Ini contoh di layar Bapak Ibu semua ada contoh Tafor. Sama dengan meter tadi. Yang pertama itu ada tanggal pengisian Tafor tersebut. Dua di awal. Dua yang 08 ini. Ini dari sini saja ya. Di sini ada tanggal pengisian Tafor tersebut. BII tadi sudah tahu ini kode untuk Soekarno Hatta. Ini tanggal dan waktu pengisian Tafor tersebut atau publikasi Tafor nya. Satu-satu berarti tanggal 11 jam 11.30 UTC berarti kalau jam WIB jam berapa itu? Jam berapa? Jam sore sore Pak mulia jam 6.30 sore 18.30 18.30 betul. Terima kasih Pak mulia 18.30 local time WIB lalu di sini selanjutnya ini ada 11 12 sampai 12 12 ini merupakan waktu berlakunya Tafor tersebut. Waktu berlakunya Tafor tersebut. Oke. Dari tanggal 11 jam 12 sampai tanggal 12 jam 12 17 berarti Tafor ini berlaku berapa jam? Ada yang bisa bantu saya? Berapa jam? 24 bu. 24 jam betul. Fokus sekali Pak mulia 24 jam dari tanggal 11 jam 12 UTC sampai tanggal 12 jam 12 UTC UTC Tempo tempo itu menandakan waktu-waktu khusus yang terjadi perubahan 11 12 sampai 11 14 ini waktu yang terjadi perubahan depan tanggalnya tanggal 11 jam 12 UTC sampai tanggal 11 jam 14 UTC berarti selama berapa jam? dua bu dua jam betul Pak mulia ini dari BMKG bukan ya? Pak mulia dari mana Pak mulia? dari Palemang dari Palemang survei pematahan dari instansi SI apa itu SI survei Indonesia pantes banget ya hafal banget 5 kilo ini apa? yang lain? Pak mulia tahan dulu yang lain? jarak kelihatannya Bu Pak Banu visibility visibility jarak kelihatannya visibility betul 5 kilometer ini akan keluar di ini kita ya di rekan-rekan ini akan keluar di ujian dari edutek nanti juga di CBT juga akan keluar juga pasti kalau CBT platform meter pasti ada yang keluar oke oke lanjut nah ini ada FM lagi from artinya FM itu from from 15.00 Zulu selalu jamnya itu selalu YTC mulai dari 15.00 itu akan ada angin dari arah 160 derajat berarti arah mana ini sekitar mana ini barat laut tenggara betul dari arah 090 dengan kecepatan 15 knot eh maaf kecepatannya 25 knot kecepatan gas T nya ya kalau kecepatan anginnya 15 knot kemudian gas T nya 25 knot cavok cavok itu artinya visibility nya lebih dari 10 kilometer itu cavok cavok oke lalu skajet ini awannya ya kalau skajet tadi berapa ada yang ingat berapa per berapa 3 sampai 4 per 8 dengan ketinggian 0 for 0 itu berapa fit berarti 4.000 fit dalam 100 fit ya jadi kalau 0 for 0 yang 4.000 fit kalau for 0 yang 40.000 fit oke broken dan seterusnya sama cara bacanya sama yang di depan oke meter sudah tapor sudah pengamatan langsung sudah sigmet itu diterbitkan jika ada perubahan signifikan terhadap cuaca saat itu formatnya sama dengan meter hanya meter di depan diganti sigmet gitu aja lalu sekarang performa spukta terhadap cuaca yang pertama temperature and dew point nah kadang kalau kita mengoperasikan spukta di pagi hari itu ada ada uap air yang masih ada di udara atau kita lihat sekitar masih ada embun di apa di daun di rumpukan nah ini berpengaruh terhadap spukta kita biasanya take offnya lebih berat jadi kalau kita naik itu agak lebih berat tuh pengaruhnya lalu ketinggian nah disini di ilustrasi ini ketinggian pesawatnya pressure levelnya identifikasi ketinggiannya itu sama 5000 feet tapi ternyata di cuaca atau suhu temperatur yang berbeda itu true altitudenya ketinggian sebenarnya itu berbeda makin panas suhu maka true altitudenya makin tinggi makin rendah suhu true altitudenya makin rendah jadi kita harus hati-hati kalau cuaca lagi panas pressure altitudenya kita baca kita baca gitu hati-hati di cuaca yang panas itu true altitudenya ya lebih tinggi sebaliknya ketika kita beroperasi di daerah-daerah yang suhunya kecil suhunya rendah di atas pengunungan yang suhunya rendah atau di luar negeri misalnya itu true altitudenya jauh lebih pendek ini bisa berakibat kita stall ya kita jatuh nabrak bangunan atau pohon-pohon gitu waduh udah ada yang mules nih enggak lah semangat 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 bisa baca meter bisa nanti ada triknya oke sebelum melangkah ke trik kita pelajari dulu aspek meteorologi yang berpengaruh pada drone kita awan tadi macam-macam awan banyak kalau bergumpal itu namanya awan komulus kalau bergumpal dan dia bertingkat tinggi banget ini namanya komulunimus atau yang biasa disingkat SIBI SIBI itu kayak gini kalau cirus stratus itu tipis dia cirus garis-garis gitu aja autokomulus bergumpal tapi kecil-kecil autostratus ini kayak fox ya kayak kayak embun gitu kayak fox lalu stratokomulus dia tipis tapi sedikit bergumpal cirukomulus yang begini bentuknya antara cirus dan komulus kayak garis tapi sedikit bergumpal-gumpal seratus bergumpal tapi tipis seratus ini informasi awan bisa dilihat di aviation BMKG juga di prediksi SIBI itu untuk komunibus gitu ini tadi ya kalau kurang dari satu clear satu sampai dua view gampang kok ngakalinya tiga sampai empat gadget lima sampai tujuh broken lapan overcast oke ketinggian awan nah yang biasa keluar di sibiti adalah sibih karena awan ini sangat berbahaya bagi penerbangan sibih itu di semua lapisan di semua ketinggian itu bisa terjadi itu yang perlu diwaspadai ini yang paling berbahaya di dunia penerbangan selanjutnya masih berkaitan dengan sibih biasanya kalau ada sibih terjadi thunderstorm ini fenomena cuaca pilot itu diwajibkan menjauhi sibih minimal lima nautical mile atau kalau parah banget sibihnya bisa jadi harus lebih dari 20 nautical mile nah sibih ini ada 3 fase ini biasanya juga keluar di sibiti thunderstrom ini ada 3 fase yang pertama cumulus stage pembentukan awan cumulus nimbus namanya cumulus stage lalu langkah di fase kedua itu ada matur stage di fase matur stage ini sibihnya sudah terbentuk dan rata-rata sudah mulai hujan fase ketiga fase terakhir dalam thunderstorm ini hujannya sudah mulai berhenti dan puncak awannya sudah melandai jadi makin turun makin turun nanti makin hilang itu untuk thunderstorm lalu hambatan angin ini saat site survey harus kita perhatikan apakah lokasi operational drone kita ada pegunungan tiran bukit-bukit atau gedung-gedung ini juga akan menimbulkan efek hambatan angin dia bisa berputar si angin ini tidak tentu sehingga bisa menurunkan maupun menaikkan ketinggian drone kita secara drastis oke tiran sudah melangkah selanjutnya low level wind shear ini perubahan kecepatan dan arah angin secara drastis memang dia areanya kecil tapi efeknya luar biasa ini bisa down draft bisa up draft kalau down draft dia menurunkan ketinggian pesawat secara signifikan dan sebaliknya up draft itu menaikkan ketinggian pesawat secara signifikan kalau down draft itu yang parah bisa menyebabkan crash dia langsung jatuh pesawatnya pengaruh angin lainnya ini ada tailwind kalau tailwind itu anginnya dari belakang namanya juga tailwind itu anginnya dari belakang sehingga dia mendorong si pesawat dari belakang kalau headwind itu pengaruhnya bagus karena dia naikin naikin pesawat bisa meningkatkan daya angkat atau lift dari pesawat tapi headwind ini akan jadi musuh ketika ketika headwind ini terlalu kencang saat mendarat tidak sampai ke landasan apa yang harus kita lakukan ketika ada strong down draft angin ke bawahnya itu terlalu kuat kita bisa menaikkan sudut bank angle nya apa namanya sudut menaikkan pesawat sehingga ini pesawatnya bisa naik tidak turun oke itu terkait dengan meteo lalu gimana nih caranya biar baca metas spesinya gampang kita bisa misalnya di website nya BMKG PMKG kita ketik saja aviation aviation BMKG ya kelar kita ketik apa data yang kita inginkan metar misal metar oke klik saya setuju serahkan lalu kita tinggal disini mau airport mana misalnya bosan di Jakarta pengen main ke Makassar WAAA lalu meter ini periode waktunya jam berapa yang kita inginkan tinggal ganti aja gampang tinggal klik tanggalnya bisa kapanpun nah begitu kita klik ekstrak dia akan loading dan menampilkan nih metarnya kok kayak tadi lagi susah dong bacanya oke baik kita langsung di format terjemahkan aja ekstrak kelar deh tuh udah dibacain ya Bandara Sultan Hasanuddin oke tanggal 28 jam 9.30 judisi ini rodatanya meter WAAA 280 93 0 sudah dibacain nih waktu pengamatan tanggal 28 jam 9.30 judisi oke ini arah angin dari barat yang mencari kitab suci ya oh itu ke barat nih ya coba dikat ini dari 260 4 not sudah dibacain ya oke masih mulas sudah enggak kayaknya Bu ya merdi Bu gimana dong kalau muncul soal nih saya kasih tau boleh ya Mas Ferti ya boleh boleh Bu convert meter banyak sekali webnya metadecoder tuh tinggal nih masukin tadi soalnya soal dari edutek tapi tetap Bu manual Bu ya tinggal copy paste soal dari edutek balik ke metal decoder nya paste udah deh dibacain oke cepet ya enak ya ini dikasih kisih-kisih langsung dapet sudah langsung dapet sudah ini kalau masih jawabannya salah waduh bahaya besi sama metode nya di web ini juga bisa tafor juga bisa oke semoga bisa mengobati mulus-mulus Bapak Ibu ya aman Bu udah gak mulus kayaknya tuh ini ada pertanyaan dari Mbak F ini kalau jam 9.30 UTC berarti ditambah 7 betul jadi WIB nya tambah 7 16 30 WIB kalau WITA ya tambahnya 8 kalau WIT tambahnya 9 gitu Mbak Evi oke ya oke sampai sini ada pertanyaan nanti soalnya jangan susah-susah nah tuh kan minum and straw stop oke lanjut oke ini mungkin materinya udah selesai ya Bu ya untuk cuaca meteorologi nah mungkin ada teman-teman masih penasarannya apa ini yang ditanyakan lagi monggo mumpung kita masih ada waktu juga ada yang seger juga tuh Bu baca meter katanya ya masuk fast Pak udah dikordernya masa masih mula sejala insya Allah ya teman-teman mungkin ada tanggapan silahkan kita masih ada waktu nih untuk ibu masih stand by iya baik hasil rekordnya dibagiin kapan soalnya internet saya lag waduh oh iya nanti dari kita mungkin di kompilasi dulu ya rekan-rekan nanti sampai hari terakhir nanti baru kita bagikan gitu di hari terakhir ya besok ya hari terakhir untuk dari seperti itu oke baik nah kalau belum ada pertanyaan mungkin saya sambil ini beberapa mungkin langkah-langkah yang kita lakukan untuk mendapatkan perizinan di bidang navigasi ya mas boleh ya boleh Bu silahkan Bu silahkan Bu boleh baik nah kalau mas mbak teman-teman semua bapak ibu semua sudah dapat nih pilot drone-nya kemarin sudah diajarin ya si Dopi ya terus drone-nya juga sudah nih sudah dapat registrasi nih dari si Dopi udah nah apa yang harus kita lakukan ketika kita beroperasi di wilayah-wilayah yang memerlukan perizinan kita harus murus izin ke direktorat navigasi penerbangan gitu izinnya apa saja yang harus kita lampirkan selain dua kemarin selain dua itu sertifikat pilot drone dan drone-nya registrasi drone-nya kita juga memerlukan asuransi asuransi untuk third party liability jadi asuransi itu banyak ya ada yang asuransi untuk drone-nya sendiri ada asuransi apalah gitu nah yang diperlukan yang paling utama itu hanya yang third liability artinya kerugian pihak ketiga gitu jadi kalau jadi kalau apa namanya kita beroperasi dan jatuh merugikan pihak lain itu ditanggung sama asuransi itu dokumen ketiga sertifikat pilot drone sertifikat drone-nya asuransinya lalu dokumen keempat adalah safety assessment nah safety assessment ini dilakukan oleh teman-teman Erna gitu Pak Muji kemarin sudah Pak Muji ya atau siapa dari Erna pasti sudah menjelaskan ya bahwa itu ada safety assessment nah kita sebagai pilot drone yang akan beroperasi itu wajib mencantumkan area kita nah bagaimana langkah-langkahnya yang pertama adalah site survey survey lokasi oke survey lokasi ini yang harus kita survey yang pertama boundary of area operation area operasi kita lalu tipe airspace tapi uncontrolled apa control kelasnya kelas apa gitu lalu altitude and route ketinggian dan rute yang akan kita terbangi lalu kemungkinan adanya pesawat udara berawak terus aerodrome atau airport atau heliport yang ada di sekitar operasi drone kita gitu kemudian lokasi ketinggian lokasi gitu lalu obstacle-obstacle lain misalnya bangunan tower antena telepon atau tadi-pagi saya dengar ada bahasan apa ya tiang listrik kabel itu bisa jadi yang salah satu yang kita survei lalu dominant weather cuaca dominant yang terjadi saat kita survei itu seperti apa dan perkiraan saat kita mengoperasikan drone tersebut lalu jarak horizontal dari drone kita ke orang-orang yang mungkin tidak terlibat dalam operasi tersebut atau kalau bahasa inggris kita sebutnya bystander kalau bahasa indonesia kita sebutnya penonton kalau ada yang nonton gimana yang pertama kita define operation area dulu jadi lokasinya dimana kita bisa buka tuh di google map berapa koordinatnya kan kita bisa tulis koordinatnya dan radiusnya kita mau beroperasi seberapa lebar atau rute kalau kita dari satu area ke area lainnya itu kita sebutkan di define area of operation lalu step kedua airspace assessment kita tahu koordinatnya sudah tahu koordinatnya kita cari di IP kita masuk ke ruang udara apa nih kita sebutkan disini ini contoh saat di kapua barat di sorong ini ini ruang udaranya kita tinggal ambil di IP tempelin kesini frekuensi radionya tadi juga ada di IP kita tempel disini jadi kita tahu disini saat kita mau operasi berapa frekuensinya kita tinggal maintain di radio kita lalu step berikutnya adalah ground hazard assessment kita lihat adakah gunung bukit pohon bangunan tower atau apa namanya turbin atau ada kabel nah itu kita assessment disitu lalu terakhir weather tadi sudah belajar weather ya jadi kita bisa nih taruh disini berapa perkiraannya cuaca apa yang yang signifikan disana lalu best tender sampai saat ini peraturan mengharuskan kita menjauh dari penonton jadi tidak boleh ada penonton gitu itu sih itu untuk site surveynya nah site survey ini hasilnya kita laporkan ke Airnav Indonesia biar mereka bisa assessment operasi drone kita apakah itu aman atau apa saja yang harus kita lakukan biar operasi kita itu tetap aman nanti teman-teman Airnav akan ada formnya safety assessment nya ini contoh saja ya safety assessment untuk operational drone nah kebetulan ini bahasanya bahasa Inggris tapi bisa banget ini dibuat dalam bahasa Indonesia kemarin operasi drone di BP3 Curug kerjasama dengan Edutek nah ini mulai dari drone registration nya sudah atau belum kemudian drone equipment dari dronenya propeller nya baterai nya remote nya itu kita sebutkan disini kita bawa berapa baterai charger itu kita sebutkan communication facility nah ini bisa kita lakukan sendiri dulu kita kemudian kita laporkan ke Airnav atau cukup set survey nya tadi biar Airnav yang melakukan nah kalau kita bisa lakukan ini sendiri dulu ini bisa jadi pertimbangannya Airnav nih jadi prosesnya gak gak lama-lama di Airnav nya location tadi masukkan ke sini kemudian pilot sama base standard nya sudah itu berbagi pengalaman apa yang kita lakukan untuk operasi drone ini biar tetap aman dan selamat dokumen itu kita serahkan ke Airnav Indonesia nanti Airnav Indonesia akan terbitkan rekomendasi untuk kita baru kita izin ke Direktorat Navigasi Penerbangan nanti Direktorat Navigasi Penerbangan kasih izin berupa surat kita tinggal report lagi ke Airnav terbitlah notem seperti tadi jadi operasional kita diketahui oleh pesawat main aircraft juga jadi mereka bisa hati-hati juga gitu itu kira-kira Mas Verdi Mas Verdi masih bergabung ya masih terima kasih teman-teman lain masih ada pertanyaan mungkin untuk ini lengkap lengkap sekali ya ini Ibu Titis menjabar lengkap 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 sekali om detail sekali dan lengkap jangan takut nih yang buat sama bahasa Inggris belum familiar jangan sampai rip om nggak mungkin rip Indonesia nah kebetulan kemarin kita pakai bahasa Inggris gitu aja cuma boleh banget pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia aja nggak masalah jadi nantinya di masa depan pilot-pilot drone ini ketika komunikasi dengan Airlines Pilot dan ATC sangat nyaman ya Bu ya harapannya ya Bu ya iya betul sekali biar kita sama-sama saling mengerti ya gitu ya Mas ya betul Bu jadi kita saling bisa belajar karena kembali lagi kita bicara Air Mainship itu kan sopan santun Bu ya etika jadi pasti akan saling menjaga ya Bu ya satu sama lainnya even kita dengan drone pilot ataupun dengan pilot lainnya begitu ya Bu ya iya betul sekali Mas begitu teman-teman harapannya kisi-kisi soal kapan di ini eh kalian kisi-kisi jawaban katanya kisi-kisi soal ada di buku panduan itu kisi-kisi soal semuanya ada di buku panduan kisi-kisinya semua ada di buku panduan di share juga boleh boleh nanti saya share ke Mas Ferdi atau Mas Nanti bisa ya Bu terima kasih bisa digunakan 280 halaman apa ini bukunya ya iya Bu tenang Om Iqbal bisa dipungutin kok satu-satu lengkap Bu katanya Bu ini ya infonya ini sebetulnya karena kita ya drone pilot ya karena gak terlalu tinggi gitu ya menerbangkannya terus juga kat categorinya masih sepukta ini masih kulitnya doang sebetulnya ya Bu Titis ya ya ini masih kulitnya kalau masih kulit tentang ATC-nya navigasinya walaupun biasa memang makanya kalau kita sekolah PPL itu kan bisa 3-6 bulan ya gitu nah ini kita cuman 3 hari daring ya kan ya kita bahas kulitnya aja mungkin nanti di intermediate-nya atau di next license ada radio telefoninya ya Bu ya bisa kecil ya untuk nanti kalau drone-nya sudah gede-gede ya Mas ya mungkin saat ini memang memang apa namanya kita masih drone-nya masih kecil juga di bawah 25 kilo juga jadi memang apa namanya masih yang basic-basic saja kalau di luar negeri ini pilot drone dibagi dua basic dan advance nah apa namanya kalau di Indonesia keuntungan belum dibagi ya Mas ya jadi ya kita masih satu jadi satu aja pilot drone saja apa nih profesi saya ya background saya ATC air traffic controller jadi yang mandu teman-teman pilot gitu untuk apa namanya dari satu lokasi ke lokasi lainnya saya lulus dari STPI tadi lupa kenalan memang iya Bu saya juga mohon maaf lupa mungkin bisa di ini Bu silahkan Bu apa-apa Mas saya lulus PPIC atau sekarang namanya PPIC kalau dulu namanya sekolah tinggi penerbangan Indonesia bidang ATC air traffic controller lalu kerja pertama di Direktorat Keselamatan Penerbangan di Kementerian Perhubungan Kantor Pusat kemudian ada reorganisasi KESPEN atau Direktorat Keselamatan Penerbangan ini dibagi menjadi dua Direktorat Bandar Udara dan Direktorat Navigasi Penerbangan saya di Navigasi Penerbangan pertama sebagai analis kebijakan jadi yang bikin regulasi-regulasi di bidang navigasi penerbangan itu kemudian jadi Inspektor Navigasi Penerbangan 12 tahun 12 tahun regulasi di bidang navigasi penerbangan dan operasi penerbangan di Indonesia jadi setiap saat kita harus keliling Indonesia untuk sertifikasi bidang Air Nav nya Air Navigation nya jadi ya keliling gitu terus lalu sekarang sudah fokus di pendidikan jadi saya di BP3 Curug ya sering kerjasama ya Insya Allah dengan Edutek ini amin Bu amin 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 lalu sekali ibu amin sekali bapak dan ibu-ibu di Edutek saya pilot drone sudah pegang lisensi untuk Indonesia untuk Air Transport Kanada lisensi drone saya advance pilot jadi saya bisa terbangkan drone wah aduh kita banyak belajar nih dari ibu nih sekolahnya kemarin di Kanada ya bu ya pendidikan pertamanya memang drone box Kanada ya Pak saat ini memang belum maintain rating ke Kanada masih di Indonesia aja baik ibu menurut ibu tentang dunia drone di Indonesia ini bagaimana sih ibu di masa depan pandangan ibu secara pribadi ya kalau diperhatikan dari laporan IQ drones dari beberapa workshop drones ini perkembangan drones dunia itu sudah luar biasa jadi Indonesia juga harus kayaknya harus ngejar banget ngejar banget di bidang drone nya gitu jangan sampai si regulasi ini atau persyaratan persyaratan minimal ini belum terbit tapi sudah sudah ini sudah sudah penggunaan drone nya sudah meraja lela gitu artinya keselamatan yang disini terancam ya keamanan keselamatan kita terancam gitu jangan sampai begitu kita harus sama-sama menggunakan ruang udara ini untuk semua pihak jadi juga insya Allah keamanan dan keselamatan penerbangan selalu terjaga keamanan keselamatan penerbangan juga ada di tangan teman-teman semua nih nanti saat sudah pilot drone harus seperti apa ini harus benar-benar dijaga gitu baik Bu wah luar biasa nih teman-teman satu perspektif yang sangat masa depan sekali ya Bu ya berarti ya jadi bagaimana caranya dari dasar ini kita mampu untuk berkolaborasi juga ya Bu dalam aspek regulasi sehingga kebutuhan industri drone semakin maju ya Bu bukan mundur di Indonesia justru ya Bu ya ya pasti makin maju Pak apalagi era sekarang ya nah ini prospek banget bahkan semua instansi sekarang berlomba mengadakan drone ini karena memang fungsinya sudah luar biasa buat survei minimal survei kayak trayek apa namanya konstruksi jalan raya itu sudah surveinya sekarang pakai drone Bu wah keren loh teman-teman peluang semakin banyak dengan pelatihan ini memberikan kita satu pandangan visioner bagaimana kita harus taat terhadap regulasi dan paham terhadap bentuk-bentuk aturan penerbangan di Indonesia ya Bu silahkan teman-teman mungkin ada yang masih ingin bertanya lagi wah ada Mbak Widi langsung fix saya harus kuliah penerbangan nih Bu sejak materi ini wah ini lagi penerimaan ya nah tuh langsung langsung memang memang benar ya kata Bu Titis yang saya pernah saya dengar juga kalau ada insiden di dalam dunia penerbangan itu yang menet walaupun yang menet ataupun unman itu karena kita Indonesia termasuk anggota IKO jadi kalau sampai laporan itu masuk ke sana kita bisa kena ban gitu ya jadi untuk teman-teman yang unman yang sekarang ini udah cukup belajar gitu ya kita perlu hati-hati jangan sampai negara kita kena kesusahan itu ya dari internasional yang nanti akan ruwet lagi ke depannya gitu ya seperti itu betul betul sekali Om Ferdi jadi dengan pelatihan ini kita juga ikut berkontribusi untuk membantu kesuksesan masa depan dunia industri drone Indonesia ya Om ya betul disini asuransi pihak ketiga bagaimana ya maksudnya ini ada pertanyaan nih dari Om Rano Sumarno ya silahkan silahkan ya boleh silahkan silahkan selamat sore nama saya Eko selamat sore Om Eko terkait dengan asuransi kebetulan kemarin juga saya habis ngurus ya Om ya nanti berkenan saya share di WAG ada form-formnya yang harus diisi terus kedua bukan pesan sponsor kebetulan aja saya kemarin habis ngurus buat sharing aja kita terima kasih Om Eko luar biasa sharingnya Om Eko dari yang dari Mabes Polri ini bukan ya Om Eko masih mute Mas Eko masih mute Pak Eko kami dari Polda Metro kami menggunakan drone itu sebagai surveillance jadi tugas negara jadi gak bisa kami hubungkan disini di sana kami disini ada anggota saya juga dua ikut saya ikutkan di pelatihan ini biar mereka mengetahui regulasi tentang drone ini gitu selama ini kan kami bekerjasama dengan Pas Pampres dengan Mbak Is dengan Bin Basarnas kemudian dari TNI Akandung Udara sudah sudah terjalin komunikasi yang baik tentang masalah drone ini nah ini dengan adanya ini ya kami mengucapkan terima kasih sebagai penambah pengetahuan demikian Om terima kasih juga buat Om Eko buat rekan-rekan sekalian kita makin lengkap ya Bu ya sekarang Bu ya semoga semakin solid lagi nih Bu dari pelatihan ini ya Bu ya dari gala tadi Pak Eko bilang buat surveillance aduh jangan-jangan ini buat nilang kita nih sudah tidak ada yang lolos dari Om Eko lebih ke tindak pidana sama kegiatan nunjuk rasa itu kalau untuk kita penggunaannya jadi kita menggunakan kamera yang recognition kita bisa langsung mendeteksi wajah-wajah orang itu Bu nanti dihitungan dengan data di KTP luar biasa luar biasa kalau edotech gimana Pak pakai asuransi apa ya kita pakai ada satu dari yang dari luar ya Bu yang MSIG ya kalau kita bisa boleh sebut merek ya gak apa-apa mungkin perlu informasi iya jadi ada waktu itu sih ada dua ya dari ACA dan dari MSIG nah kebetulan Om Riza nih yang ngurusin nih waktu itu nih gimana nih Om Riza nih kebetulan ada MSIG sama ACA cuman memang pada dasarnya sebetulnya ada plus dan minus nih Bu Titis terkait dengan MSIG sebetulnya ratenya itu di US dollars nah namun ACA sebetulnya lebih murah karena dia ratenya ratenya Indonesia ya rupiah gitu cuman berjalannya waktu ternyata ACA juga gak bisa berkompetisi dengan MSIG akhirnya ACA nih sekarang lagi apa namanya udah tutup untuk divisi asuransi drone ya jadi setahu saya tinggal dua ya Gunung Sewu satu sama ini MSIG gitu untuk kawan-kawan para peserta untuk sekedar gambaran terakhir yang saya tahu itu untuk drone kecil sejenis Phantom maupun Mavic Mavic 2 itu preminya per tahun sekitar 1,7 1,7 di luar ini ya saya lupa itu untuk coverage untuk pihak ketiga cuman kalau beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang bekerja di daerah oil and gas yang mungkin mempunyai resiko yang tinggi nah itu terkait dengan itu preminya juga naik juga ya itu aja sih om kira-kira kita juga mau coba untuk komunikasi dengan mungkin Gunung Sewu maupun MSIG jadi siapa tahu kita bisa dapat special rate buat para peserta dari ini ya drone edutex jadi kalau misalnya ke depannya saya udah ada nomor GM-nya GM Marketing nanti kita coba kontak untuk minggu depan jadi kalau mau bareng-bareng kali ya jadi kumulatif gitu biar enak diskonnya itu aja kali om Febdi siap om Riza terima kasih jadi jadi memang kita bicara asuransi ini memang harus detail ya rekan-rekan karena asuransi itu kan berhubungan dengan klosul-klosul karena memang kita bicara asuransi itu ada asuransi dari drone-nya atau dari asuransi dari pilot-nya atau dari pihak ketiganya jadi seperti itu teman-teman jadi asuransi itu memang harus punya lebih lebih spesifik kalau saya cerita pengalaman kalau di sport pilot itu seperti di beberapa olahraga di Ligantara awalnya dulu tidak ada asuransi yang mau terima karena konsepnya adalah sport pilot atau olahraga Ligantara itu masuknya ke extreme sport begitu rekan-rekan namun di kondisi sekarang sepertinya sudah mulai ada insuransi yang mau terima jadi itu dia kembali lagi kepada klosul-klosulnya dalam hal pemilihan asuransi begitu juga pun mungkin standar yang akan masuk nanti di apa ya di air navigation untuk kita mendaftarkan asuransinya begitu sih rekan-rekan baik kita kembalikan lagi silakan Ibu ijin Pak share sedikit kalau kami di sini ada tiga tiga asuransi yang digunakan yang pertama itu Jasindo Jasindo itu juga ada asuransi drone-nya lalu ada Intra-Asia Intra-Asia ini untuk asuransi Intra-Asia lalu MSIG sama dengan edutek pakai MSIG juga tapi dari ketiga itu sebenarnya yang kalau kami nilai yang paling fleksibel justru MSIG cuman tadi Mas Riza punya sedikit tambahan MSIG kurang ini Mas Riza Gunung Sewu satu lagi sayang ACA kemarin bagus sebetulnya kita juga sempat pakai ACA drone-nya DNP pakai ACA oke oke kayaknya kalau sampai sekarang masih MSIG kalau kami yang ini dia selain paling murah dari tiga itu tawaran MSIG memang paling murah dan dia kalau kolektif ada diskon gitu sih cocoknya kalau kolektif ya Bu buat di rekan-rekan teman-teman batch setiap angkatan ya mungkin bisa edutek kumpulin punya drone gitu sudah ngasihin bareng-bareng nah kalau MSIG kemarin Phantom 4 kami dapat 1.030.000 per tahun oh itu per tahun ya Bu murah itu saya terakhir dapat 1.7 gini gue aja mas bantai kumulatnya bisa 500 rabe-rabe kali kami ini kalau satu ini baik untuk materi dari narasumber hari ini bisa dilihat nanti akan kita share juga ya Om Ferdi kita nanti akan share semuanya nanti juga Ibu izin diminta materinya juga kalau ada memang ada yang bisa dikirimkan nanti beberapa siap termasuk nanti contoh-contohnya tapi kebetulan masih bahasa Inggris nanti bisa bahasa Indonesia bisa lah bisa pasti Bu ada yang rip lagi nih Bu kalau bahasa Inggris karena memang salah satu di perkenalan pelatihan kemarin paham kita bahasa Inggris syaratnya itu karena istilah-istilah penerbangan ini rata-rata bahasa Inggris baik oke Om Ferdi bagaimana kalau udah selesai juga Bu Titis dan kelas hari ini juga sudah selesai besok kita lanjutkan lagi ya Om di jam yang sama baik seperti itu baik kalau begitu Ibu Titis terima kasih banyak Ibu Titis terima kasih banyak pengantarnya yang luar terima kasih banyak informasi dan ilmu terima kasih teman-teman Edutek teman-teman peserta Edutek juga ini udah course keempat kalau gak salah ya iya betul Alhamdulillah aduh syukur sekali ini Bu semoga lanjut lancar selalu ya Bu dan kita semakin mendapatkan insight-insight yang luar biasa baik itu di dalam forum ataupun di luar forum ya Bu Titis kita bisa sambil santai gitu Bu Titis baik Ibu mungkin ada yang mau disampaikan Ibu terakhir sebelum saya mau meng-closing kegiatan pelatihan kita hari ini ya terima kasih atas waktunya teman-teman Edutek dan Bapak Ibu semua semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua jika ada kurang atau salah kata saya mohon maaf sekali lagi terima kasih selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Ibu terima kasih banyak teman-teman hari ini di sesi terakhir Ibu Titis telah menyelesaikan sesinya mungkin dari Om Riza atau dari Om Fede ada tambahannya untuk harinya atau untuk besok sebelum saya tutup di kesempatan hari ini di hari kedua paling tidak dari saya paling tidak besok sampai ketemu di besok hari di link zoom yang sama dan di waktu yang sama besok hari terakhir untuk pemberian materi nanti selanjutnya untuk tanggal 5 kita akan melakukan uji materi dan uji praktek sesuai pada tanggalnya yaitu tanggal 5 di Jakarta dan Medan dan tanggal 12 itu untuk Semarang dan Bali untuk sementara lokasi yang bisa ditetapkan hanya di Jakarta yaitu di Ibu Pertak kenapa di Ibu Pertak mengingat memang kita harus ada lokasi ini ya lokasi yang cukup luas untuk penerbangan drone namun untuk lokasi lainnya masih akan kita beritahukan di minggu depan selambat-lambatnya hari Kemis kali ya cuman waktu tetap sama nanti dilihat saja pada jadwal yang sudah kita berikan itu udah di ini ya udah kita fix itu jadwalnya jadi untuk Bali juga kita mulainya sama-sama pagi kurang lebih itu aja informasi dari saya untuk hari ini Om Didi terima kasih mungkin Om Om Ferdi Om Ferdi ada masukan tetap semangat ya oke jadi ya materi nanti ya betul ya hari terakhir ya takut ada yang bolos besok nanti banyak yang bolos lagi besok kan biar menyimak dulu sampai selesai baru nanti kita share video juga sama nanti juga kita share untuk ujian nanti ada di hari pas praktek klub lapangan itu ujiannya nanti kita pilihan ganda sebanyak 60 soal sekitaran buku paduan yang udah kita bagikan masih berbahasa Indonesia tapi nanti jika teman-teman ingin submit ke SIDOPI kalau yang ada dapat ujian CBT-nya itu sudah berbahasa Inggris tapi CBT ini karena belum ada amendement jadi masih trial sifatnya setahu saya jadi masih trial tapi nanti ke depannya akan akan menjadi syarat wajib mengikuti CBT dari Kemen Hub yang dari website SIDOPI seperti itu mungkin teman-teman tambahan dari saya tetap semangat besok masih ada hari terakhir terima kasih banyak nih Bapak-Bapak Ibu-Ibu sampai saat ini sampai jam sekarang yang masuk di Zoom masih ratusan orang tidak sampai kebanyakan luar biasa besok kalau kita panggil dadahkan banyak yang ngeliat Om Ferdi itu aja sih dari kami itu aja Om kami kembali kepada host terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ferdi Om Riza oke Waalaikumsalam kembali ke saya dari hari ini kita sudah menyelesaikan dari jam 8 tadi sampai hari ini saya akan tutup sebagai host dari hari ini kita mendapatkan insight yang luar biasa dari mulai klasifikasi ruang udara dari Pak Muji dari Airnav dari Airport Operation juga dari Airnav dari Om Riza dari DroneTech dan terakhir dari Ibu Titis juga tentang cuaca dan meteorologi prosedur radio dan komunikasi jadi diharapkan teman-teman semoga kami dapat bisa memberikan materi ini dapat diserap juga dengan baik sehingga dapat menjadikan sebuah standar yang baik skill yang bagus buat teman-teman juga baik untuk selanjutnya saya akan tutup pelatihan ini terima kasih teman-teman sehat selalu kita berjumpa di esok hari semoga hari Sabtu ini menjadi hari yang baik untuk teman-teman sehat selalu bersama keluarga terima kasih teman-teman selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh